Wiro Sableng 079, Ninja Merah Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Nagagani 212 Karya, Bastian Tito Episode, N.I.N.J.A Merah Saat itu telah memasuki musim semi. Namun udara dingin masih terasa mencucuk di mana-mana. Salju tipis masih tampak menyapu puncak-puncak pepohonan, juga pada kuntum-kuntum bunga sakura yang pucuk-pucuknya mulai mengembang. Jauh di sebelah timur Kyoto terdapat sebuah bukit kecil. Saat itu baru tajak lewat tengah malam. Dalam gelap dan dinginnya udara tiga sosok berpakaian dan bertutup kepala serbah hitam bergerak cepat menuju puncak bukit. Di punggung masing-masing menyembuh hulu ninjato. Lalu pada pinggang mereka tergantung kusarigama. Mereka tidak mengikuti jalan batu yang berliku-liku melainkan mengendap dan berkelebat di balik semak pelukar dan pepohonan. Puncak bukit merupakan kawasan perumahan perguruan Amrarudo atau perguruan Zamrut. Ketempat inilah agaknya tiga orang itu tengah menuju. Di dalam salah satu ruangan pada sebuah bangunan di puncak bukit seorang lelaki berusia setengah abad duduk di lantai sedang tekun membaca sebuah kitab tebal. Kantuknya yang tadi sempat menyerang terkupus sirna oleh daya tarik kitab yang tengah dibacanya. Orang ini mengenakan kimono tebal berwarna biru tua. Pada bagian dada kimono sebelah kanan tersulam gambar batu permata Zamrut berwarna kuning terang, lengkap dengan garis-garis kilauan cahaya sekeliling permata. Orang ini adalah Noboru Kasai Pimpinan Tertinggi atau Ketua Utama Perguruan Amrarudo. Saat itu terdengar perlahan suaranya membaca. Kebersihan naurat adalah sangat penting dalam ilmu pengobatan. Bagaimana seseorang bisa mengobati orang lain kalau tubuhnya tidak bersih akan tetapi di atas semua itu kebersihan jiwa atau kebersihan batin adalah yang paling utama. Dengan batin yang bersih seseorang akan berada dalam keadaan lebih andal untuk menyalurkan hawa sakti yang dimilikinya ke dalam badan orang yang akan diobatinya. Karena itu, suara Noboru Kasai membaca terhenti oleh suara pintu bergesek di belakangnya. Hisau! Kaukah itu tanya Noboru Kasai tanpa berpaling? Tak ada jawaban. Setete-ete-ete! Set-set-tep-tep-tep-tep-tep. Malah Ketua Perguruan Amrarudo ini mendengar suara berkelebat tiga kali berturut-turut dibarengi oleh siuran angin halus. Noboru Kasai letakkan kitab di pangkuannya ke atas tatami. Lalu perlahan-lahan palingkan kepala Sepasang matuseng ketua terbuka lebar melihat siapa yang ada di dalam ruangan itu Sinobi-Sinobi adalah panggilan asli untuk ninja Dan memang saat itu di dalam kamarnya tegak tiga sosok ninja muncul dalam penampilan mereka yang angker Bertubuh tinggi kukuh dibungkus pakaian serbah hitam mulai dari ujung kaki sampai ke kepala Di bagian muka hanya sepasang meti mereka yang kelihatan memandang tak berkesip ke arah Noboru Kasai dengan pandangan sedingin salju di puncak gunung Fuji Di belakang punggung mereka tersembuh gagang ninja to yang juga dikenal sebagai katana pendek, pedang khas para ninja Lalu seuntai rantai yang salah satu ujungnya merupakan senjata berbentuk gancon dan ujung satu lagi diberi gandulan pemberat kelihatan melilit di pinggang Noboru Kasai perhatikan tangan ketiga ninja ini Masing-masing memakai suko yaitu cakar pemanjat yang sekaligus merupakan senjata sangat berbahaya Dalam hati Noboru Kasai membatin pasti ketiganya menerobos masuk dengan memanjat tembok Jika tidak satu murid perguruan pun memergoki mereka, berarti ketiganya adalah ninja-ninja dari tingkat sangat tinggi Perlahan-lahan Noboru Kasai berdiri Sereket Sereket Dua kali terdengar suara berdesir ketika dua orang ninja yang berdiri dekat pintu dan di sebelah kanan Noboru Kasai mencabut ninja to pedang pendek masing-masing Ninja berbadan paling tinggi di sebelah tengah memberi isyarat dengan tangan kiri Dua orang temannya yang hendak mendekati Noboru Kasai hentikan langkah Ninja yang di tengah maju dua langkah Sahabat-sahabat tak diundang Kalian masuk secara tidak sopan, ninja di dekat pintu mendengus Mulut dibalik penutup wajahnya berucap Ninja tidak kenal sopan santun Ninja hanya kenal darah dan nyawa daun pelinga kiri Noboru Kasai bergerak Hem, aku tidak mengenali suaranya Berarti dia memang ninja asli Bukan orang dalam titik katakan apa maksud kalian masuk ke tempat ku mentak Noboru Kasai Sekilas matanya melirik ke arah lantai di sebelah kiri di mana tergeletak katana miliknya Ninja bertubuh paling tinggi dapat membaca apa yang ada dalam benak ketua perguruan Amrarudo itu Dia cepat melangkah dan menginjak katana di lantai dengan kaki kanannya Aku memberi waktu lima detik pada kalian agar segera keluar dari tempat ini Noboru Kasai beri peringatan Kedua tangannya diturunkan ke sisi sedang sepasang kaki tegak merenggang cepat Apa yang terjadi kemudian berlangung sangat ninja di sebelah tengah hunus ninjatonya Melihat ini dua temannya segera mengebrak maju Tiga pedang maut berkelebat ke arah Noboru Kasai Ketua perguruan Amrarudo ini keluarkan suara menggembor Dengan tangan kosong dihadapi tiga penyerangnya Noboru membuat gerakan yang disebut Dewa Tanah mengebor bumi Tubuhnya menukik, jatuh ke atas lantai tatami Tiga pedang lewat di atasnya Lalu dia susul dengan jurus penguasa langit Membelah angkasa tangan kanannya menghantam ke atas Disusul dengan tendangan kaki kiri kanan Muut, muut Pukulan dan tendangan kaki kiri Noboru Kasai hanya mengenai tempat kosong Tapi buk, tendangan kaki kanannya mampir dengan telak di dada Salah seorang penyerang hingga ninja satu ini mencelat ke dinding Dinding yang hanya terbuat dari kertas itu langsung jebol dan ninja itu sendiri terlempar keluar Untuk sesaat dia tak kuasa bangun, hanya mengerang sambil pegangi dada Dua orang ninja yang ada di dalam ruangan mendengus marah Serangan pedang mereka membuntal-buntal ganas titik Walau ketua perguruan Amrarudo menyandang nama besar dan berkepandaian tinggi Namun para ninja bukanlah lawan yang mudah dihadapi Gerakan mereka secepat setan Serangan pedang mereka seganas iblis Apalagi saat itu Noboru Kasai bertangan kosong pula Setelah mengelap dua kali berturut-turut Noboru melejit ke arah kanan Maksudnya hendak mengambil hanbo Yaitu tongkat kayu yang biasa dipakai untuk melatih murid-murid Namun gerakannya berhasil dipapas oleh ninja di sebelah kiri Selagi dia coba menghantam penyerang ini dengan pukulan tangan kosong Mengandung hawa sakti Dari samping ninja bertubuh tinggi kiblatkanin jatuhnya Bereat untuk bahu kimono Noboru Kasai robek besar Dia merasakan perih pada bahu kanannya Lalu ada cairan panas mengucur Darah Meski menderita sakit bukan main dan kemarahan mendidih Namun ketua perguruan Amrarudo ini tampak bersikap tenang Tapi sebaliknya dua ninja tak mau memberi kesempatan Pedang pendek mereka kembali menggempur dengan ganas Hingga Noboru Kasai terdesak ke sudut sebelah kanan Bereat Bereat Kimono Seng ketua robek lagi Kali ini di bagian dada dan perut Noboru Kasai terjajar ke belakang Dia berusaha berpegangan pada sebuah rak tapi tidak terjangkau Selagi tubuhnya tersandar ke dinding Ninja berbadan tinggi tusukan pedangnya ke lambung Noboru Kasai Ketua perguruan ini keluarkan keluhan pendek lalu roboh ke lantai Sebagian dari badannya yaitu bagian dada ke atas berada di luar kamar Ninja berbadan tinggi mendatangi dengan cepat dan membungkuk seraya bertanya Lekas katakan Dilaci nomor berapakah simpan surat-surat penting perguruan dalam keadaan sekarat Noboru Kasai membuka mulut Nfa Suaranya tersendat perlahan Aku, aku seperti mengenali suaramu Bukankah kau, kurang ajar bentak ninja bertubuh tinggi Pedang di tangan kanannya dihunjamkan ke tenggorokan Noboru Kasai Sebelum maut menyergap ketua perguruan Amrarudo itu tiba-tiba angkat tangan kanannya 5 jari tangannya terpentang Tulang-tulang jari keluarkan suara berderak Pedang menembus tenggorokan Noboru Kasai Dalam saat yang bersamaan lima ujung jari seng ketua menghunjam di dada kiri ninja yang membunuhnya. Pakaian hitam tebal yang dikenakan ninja tembus di lima bagian. Ninja itu sendiri terjajar ke belakang. Dadanya serasa ditusuk lima paku panas. Wajahnya dibalik penutup kepala sesaat jadi pucat. Lima jari dewa. Jadi dia memang benar-benar memiliki ilmu kepandayan itu katanya dengan mata melotot memandang pada Noboru Kasai yang sudah tak berfernyawa lagi. Sambil pegangi dada kirinya ninja ini melangkah mundur. Dia memberi isyarat pada ninja yang ada di dekatnya. Tolong kawanmu. Lari ke tembok sebelah timur. Tunggu aku di tempat pertemuan sehabis berkata begitu ninja berbadan tinggi ini melesat ke pintu. Dia berlari cepat sepanjang lorong pendek lalu menerobos masuk ke dalam sebuah ruangan sangat rahasia yang tidak sembarang orang boleh masuk ke tempat ini. Di pintu masuk ruangan berjaga-jaga seorang murid perguruan dalam keadaan terkantuk-kantuk. Pedang di tangan ninja berkelebat menghantam pertengahan kening murid penjaga. Murid ini tak pernah tahu apa yang menyebabkan kematiannya. Tubuhnya roboh mandi darah dengan kepala hampir terbelah. Ninja pembunuh melompat masuk ke dalam ruangan rahasia. Sesaat dia tegak tertegun. Di dalam ruangan itu ada dua buah lemari besar merapat ke dinding. Di situ terdapat 200 laci-laci kecil yang diberi nomor mulai dari 1 sampai 200. Aku tak mungkin memeriksa semua laci celaka itu. Aku harus bisa mengingat. Harus bisa ninja itu lalu menarik laci-laci pada derstan angka mulai dari 150 sampai 160. Sementara itu di luar sana ninja yang diperintahkan menolong temannya yang terluka bertindak cepat. Seng teman rupanya menderita luka dalam yang sangat parah akibat pendangan Noboru Kasai tadi. Darah tampak mengucur dari mulutnya. Begitu tahu kawannya tak sanggup berdiri, dengan cepat disegera memanggulnya. Akan tetapi sebelum dia sempat berkelebat pergi di sekelilingnya terdengar suara langkah-langkah kaki. Sesaat kemudian sekitar 20 orang murid perguruan muncul mengurung tempat itu. Di depan sekali seorang lelaki berkimono merah darah berambut pendek berwajah beringas. Munkanya merah. Gerakannya cepat dan enteng tetapi langkah kakinya tidak tetap. Sesekali tubuhnya tampak seperti terhuyung. Bagaimanapun tinggi ilmu yang dimilikinya tapi ninja itu segera menyadari bahwa dia tak mungkin lolos dari sipian banyak orang yang mengurung. Apalagi si kimono merah berwajah merah beringas di sebelah depan dikenalinya adalah si Gromomochi salah seorang dari dua wakil ketua perguruan. Begitu si Gromomochi mendekat ninja jatuhkan kawan yang dipanggulnya ke lantai. Sekali menusukan pedangnya ke dada kawannya sendiri, ninja yang sudah terluka parah itu langsung meregang nyawa. Tangkap dia hidup-hidup teriak si Gromomochi. Tapi mana mungkin menangkap seorang ninja hidup-hidup. Apalagi dalam keadaan terperangkap seperti itu. Seng ninja keluarkan suara mendegus dari balik kain hitam penutup wajahnya. Dua tangan memegang gagang pedang rat-rat. Begitu kelompok anak murid perguruan Amrarudo menyerbu di bawah pimpinan si Gromomochi dengan berbagai macam senjata ninja ini cepat menyongsong dengan ninja tonnya. Beberapa kali terdengar suara berdenterangan beradunya senjata. Gelombang serangan anak murid perguruan Amrarudo tidak bisa dibendung. Si Gromomochi yang masih berusaha menangkap hidup-hidup ninja itu untuk dimintai keterangan tak mampu berbuat banyak. Setelah memukul lepas pedang di tangan ninja dia hanya bisa menyaksikan bagaimana puluhan anak muridnya membantai seng ninja hingga akhirnya menemui ajal dengan keadaan tubuh hancur lumat mengerikan. Si Gromomochi seperti mau muntah. Dia palingkan kepala, memandang ke ruangan dalam bangunan. Ketua Noboru Kasai, bisiknya. Secepat kilat dia lari masuk ke dalam rumah. Lututnya goyah ketika dia menemukan Noboru Kasai telah jadi mayat, tergelepak di atas tatami dengan tubuh bergelimang darah. Ketua, kata si Gromomochi sambil jatuhkan diri, berlutut di samping mayat Noboru Kasai. Dia merasa seperti ingin berteriak, tapi juga ingin menangis. Tiba-tiba tolinganya mendengar suara dari arah ujung lorong pendek di luar sana di mana terletak ruangan rahasia. Sambil menggenggam pedangnya, si Gromomochi cepat berdiri dua di dalam ruangan rahasia ninja memeriksa deretan laci bernomor 150-160. Tapi dia tidak menemukan apa yang dicarinya. Dalam hati dia memaki setengah mati. Aku harus ingat. Harus ingat katanya berulang-ulang. Pada saat itu dia mendengar suara orang berlari dari ujung lorong. Sebelumnya dia juga telah mendengar suara ramai di luar ruangan tempat Noboru Kasai terbunuh. Orang-orang perguruan sudah tahu apa yang terjadi, desis ninja. Matanya kembali memandang deretan laci-laci. Dia seperti hendak memukul kepalanya sendiri ketika tiba-tiba dia ingat. Laci 168 katanya setengah berseru. Segera laci nomor 166 dibukanya. Sepasang mati ninja membesar. Apa yang dicarinya akhirnya ditemui juga. Dalam laci itu kelihatan sebuah amplop besar berwarna kuning. Secepat kilat ninja menyambar amplop itu. Lalu melompat membobol dinding kiri ruangan rahasia. Ternyata dinding ruangan ini tidak terbuat dari kertas biasa melainkan dari sejenis papan alot. Ninja terpaksa pergunakan jotosannya untuk menjebol. Baru saja dia hendak berkelebat kabur lewat lobang di dinding tiba-tiba pintu kamar rahasia terbuka. Satu dentakan menggeledek di belakangnya. Jangan lari yang berteriak adalah si Gromo Mochi. Wakil ketua perguruan ini cepat mengejar dengan pedang terhunus. Gerakannya mengejar tertahan ketika di sebelah depan ninja dilihatnya gerakan tangan kiri. Dua buah benda berbentuk bintang melesat ke arahnya. Si Gromo memaki setengah mati. Surikan teriaknya. Pedangnya diputar ke depan. Terang, terang. Dua senjata rahasia bintang besi beracun yang dilepaskan ninja mental dan menancap di dinding ruangan. Begitu si Gromo memandang ke depan sang ninja sudah lenyap. Makhluk iblis. Kau kira kau bisa lolos dari tanganku bentak si Gromo mochi lalu mengejar. Larinya tidak tetap, agak menghuyung. Sampai di taman gelap di belakang bangunan besar orang yang dikejarnya tak kelihatan lagi. Belasan murid perguruan muncul mendatangi. Percuma. Ninja keparat itu berhasil melarikan diri kata si Gromo mochi sambil menghentakan kakinya. Aku bersumpah akan membalaskan kematian ketua. Kalian lekas mengatur hubungan dengan para ketua ninja. Beritahu apa yang telah terjadi. Minta mereka menyelidik dan memberitahu siapa anggota-anggota mereka yang terlibat kejahatan keji ini. Mereka harus berani mengakui. Kalau tidak aku bersumpah akan menumpas semua ninja di negeri ini. Sejak dulu mereka hanya menimbulkan keonaran dan bencana saja. Melakukan kejahatan hanya untuk sejumlah uang. Mahluk-mahluk durjana. Pembunuh bayaran wakil ketua Momochi seorang murid perguruan berkata sambil maju mendekati si Gromo mochi. Ninja bukan cuma membunuh tapi juga mencuri surat-surat penting dari ruangan rahasia. Aku sudah tahu. Kalian periksa surat apa yang hilang. Aku akan mengurus jenazah ketua, si Gromo mochi memandang berkeliling. Siapa di antara kalian yang membawa minuman tak ada satupun yang menjawab. Kalau begitu satu orang dari kalian lekas pergi ke kamarku, ambil botol shake dan antarkan padaku, Tapi wakil ketua Momochi, kata seorang murid kepala. Dalam keadaan seperti ini tidak sepantasnya wakil ketua meneguk minuman keras itu lagi, Kurang ajar lekau memerintah aku atau bagaimana tanda seru bentak si Gromo mochi dengan mata membelalang. Semua murid perguruan yang ada di situ unjukkan wajah tidak seneng. Satu persatu mereka tinggalkan tempat itu. Salah seorang dari mereka berbisik pada temannya. Seharusnya dia yang dibunuh ninja, bukan ketua Noboru Kasai. Pimpinan tak berguna, pemabuk, pemarah, semua yang jelek ada padanya. Mau jadi apa perguruan kita ini kelak tanda seru aku khawatir setelah ketua tiada, Dia yang akan menjabat jadi ketua. Selakalah kita semua sahut temannya. Hal itu tak mungkin terjadi. Para dewa tak berakal merestui kata seorang murid perguruan lain yang ikut mendengar percakapan dua temannya tadi. Dalam dinginnya udara menjelang pagi itu sayup-sayup terdengar suara saku haci ditiup dalam senandung yang menyayat hati. Tiupan seruling bambu ini diikuti dengan petikan samisen yang menghibah-hibah. Suara bebunyian ini datang dari serambi bangunan besar perguruan Amrarudo di puncak bukit. Di serambi rumah besar, di bawah penerangan lampu minyak redup, di atas tatami duduk dua orang perempuan. Seorang sudah agak lanjut, satunya masih gadis. Perempuan yang lebih tua duduk meramkan mati sambil meniup saku caki. Gadis di sebelahnya memetik samisen. Masing-masing memainkan bebunyian itu penuh perasaan. Sepasang mata perempuan yang lebih tua tampak berkaca-kaca sedang si gadis tak dapat menahan larutnya kesedihan hingga air mati yang tak terbendung menetes jatuh ke pipinya. Di dalam rumah besar hampir seratus anak murid perguruan Amrarudo tegak rangkapkan tangan di atas dada. Sikap berdiri mereka tampak gagah. Namun dari kepala-kepala yang ditundukan serta sepasang metu yang dipejamkan jelas seperti dua perempuan tadi mereka pun sedang tenggelam dalam rasa duka yang mendalam. Rasa duka cita atas tewasnya Noboru Kasai ketua perguruan Amrarudo membuat puncak bukit itu tenggelam dalam kesedihan. Gadis pemetik sami sentak sanggup menahan kesedihannya akhirnya berhenti memetik bebunyian itu lalu bersujud dan menangis terseduh-seduh. Perempuan peniup seruling ikut tergugah dan tiupan saku hacinya jadi tersendat-sendat. Menjelang malam memasuki pagi, selagi udara terang-terang tanah tiba-tiba terdengar derap kaki kuda mendatangi. Tak lama kemudian seorang lelaki separuh baya berwajah gagah muncul menunggang kuda putih. Di atas punggung kuda dia memandang seperti tidak percaya pada keadaan yang dilihatnya. Matanya menyipit ketika dia berpaling keserandi dan melihat gadis pemetik sami sent jatuhkan diri lalu menangis keras. Orang ini melompat dari kudanya. Apalah yang terjadi tanda seru dia bertanya sambil melangkah cepat melewati berisan para murid perguruan. Dadanya mendadak bergejolak, tapi sikap dan suaranya kelihatan lembut. Seorang murid kepala mendatangi dan berkata, Wakil Ketua Hisa Ormat Sunaga Syukur kau cepat kembali. Wakil Ketua Sigro Momochi ada di dalam bangunan utama. Sudah lama menunggu, tiupan Saku Hachi dan petikan Samisen tadi, membawakan lagu pengantar jenazah. Katakan apa yang terjadi tanya orang yang barusan turun dari kuda. Ternyata dia adalah salah seorang dari Wakil Ketua Perguruan. Saya tidak berani menerangkan. Lebih baik Wakil Ketua menemui Wakil Ketua Sigro Momochi saja, mendengar jawab murid kepala itu, seperti terbang Hisa Ormat Sunaga melompat dan masuk ke dalam rumah besar. Di dalam ruangan di mana jenazah Noboru Kasai dibaringkan di atas selembar kasur tipis yang diberi alas kain wool tebal, Hisa Ormat Sunaga jatuhkan diri berlutut. Sesaat dia menatap wajah Ketua Perguruan yang sudah jadi mayat itu. Kain putih yang menutupi tubuh jenazah tampak basah oleh darah di beberapa bagian. Lalu kedua matanya dipejamkan. Ketika matu itu dibuka kembali pandangan Hisa Ormat Sunaga tertuju pada Sigro Momochi. Baru disadarinya kalau saat itu di ruangan itu terdapat juga beberapa orang pengurus dan tua-tua perguruan. Lalu seorang anak lelaki berusia 14 tahun yang duduk dengan kepala tertunduk dekat kepala jenazah. Wajah Hisa Ormat Sunaga jelas menunjukkan keperihan ketika dia memperhatikan anak ini. Karena si anak adalah Akira Kasai, putra dan anak tunggal mendiang Ketua Noboru Kasai. Ibu Akira meninggal dunia pada saat anak ini dilahirkan. Sejak itu Noboru Kasai tak mengambil perempuan lain pengganti istrinya ataupun memelihara gundik. Agaknya Ketua Perguruan Amrarudo ini sengaja menjauhi kehidupan duniawi sampai akhirnya kematian datang menjemput. Hisa Ormat Sunaga berpaling kembali pada Sigro Momochi lalu berkata dengan suara perlahan. Sigro, ceritakan padaku bagaimana semua ini terjadi. Kita bicara di kamar sebelah saja, bisik Sigro. Waktu bicara Hisa Ormat Sunaga dapat mencium nafas Sigro yang berbau minuman keras. Perlahan-lahan dia bangkit mengikuti Sigro menuju sebuah ruangan yang terletak bersebelahan dengan ruangan di mana jenazah Ketua Perguruan disemayamkan. Aku tidak melihat sendiri bagaimana kejadiannya. Ketika aku masuk ke kamar ketua, beliau sudah menggeletak di atas tatami dalam keadaan berlumuran darah. Sudah tidak bernafas lagi, lalu Sigro Momochi menuturkan apa yang diketahuinya. Sebelum peristiwa itu terjadi, kau berada di mana Sigro? Selama ini jangankan manusia, lalat sekor pun jika menyusup ke tempat ini pasti kau ketahui, kau betul Hisau, jawab Sigro Momochi dengan wajah merah. Malam tadi entah mengapa nyenyak sekali tidurku. Sampai tidak mendengar suam apa-apa. Bahkan para murid pun tidak sempat mengetahui tanda seru. Aku yakin kau pasti minum banyak lagi malam tadi. Kalau tidak, mungkin peristiwa ini bisa dihindari. Harap maafkan aku Sigro. Bukan maksudku menyalahkanmu. Kalau dewa sudah menakdirkan hal ini akan terjadi, pasti terjadi tanpa bisa dihalangi. Aku sendiri merasa menyesal pergi ke Kyoto walau aku kesana ditugaskan secara pribadi oleh ketua untuk menemui seorang sogun. Sampai saat ini aku memang belum bisa menghilangkan kebiasaan minum seik keras itu titik. Kudengar kini malah kau mencampurnya dengan whisky yang di bawah pelaut-pelaut kulit putih, memotong Hisau Armatsunaga tetap dengan suara lembut. Kuharap saja kau bisa mawas diri dan menghentikan kebiasaan minum, tampang Sigro Momochi tampak jadi beringas. Dia hendak menyemprotkan ucapan. Tapi dengan lembut Hisau Armatsunaga berkata, Siapa di antara kita yang tidak suka meneguk seik? Tapi minum secara berlebihan bisa membawa hal-hal tak diingin bagi seseorang. Musibah ini kiranya bisa dijadikan hikmah, wajah Sigro Momochi nampak menjadi merah. Sambil berdiri dia berkata, Kalau perguruan menganggap hal ini terjadi karena kesalahanku, aku bersedia menerima hukuman dan melakukan sepuku Sigro Momochi segera hendak mencabut pedangnya. Hisa Armatsunaga cepat memegang bahu Sigro dan berkata, Bagi kita orang-orang Jepang melakukan sepuku atau hara kiri adalah kematian paling terhormat. Tapi tidak jika kita sebenarnya bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih terhormat. Titik katakan apa yang harus aku lakukan kata Sigro beringas. Bukan kau saja Sigro, tapi kita semua yang ada di perguruan ini, ya, ya, katakan saja apa yang harus kita lakukan pertama, kita harus mengurus jenazah ketua, itu memang menjadi kewajiban kita para pengurus dan murid perguruan lalu. Tanda tanya selanjutnya titik kita harus menyelidik siapa pelaku pembunuhan ini, dan pelaku pencurian sambung Sigro Momochi. Hisa Armatsunaga tampak terkejut. Pencurian? Apa maksudmu ada sebuah amplop rahasia berisi surat-surat penting lenyap dari laci di ruang rahasia, para Hisa Armatsunaga jadi berubah. Berarti ini bukan pembunuhan biasa. Pasti banyak kaitannya pada hal-hal lain yang tidak terduga, aku sudah meminta beberapa orang untuk menghubungi para ketua ninja guna ikut menyelidik. Aku juga telah bersumpah jika mereka tidak bisa memberikan jawaban atau tidak dapat membuktikan bahwa kelompok masing-masing tidak terlibat, maka aku akan menumpah semua ninja di negeri ini sampai habis kesetiaanmu untuk membela kematian ketua sangat aku hargakan Sigro. Tapi kita harus hati-hati menghadapi para ninja. Jika mereka bergabung kekuatan mereka jauh lebih besar dari kita, kita bisa memakai tangan kelompok Oda Nobunaga untuk membasmi mereka. Betul, tapi ingat. Perguruan punya ketentuan untuk tidak terlibat dan melibatkan diri dengan orang-orang pemerintahan, lalu mengapakah sendiri pergi menemui Sogun, walau katamu itu atas perintah ketua, Hisa Armatsunaga menganggup pendek. Justru hal itu diperintahkannya agar aku memberitahu bahwa perguruan kita menghormati pihak angkatan perang, para jenderal, tapi tidak mau melibatkan diri dalam urusan pemerintahan, kalau begitu kita harus punya care sendiri untuk menghajar para ninja itu, jika benar mereka yang membunuh ketua, Sigro Momochi menatap tajam dengan matanya yang merah pada Hisa Armatsunaga. Apa maksudmu dengan ucapan itu Hisau? Jelas mereka muncul di sini mengenakan seragam ninja. Membawa senjata ninja. Bahkan ada dua ninja yang sudah lumat di luar sana bisa kau lihat sendiri keadaan mereka. Dan tampaknya kau hendak meragukan bahwa kematian guru bukan disebabkan oleh para ninja keparat itu tenang saudaraku, kata Hisa Armatsunaga dengan suara lembut. Sebagai perguruan besar, tidak semua orang di luar sana suka terhadap kita. Mungkin saja memang ada yang memakai tangan ninja untuk menghancurkan kita. Mungkin juga ada para tokoh silat kaki tangan pemerintah yang melakukannya karena tidak ingin melihat kita sebagai satu kekuatan yang membahayakan mereka. Ah, aku orang bodoh yang tidak bisa mencerna dan berpikir sepintarmu, kau orang pandai. Otakmu cerdik. Aku tahu hal itu. Jangan terlalu merendah Sigro. Sekarang mari temani aku untuk memeriksa ruangan rahasia. Surat penting apa yang telah dicuri ninja, memeriksa 200 laci di ruangan rahasia perguruan Amraruda bukan pekerjaan mudah dan memakan waktu lama. Mereka memang menemui sebuah laci dalam keadaan kosong yaitu laci nomor 166. Tapi baik Hisao maupun Sigro tidak dapat memastikan surat atau benda apa yang telah lenyap dicuri dari laci tersebut. Menjelang pagi kedua pucuk pimpinan perguruan tersebut keluar dari ruangan rahasia, bergabung dengan pengurus perguruan lainnya untuk mengatur persiapan upacara perabuah jenarah Noboru Kasai. Sementara itu beberapa tamu yang sudah diberitahu atas musibah yang menimpa perguruan telah mulai kelihatan berdatangan. Kita kembali dulu pada kejadian beberapa waktu sebelumnya setelah ninja memasuki ruangan rahasia perguruan Amraruda, mencuri sebuah amplop kuning lalu melarikan diri setelah lebih dulu mementahkan pengejaran yang dilakukan Sigro Momochi. Kelihatan seorang ninja melarikan diri dan menghilang bersama kepekatan malam boleh dikatakan tak dapat ditandingi oleh siapapun. Di lareng bukit sebelah selatan ninja yang telah membunuh ketua perguruan Amrarudo itu menyelingap kebalik sebatang pohon besar dia tegak bersandar ke batang pohon. Tangan kanannya mendekap dada kirinya yang terasa mendenyut saki. Dada itulah yang sebelumnya mendapat serangan lima jari dewa yang sempat dilakukan oleh Noboru Kasai. Dalam gelap ninja membuka pakaian hitamnya. Jantungnya berdenyut keras ketika dilihatnya ada lima bintik hitam membekas di dada kirinya. Selaka tanda seru. Tanda ini tidak bisa hilang sekalipun kulitku dikelupas sesaat sang ninja nampak masgul. Namun bila dia ingat pada amplop kuning itu, rasa khawatirnya segera lenyap. Dengan cepat amplop kuning dikeluarkannya dari balik pakaiannya. Bagian depan amplop ada tulisan dalam huruf kanji berbunyi, sangat rahasia. Risalah pewarisan pimpinan perguruan, amplop dibalikan. Bagian penutup amplop di sebelah belakang selain diikat dengan benang juga disegel dengan lak tebal berwarna merah. Dengan tangan agak gemetar ninja merobek penutup amplop. Dari dalam amplop dikeluarkannya lembaran tebal kertas berwarna merah. Hah sang ninja berseru kaget. Sepuluh lembar kertas merah yang barusan dikeluarkannya dari dalam amplop dibolak-baliknya. Aneh. Mengapa semua kertas ini kosong? Tak ada tulisan, tak ada apa-apanya. Jangan-jangan aku tertipu. Siapa yang menipu? Sang ketua tanda tanya tak mungkin tanda selu seolah-olah tak percaya ninja memeriksa kembali kertas-kertas merah itu, melihat ke dalam amplop kalau-kalau ada kertas lain yang tertinggal. Kemudian dengan kesal amplop dan kertas merah itu diremasnya sampai lumat. Setelah itu sambil memaki panjang pendek amplop dan kertas merah itu dibantingkannya ke tanah. Kurang ajar benar-benar sialan tiga pendekar 212 wirosablen tarik kerah baju tebalnya tinggi-tinggi. Sesaat dipandanginya air sungai kecil dihadapannya yang dalam kegelapan malam seolah-olah diam tidak mengalir. Barusan dengan susah payah dia mengumpulkan beberapa potong kayu. Dalam udara lembab dan dingin begitu rupa hampir tak mungkin mendapatkan kayu kering. Dia telah menghabiskan sekotak geretan untuk membakar kayu menyalakan api. Namun sia-sia saja. Sesekali matanya melirik ke arah sebuah batu di atas mana terbaring seekor kelinci dalam keadaan terikat keempat kakinya. Dari saku baju tebalnya Wiro keluarkan botol kaleng berisi shake. Setelah meneguk minuman keras ini dua kali dia merasa tubuhnya menjadi hangat. Badanku hangat tapi perutku tetap saja keroncongan, dia memandang lagi pada kelinci di atas batu. Engin sekali aku cepat-cepat merasakan bagaimana lezatnya daging kelinci Jepang. Tapi api sialan tak mau hidup, apa aku harus mempergunakan senjata mustika itu hanya untuk menyalakan api Wiro garuk-garuk kepala. Kelihatannya memang tak ada jalan lain, murid sento gendeng akhirnya keluarkan kapak maut naga geni 212 dari balik pakaiannya. Dia juga mengeluarkan batu hitam pasangan senjata sakti itu. Ketika cahaya yang memancar dari dua matu kapak menerangi tempat itu, sepasang matu yang sejak tadi mengintip di balik kerapatan serumpunan batang-batang bambu membesar karena terkejut dan juga kagum. Dalam hati orang yang bersembunyi itu berkata, Belum pernah aku melihat senjata seperti itu. Dari sinarnya saja jelas senjata itu memiliki hawa sakti luar biasa. Pasti inilah senjata yang dipakainya untuk membunuh arah sisi nenek badai. Pemuda dari negeri ribuan pulau itu. Aku harus merampas senjata itu. Batu hitamnya sekalian tanda seru di depan tumpukan kayu yang disilang-silang di tanah wiro gosokkan keras-keras salah satu metu kapak dengan batu hitam di tangan kanannya. Bersamaan dengan itu diakerahkan tenaga dalamnya. Us! Lidah api menyambar ke arah tumpukan kayu. Krek! Terdengar suara berkeretakan. Kayu-kayu lembab itu berubah menjadi merah. Sesaat kemudian api pun berkobar. Ketika api panam, kayu-kayu yang tadinya basah telah berubah menjadi arang merah. Di balik batang-batang bambu, orang yang sejak tadi mengintip berdecak dalam hati. Benar-benar luar biasa. Bagaimanapun aku harus dapatkan senjata itu. Batu hitamnya juga, lalu tanpa suara dia bergeser dari balik batang-batang bambu itu. Wiro simpan kembali kapak sakti dan batu hitam. Lalu dia melangkah ke arah kelinci. Binatang ini mencicit keras seolah tahu kalau dirinya sebentar lagi akan dipesiangi. Ya, ya sekarang kau boleh mencicit, berteriak sesukamu. Asal saja jangan sudah masuk ke perutku kau nanti masih mencicit. Wiro mulai membuka ikatan pada keempat kaki binatang itu. Kalau tadi kelinci ini mencicit keras terus-menerus, kini tiba-tiba diam. Eh, kenapa diam? Tanda tanya ujar Wiro. Dilihatnya sepasang metu kelinci itu memandang sayu dan sesekali berkedik-kedik. Telinganya bergerak-gerak, begitu juga cuping hidungnya. Dari mulutnya yang bergigi-gigi putih kecil terdengar suara desa halus. Tiba-tiba saja ada perasaan tidak enak dalam diri pendekar 212. Aneh, mengapa mendadak aku jadi tidak tega membunuh binatang ini? Wiro perhatikan lagi kelinci itu. Masih memandang padanya dengan metu sayu dan berkedik. Semakin kupandang semakin kasihan aku jadinya. Ah, sudahlah. Biar ku lepas saja, Wiro membungkuk. Letakkan kelinci itu di tanah lalu berkata. Kelinci, kau tentu punya emak, punya bapak, punya saudara, punya teman dan hutan belantara. Kau boleh pergi. Aku tak jadi menyantanmu. Walau perutku keronconganku rasa aku masih bisa menahan lapar, kau bebas. Pergilah, setelah dilepas, kelinci itu tidak segera lari. Seolah-olah berterima kasih dia berpaling ke arah Wiro, mencicip beberapa kali sambil mengedipkan kedua matanya. Ya, ya, pergi sana, kata Wiro pula. Binatang itu mencicip lagi dan mengedip dua kali lalu membuat lompatan tinggi. Namun dia tak pernah masuk lagi ke dalam hutan, bahkan setelah melompat tak sempat lagi menginjakan kaki-kakinya di tanah. Sebuah benda melesat dari kegelapan, menyambar ke kepala kelinci itu. Binatang ini mencicip keras lalu jatuh terhempas ke tanah. Astaga Wiro berseru dan cepat melompat. Kelinci diambilnya dari tanah. Sepasang mata pendekar 212 melotot besar. Sebuah besi lancip lebih besar dari lidi menancap tepat di kening kelinci. Pada besi ini menempel sebuah bendera berbentuk segitiga berwarna merah. Di bagian tengah bendera, ada tulisan kanji warna hitam berbunyi bendera darah, binatang malang, desis Wiro. Aku segaja melepaskanmu. Sekarang ternyata ada orang jahat membunuhmu. Kalau memang nasibmu seperti ini kan lebih baik kau kupanggang dan kusantap saja tadi, Wiro garuk-garuk kepalanya dengan tangan kiri. Lalu diusapnya kepala kelinci itu beberapa kali. Darah yang mengucur dari kepala kelinci mengotori jari-jari tangannya. Perlahan-lahan Wiro letakkan binatang itu di tanah lalu dia tegak kembali, memandang berkeliling. Orang jahat. Siapa kau yang tega teganya membunuh kelinciku aku tahu kau masih berada di sekitar sini. Perlihatkan dirimu dalam keheningan dan dinginnya udara malam tiba-tiba terdengar suara tertawa. Suara tawa ini melengking keras tapi pendek. Kurang ajar, kertak pendekar 212. Dia jelas mendegar suara tertawa itu. Keras dan dekat tapi anehnya dia tidak bisa mengetahui dari arah mana datangnya. Orang itu sepertinya memiliki ilmu memindahkan suara pikir Wiro. Hem, kau tidak berani unjukkan diri ya. Apakah seorang pengecut atau mungkin tampangmu jelek seperti Don Buribasi tetap pening? Kali ini sepertinya juga tak ada suara jawaban. Tapi tidak. Karena tiba-tiba jawaban yang diterima Wiro adalah melesatnya sebuah benda merah ke arah kaki kirinya. Seng pendekar cepat melompat. Soet lekleet. Breket. Sebuah bendera merah menancap di tanah, tepat di atas mana tadi kaki Wiro meminjak. Gerakan Wiro mengelak tadi cepat sekali. Namun sebelum menancap di tanah besi bendera masih sempat merobek ujung kaki celana putihnya. Bendera aneh itu lagi desis Wiro dengan mata mendeli. Si pelempar jelas sengaja mencari tantaran. Bukan cuma mau membunuh kelinci tapi juga mau membunuh diriku sambil mundur mendekati sebuah pohon besar Wiro memandang berkeliling. Dia sengaja berdiri di depan pohon untuk mempersempit ruang serang musuh yang tersembunyi. Pembokong gelap. Apakah kau masih tidak mau memperlihatkan diri teriak Wiro? Baru saja dia berteriak begitu tiba-tiba set, set dua buah bendera darah melesat dalam gelapnya malam dan menancap di batang pohon, hanya seujung kuku jari dari pelingat kiri kanan seng pendekar. Walau udara dingin tapi murid sento gendeng sempat keluarkan keringat dan tengkuknya jadi merinding. Dia sadar kalaupun dia masih berdiri di sekitar situ, cepat atau lambat dirinya bakal jadi tancapan bendera aneh itu. Walau besi bendera tidak mengandung racun tapi daya bunuhnya tidak bisa dibuat main. Memikir sampai di situ Wiro keluarkan seruan keras. Kedua kakinya menjejak tanah sambil kerahkan ilmu meringankan tubuhnya. Tubuhnya melesat ke atas. Set, 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 set. Empat bendera darah dengan sebat mengikuti gerakan Wiro. Satu mengarah perut, satu mencari sasaran di basian dada dan dua menyambar ke arah kepala. Kurang ajar rutuk pendekar 212. Si pembokong benar-benar inginkan nyawaku. Siapa dia? Kaki tangan orang-orang lembah hosu. Mengenai silang sengketa pendekar 212 dengan orang-orang lembah hosu, ikuti serial Wiro Sableng berjudul Pendekar Gunung Fuji, masih melayang di udara Wiro membuat gerakan jungkir balik. Kedua tangannya serentak lepaskan pukulan tangan kosong yang menghamburkan angin deras. Empat bekara darah bukan saja berhasil dihindar cep malah dibuat mental. Tetapi murid sento gendeng jadi tersentak kaget ketika melihat apa yang terjadi. Empat buah bendera darah yang kena hantaman pukulan tangan kosongnya tadi tiba-tiba berbalik. Dua di antaranya kelihatan robek. Empat bendera merah. Empat bendera merah ini berkibar aneh. Lalu seperti didorong oleh kekuatan hebat, empat bendera itu melesat berpencaran dan kembali menyerang Wiro di empat sasaran. Kurang ajar ini bukan main-main Wiro cepat melompat kebalik serumpun semak melukar. Sambil melomat dia lepaskan pukulan tameng sakti menerpah hujan. Dua buah bendera darah robek dan menancap pada rumpunan semak melukar. Satu di antaranya malah tepat di depan hidung pendekar 212 hingga kembali murid sentuh gendeng keluarkan keringat dingin. Yang dua lagi bersesil dihantam luruh ke tanah. Hebatnya meski jatuh namun dua bendera ini tidak tergeletak begitu saja melainkan jatuh dengan tetap menancap di tanah. Di balik kerapatan batang-batang bambu di tepi sungai terdengar suara orang berdesah. Sepasang pelinga Wiro menangkap suara desah itu. Tanpa pikir panjang dia segera menghantam ke arah pohon bambu. Pukulan yang dilepaskannya kali ini adalah dalam jurus segulung ombak menerpah karang, terdengar suara seperti ombak besar bergulung di pantai. Lalu us, berak tanda seru. Rumpunan batang bambu di depan sana laksana dihantam topan, hancur rambas berantakan. Kosong. Tak ada siapa-siapa di tempat itu seru Wiro dengan pandangan kaget. Baru saja dia berseru demikian dan belum habis rasa kagetnya tiba-tiba dari atas terdengar suara seekor berkesyuran. Bendera keparat teriak Wiro. Tiga buah bendera darah melesat dengan kecepatan setan dari atas pohon besar. Membuat dia lagi-lagi dipaksa jungkir balik selamatkan diri. Keop. Bendera darah pertama menancap amblas ke dalam tanah. Kraak. Bendera darah kedua menghantam batu kali dan menancap di batu itu. Gila. Kalau benar benda itu bisa menancap di batu, kekuatannya benar-benar luar biasa. Batok kepala pasti tembus namun Wiro tidak sempat berpikir panjang. Dia merasa lututnya goyah ketika menyadari bendera darah ketiga menyusup di bahunya, merobek baju tebalnya lalu ada rasa sakit di kulit bahu sebelah kiri. Pertanda ada daging bahunya yang kena ditembus besi bendera. Rasa sakit mula-mula tidak terasa karena saking cepatnya gerakan besi itu menembus. Wiro ulurkan tangan kanannya ke bahu kiri dan cabut bendera yang menancap di bahunya itu sementara baju tebalnya kelihatan merah oleh darah yang keluar dari luka. Sambil menggenggam bendera merah yang dicabutnya dari bahu kiri Wiro mendengak ke atas. Dalam kegelapan samar-samar dilihatnya satu sosok aneh tegak di cabang terendah. Makhluk apa di atas pohon pikir Wiro. Sosoknya seperti manusia, tapi tak jelas kepala tak kelihatan mukanya, setan alas di atas pohon. Apakah kau tak berani turun ke tanah sosok di atas pohon keluarkan tawa melengking keras tapi pendek. Tubuhnya kemudian tampak melesat ke atas lalu berputar jungkir balik. Bilain kejap dia melompat ke bawah, menukik laksana seekor alat palak menyambar mangsanya. Makan benderamu sendiri bentak Wiro. Tangan kanannya yang memegang bendera merah melempar ke atas. Bendera darah meneru ke arah ubun-ubun kepala sosok yang saat itu melayang sebat ke bawah. Huh orang yang melayang turun keluarkan suara terkejut ketika melihat bendera miliknya sendiri kini dilempar orang ke arah batok kepalanya. Dalam kejutnya dia bertindak tenang sekali. Sambil miringkan tubuh ke kiri dia malah sengaja menyambut serangan bendera dengan dada kirinya. Kelap! Bendera itu menyusup dan lengap di tubuhnya seolah seekor burung yang lesat masuk ke sorangnya. Rasa heran pendekar 212 berubah jadi terkejut besar ketika sesaat kemudian dia melihat sosok yang tegak di hadapannya. Gila! Seumur hidup baru sekali ini aku melihat makhluk macam begini empat di hadapan Wiro saat itu tegak sesosok tubuh yang mulai dari kaki sampai ke kepala tertutup oleh puluhan, mungkin ratusan bendera-bendera kecil berwarna merah. Dari wajahnya hanya sepasang matanya saja yang kelihatan. Memandang tajam tak berkesip pada pendekar 212 Wiro Sableng. Aneh, makhluk ini terbungkus bendem kaki tangan, badan sampai kepala. Apakah dia tidak mengenakan pakaian? Tak bisa kuterka apa dia lelaki atau perempuan, diam-diam Wiroar mencium seperti ada bau harum muncul di tempat itu bersamaan dengan kemunculan makhluk aneh ini. Untuk sesaat lamanya 2 orang itu hanya berdiri tegak saling pandang tanpa bicara. Hem, murid sento gendeng akhirnya bergumam. Rupanya aku berhadapan dengan hantu penjual bendera di EJ, seperti itu sepasang net orang yang berkujur tubuh dan mukanya tertutup bendera-bendera merah kelihatan membesar. Walau jelas marah namun dia tetap diam, tak membuat gerakan apa-apa. Tukang bendera. Kau membunuh kelinci itu, kau juga menyerang dengan maksud membunuh. Padahal antara kita tidak ada silang sengketa. Bertebu pun baru kali ini. Bahkan tampangmu yang tersembunyi di balik kain-kain popok merah itu tak pernah kulihat dari tenggorokan orang DL hadapan Wiro terdengar suara menggeru. Lalu dia membentak. Orang asing. Lagakmu sombong. Penghinaanmu keliwatan. Kau boleh menghina diriku. Tapi menghina bendera-benderaku sebagai kain popok tak dapat ku terima. Penghinaan atas bendera darah berarti mati Wiro segarah saja maklum kalau makhluk yang ada di hadapannya itu tidak bicara dengan suara aslinya tapi memergunakan suara perut. Dia lantas ingat Akiko Besho, murid mendiang Hiroto Yamazaki dari gunung Fuji yang juga ahli memergunakan ilmu suara dari perut. Wiro sendiri sempat belajar kerbicara dengan perut itu dari Akiko walaupun belum tuntas. Maka dia pun rubah suaranya kerahkan tenaga dalam ke perut dan bicara menirukan suara seperti kambing. Oh, jadi yang kukira kain popok itu adalah bendera darah. Pantas gana samat makhluk yang terbungkus bendera jadi marah dan juga kaget. Marah karena lagi-lagi Wiro menghina bendera darahnya. Terkejut karena tidak menyangka pemuda asing itu juga mampu menggunakan suara perut malah meniru suara kambing. Dengar. Sebelum kubunuh katakan dulu dari mana kau belajar bicara dengan suara perut itu eh, perlu apa kau bertanya? Aku mau belajar dari hantu atau jin atau dari siapa saya apa urusanmu hem begitu. Berarti kau mempercepat saat kematianmu mahluk bendera gerakan kedua tangannya. Tunggu dulu seru pendekar 212. Katakan mengapa kau ingin membunuhku sekedar untuk menebus nyawa nenek Arashi yang kau bunuh beberapa waktu lalu, Wiro terkejut. Apa hubunganmu dengan nenek jahat itu? Tanya Wiro. Kau bisa tanyakan sendiri padanya nanti di akhirat itu pun kalau kau bisa ketemu dia. Orang itu menjawab lalu tertawa keras. Dua tangannya bergerak. Terdengar suara set, set, empat kali berturut-turut. Wiro hampir tak melihat kapan orang itu mencabut bendera-bendera kecil di tubuhnya tau-tau empat bendera darah melesat ke arahnya. Murid yang sintogeneng berseru keras. Tubuhnya berkelebat lenyap. Bersamaan dengan itu dia menghantam ke depan dengan tangan kiri. Lepaskan pukulan kunyuk melempar buah, dua buah bendera darah mental dan robek lalu menancap di tanah. Dua lainnya terus meluncur mengejar ke arah mana perginya sasaran. Wiro kertakan gerahamnya ketika melihat dua bendera darah secara luar biasa mampu mengejar dan menyambar ke arah perut dan dadanya. Terang, Bang Tanda seru. Terdengar dua kali suara berdentrangan. Dua kali berturut-turut bunga api memancar terang dalam kegelapan malam. Lalu us, us. Dua bendera darah terbakar di udara. Begitu punah dua batang besi kecil yang jadi tiang bendera luruh ke tanah. Sekali ini tak mampu menancap seperti sebelumnya. Makhluk kendara terkesiap kaget. Dua matanya memandang tak berkesip ke arah tangan kanan. Wiro di mana tergenggam batu hitam empat persegi panjang pasangan kasak maut Nagwageni 212. Dengan benda inilah rupanya tadi Wiro menangkis serangan dua dari empat bendera darah. Wiro sendiri tidak menyangka kalau batu api itu bukan saja sanggup menangkis serangan bendera darah tapi waktu bentrokan tadi sekaligus membakar kain bendera. Batu itu. Manusia bendera membatin. Lalu kapatnya tadi. Aku harus mendapatkannya. Musti gejn, aku mungkin bisa melupakan pembunuhan atas diri nenek Arashi yang kau lakukan lalu membebaskanmu dari kematian. Asal kau menerima syarat yang bakal aku katakan, Wiro menyeringai. Setan alas ini rupanya punya rencana tersembunyi, katanya dalam hati. Lalu, tadinya aku memang sudah siap-siap menghadapi kematian. Sekarang kau bilang mau membebaskan diriku. Coba katakan apa syaratmu itu, serahkan batu hitam itu. Juga senjata berbentuk kapaki yang kau simpan di balik pakaian, Wiro sesaat jadi melongo. Lalu dia tertawa gelak-gelak. Aku merasa tidak ada yang lucu. Mengapa harus tertawa segala? Kau harus bersyukur tak jadi kubunuh Wiro tersenyum lalu berkata. Memang tidak ada yang lucu. Tadinya kau kukira seorang penjua bendera. Ternyata kau adalah seorang perambok tengik yang ingin barang orang lain kau memutuskan untuk tidak mau menyerahkan dua barang yang kuminta itu nada suara manusia bendera mengandung ancaman. Kira-kira begitu, jawab Wiro senaknya. Berarti kematian sudah diambang pintu. Kasihan, datang dari jauh hanya untuk mengantarnya ruah. Mayatmu pun tak akan ada yang mengurus kalau kau kira aku memang akan mati di tanganmu, apakah kau hendak titip salam buat Nenek Arashi di akhirat ejek Wiro pula. Manusia bendera berteriak marah. Tubuhnya berkelebat. Tangannya kiri kanan bekerat. Sepuluh bendera yang menempel di tubuhnya berkelebat. Wiro tak tinggal diam. Batu ham dibabatkan ke depan sedang tangan kiri lepaskan dua pukulan sakit berturut-turut. Boom! Boom! Manusia bendera tampak terhuyung-huyung tapi hanya sebentar. Belasan bendera yang menempel menutupi badannya tersibak akibat pukulan Wiro tadi cepat-cepat dirapikannya. Memandang ke depan empat buah bendera darah dilihatnya musnah terbabakar. Dua menancap di pohon, dua lenyap dalam kegelapan malam tapi dua buah lagi walau tidak tepat berhasil menancap di tubuh lawannya. Wiro menyeringai kesakitan. Sebuah bendera darah menancap menyisi pinggiran paha kirinya. Darah mengucur membasai kaki celana putih yang dikenakannya. Bendera darah kedua menyambar rusuk kanan, menyusup dekat tulang iga sebelah luar. Aku masih mau memberi kesempatan agar kau berubah pikiran bagaimana makhluk bendera berkata. Makhluk edan. Biar aku kembalikan dulu dua benderamu ini jawab Wiro. Dengan cepat dia cabut dua bendera yang menancap di tubuhnya. Namun sebelum dia sempat melemparkan senjata itu ke arah pemiliknya tiba-tiba manusia bendera gerakan badannya. Terjadilah hal yang luar biasa. Tiga puluh bendera darah yang menempel di badannya melesat. Dengan mengeluarkan suara menderu laksana topan menggidikan bendera-bendera itu menyambar ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Celaka. Aku tak punya kesempatan mengelap atau menangkis Wiro terpaksa iepaskan dua bendera yang dipegangnya lalu pergunakan batu api untuk menangkis selisanya. Gerakannya untuk mencabut kapak maut naga geni 212 tidak dapat tidak tetap akan kedahuluan oleh serangan tiga puluh bendera darah yang menyerbu laksana topan itu. Ah, aku benar-benar mati di tangannya kata Wiro. Dia masih berusaha jatuhkan diri walau sadar hal ini adalah sia-sia saja sementara puluhan bendera darah meneru ganas. Tiba-tiba satu teriakan keras mengema dari arah sungai kecil. Yori! Jangan bunuh dia makhluk bendera tersentak kaget. Soal itu di pertengahan sungai kelihatan seorang gadis berkimono biru berdiri di atas sebuah perahu kecil yang meluncur dengan cepat. Sebelum ujung perahu menyentuh pinggiran sungai gadis ini sudah melesat sambil cabut sebilah katana dan siap menyerbu kirimkan tangkisan untuk membendung serangan puluhan bendera darah walau dia maklum bahwa tidak seluruhnya bendera-bendera maut itu bisa diruntuhkannya. Paling tidak sebagian besar masih akan menancap di tubuh Wiro. Ah diatanda seru kata makhluk bendera dalam hati. Kedua matanya bersinar seperti mau marah. Namun tiba-tiba saja dia menyentakan kepala dan melambaikan kedua tangannya ke belakang seraya berseru. Bendera kembali terjadilah hal yang luar biasa. Puluhan bendera darah yang menyerbu ke arah Wiro tiba-tiba tegak dan bertibar. Lalu secara aneh bendera-bendera ini berputar. Seolah-olah ditarik oleh kekuatan besi berani yang hebat, semua bendera melesat berbalik dan menyusup di antara puluhan bendera yang menempel di tubuh manusia bendera. Gadis yang melompat dari atas perahu menginjakan kedua kakinya di tanah. Di saat yang sama manusia bendera membungkuk dalam-dalam sampai tiga kali lalu putar tubuhnya. Yori! Tunggu seru si gadis berkimono biru sambil berusaha mengejar. Tapi si manusia bendera itu sudah lenyap di telan kegelapan malam. Wiro menarik nafas lega dan berpaling ke kiri. Sahabatku Nona Akiko Besho! Syukur kau datang tanda seru kau tak apa-apa tanya gadis kimono biru sambil matanya meneliti sekujur tubuh pendekar 212. Ah, kau terluka di tiga tempat. Bahu, paha, dan rusuk, besi bendera itu tidak beracun. Tapi lukamu cepat harus dirawat. Lewat dari tiga hari luka itu akan membusuk, dan aku bisa mati tanda tanya si gadis menggeleng. Mati ya tidak? Cuma kau mungkin akan catat seumur hidup. Salah satu tangan atau kakimu bisa-bisa lumpuh, bendera-bendera merah kurang ajar. Kau tadi ku dengar menyebut nama makhluk aneh itu. Dia manusia atau apa tanda tanya? Lelaki atau perempuan tanda tanya maafkan aku. Aku tak bisa menerangkan siapa dirinya tanda seru. Jadi kau sebenarnya kenal siapa dia adanya tanya Wiro. Lupakan dia, yang jelas kau selamat. Aku senang bisa bertemu kau di sini, aku juga. Tapi aku merasa aneh. Kita bersahabat. Dan kau ternyata kurang percaya padaku. Tak mau menceritakan siapa adanya manusia aneh tadi. Lalu kulihat dia seperti takut padamu dan cepat-cepat berkelebat pergi. Sudahlah, lupakan saja makhluk yang kau anggap aneh itu, kata Akiko Besho. Lalu dari sebuah kantong kain yang dikeluarkannya dari balik bajunya Akiko Besho mengambil sebutir obat berwarna merah dan diberikannya pada Wiro. Lekas telan. Lu kamu pasti seminggu dalam tempoh satu hari. Wiro memasukkan obat itu ke dalam mulutnya. Mendadak saja dia seperti mau muntah. Obat yang di mulutnya hampir melompat keluar. Tolol. Kau seperti anak kecil saja. Jangan dihisap. Itu bulan gula-gula. Langsung telan obat apa ini. Sepahit tahi setan teriak Wiro. Ngacoklah apakah sudah pernah makan kotoran setan ujar Akiko pula menahan tawa. Wiro cepat telan obat dalam mulutnya. Begitu obat pahit lewat di tenggorokannya dia menarik nafas lega. Terima kasih Akiko, kata Wiro. Coba ceritakan bagaimana kau berada di tempat ini. Bukankah kita janji bertemu bulan Purnama di muka di desa Kitano di titik kaki gunung Mitaka. Kau sengaja mencariku. Kangen atau bagaimana tanda tanya kata-kata pendekar 212 itu membuat wajah Akiko Besho menjadi bersemu merah. Wiro tertawa lebar dia menarik tangan Akiko mengajaknya duduk dekat perapian. Aku dalam perjalanan ke Kyoto. Seorang sahabat mendi yang senesei meninggal dunia. Kematiannya tidak wajar. Dibunuh oleh ninja, ninja, desis Wiro. Aku tidak mengerti bagaimana ada manusia atau kelompok manusia seperti mereka. Melakukan apa saja demi uang. Bahkan membunuh bayi sekalipun mereka tega mereka memang ganas dan kejam. Lebih kejam dari orang-orang lembah Hozu yang pernah kita hadapi dulu. Heran, mengapa kaisarmu tidak menumpas mereka sulit. Karena orang-orang atau pejabat-pejabat tinggi sendiri banyak mempergunakan tenaga mereka. Para samurai tak sanggup menumpas mereka. Selain kepandaian pendekar samurai jauh di bawah para ninja, juga adanya pejabat-pejabat tinggi tadi yang tetap menginginkan adanya ninja baik untuk kepentingan usaha dagang mereka, jabatan maupun keamanan. Sebetulnya aku pun tadi dalam perjalanan menuju Kyoto, kata Wiro pula. Kalau kau memang mau pergi sama-sama, tentu saja aku tidak keberatan. Tapi ada syarat. Jangan mencari perkara dan berbuat yang aneh-aneh. Aku kesana untuk melayat, bukan untuk bersenang-senang. Wiro tersenyum. Sambil garu kepala dia menjawab. Bagiku, bisa pergi sama-sama tidak merupakan kesenangan tersendiri kai au begitu ayo kita berangkat sekarang. Kyoto masih cukup jauh dan kita harus jalan kaki, bagaimana dengan ilmu pukulan matahari. Kau masih terus melatih diri, tanya Wiro. Akiko Besho mengangguk. Daya hantamku jauh lebih besar. Aku berterima kasih kau telah mengajarkan ilmu pukulan sakti itu. Lalu bagaimana dengan ilmu bicara dari perut yang aku ajarkan padamu? Kau sudah bisa? Wah, aku harus banyak berlatih. Kadang-kadang yang keluar bukan suara manusia tapi suara binatang, jawab Wiro hingga Akiko Besho tertawa geli. Sahabat gurumu yang dibunuh ninja itu, siapakah dia? Tanya Wiro sambil melangkah cepat bisa Akiko. Namanya Noboru Kasai. Ketua perguruan silat Merarudo jawab Akiko sambil lebih mempercepat jalannya, siapa adanya gadis Jepang bernama Akiko Besho ini harap bakal serial Wiro Sableng berjudul Pendekar Gunung Fuji, lima di dalam ruangan itu berkumpul para pucuk pimpinan perguruan Merarudo. Hisa Omatsunaga duduk bersebelahan dengan si Gromo Mochi. Di hadapan mereka duduk empat orang tua-tua perguruan mengapit seorang anak lelaki berusia 14 tahun. Anak ini adalah Akira, putra tunggal mendiang ketua Noboru Kasai. Keheningan menggantung beberapa lamanya. Hisa Omatsunaga mengusap dadanya beberapa kali lalu terdengar dia batuk-batuk. Wakil ketua, kau agak kurang sehat rupanya tanda tanya-tanya seorang tua sesepuh perguruan yang duduk di hadapan Hisao. Mungkin masuk angin. Sehabis berjalan jauh ke Kyoto dua hari lalu, jawab Hisa Omatsunaga sambil mengusap dadanya lalu menarik nafas panjang. Dia melirik pada si Gromo Mochi yang duduk seperti terkantuk-kantuk di sampingnya. Orang ini pasti habis meneguk minuman keras lagi, kata Hisao dalam hati. Lalu dia memandang pada Akira Kasai sesaat dan berkata, Akira San, kami sengaja mengikut seratakan kau dalam pembicaraan penting ini karena sebagai putra mendiang ketua perguruan kami menganggap kau harus tahu akan segala pembicaraan maupun rencana perguruan. Akira Kasai membungkuk dalam-dalam lalu menjawab, Saya berterima kasih atas kehormatan ini seperti kita ketahui dua hari dari sekarang jenazah ketua Noboru Kasai akan diperabukan, Kata Hisao meneruskan ucapannya tadi. Sesuai ketentuan perguruan, sebelum hal itu dilakukan sudah harus ditentukan dan diumumkan siapa pengganti beliau yang akan menjabat sebagai ketua perguruan. Sejak puluhan tahun silam sudah ada ketentuan bahwa seorang ketua membuat semacam surat warisan di dalam mana ada menyebutkan siapa penggantinya jika karena satu dan lain hal dia tidak lagi bisa memegang jabatan sebagai ketua. Apapun isi surat warisan itu atau siapapun yang ditunjuk menjadi penggantung tidak ada seorang pun yang boleh membantah. Semua harus tunduk dengan isi surat warisan. Aku dan si Gero Momochi sudah memeriksa di semua tempat termasuk ruangan rahasia perguruan dan kamar pribadi mendiang ketua. Namun surat itu tak ditemukan. Kita semua tahu, malam itu tiga orang ninja menyerbu ke sini. Mereka bukan saja berniat membunuh ketua tapi dari penyelidikan ternyata mereka juga mencur surat penting itu. Walau yang dua terbunuh, satu-satunya yang melarikan dirlagaknya telah berhasil mencuri dan melarikan surat itu. Waktu kita hanya sedikit kurang dari dua hari. Dalam waktu yang sangat singkat itu kita harus menemukan surat itu tanda seru si Gem Momochi yang duduk seperti terkantuk-kantuk dikejutkan oleh pertanyaan Hisao Matsunaga. Si Gero, apakah sudah ada kabar dari orang-orang kita yang kau suruh menghubungi para ketua ninja tanda seru si Gero Momochi usap mukanya? Maafkan, aku kurang mendengar pertanyaanmu tadi Hisao, kau kelihatan sakit atau mengantuk si Gero? Tanya Hisao berusaha menahan jengkelnya. Dalam urusan penting begini rupa bagaimana mungkin dia tidak acuh dan malah mengantuk seorang tua sesepuh perguruan membuka mulut. Wakil ketua Hisao Matsunaga tadi menanyakan apa sudah ada kabar dari orang-orang yang disuruh untuk menghubungi para ketua ninja tanda tanya oh itu, si Gero usap lagi mukanya. Belum, belum katanya sambil menggeleng. Mereka belum kembali, Hisao Matsunaga menarik nafas dalam. Kalau sampai saat terakhir jenazah diperabukan surat itu belum ditemukan dan perguruan belum mengangkat ketua yang baru, apa yang harus kita lakukan salah seorang tua yang duduk di sebelah Atira Kasai membungkuk lalu menjawab. Menurut aturan, walau ini tidak pernah terjadi sebelumnya, jabatan ketua sementara dipegang oleh istri atau putra mendiang ketua. Karena mendiang ketua tidak punya istri maka jabatan itu dipercayakan pada putranya tanda seru semua metu ditujukan pada Akira Kasai. Aku tidak pernah melihat aturan itu secara tertulis, tiba-tiba si Gero Momochi membuka mulut. Dan aku merasa aturan itu tidak benar. Perguruan bukan kerajaan di mana tahta atau pucuk pimpinan diserahkan pada seorang putra jika Seng Raja meninggal. Aku lebih suka jika tanggung jawab perguruan untuk sementara berada di tangan kelompok pimpinan, sesaat keadaan di tempat itu menjadi hening. Tiba-tiba Akira Kasai membungkuk. Akira San, kau hendak mengatakan sesuatu tanya Hisa Om Matsunaga. Kalau diperkenankan Paman Wakil Ketua, jawab anak lelaki itu. Kedudukanmu sama dengan kami. Jadi kau berhak bicara, kata Hisa Om Matsunaga sambil senyum. Kau tak usah malu apalagi merasa takut. Bicaralah, setelah membungkuk sekali lagi maka anak itu pun mulai bicara. Maafkan saya karena baru saat ini menyampaikan apa yang saya ketahui, ini menyangkut surat warisan atau surat penunjukan siapa yang jadi pengganti mendiang ayah. Surat itu ada di Puri San Zen. Disimpan oleh seorang pendeta bernama Komo, semua orang yang ada di situ tentu saja jadi terkejut karena tidak menyangka akan mendengar keterangan itu dari mulut Akira Kasai. Akira San, kata Sigeru Momochi dengan nada penasaran. Kenapa baru sekarang kau bilang? Padahal kau tahu kita semua sudah kebuahkan mencari surat itu harap maafkan. Saya tak berani bicara karena takut kesalahan dan para orang tua di sini menganggap diri saya lancang titik hampir saja Sigeru Momochi hendak mendamperat anak itu. Tapi Hisa Ormatunaga cepat berkata, Bagaimana ceritanya surat itu berada di tangan pendeta Komo dan bagaimana kau mengetahui hal itu akhirasan sekitar satu bulan lalu ayah sendiri yang menyuruh saya mengantarkan surat itu ke Puri San Zen dan menyerahkannya pada pendeta Komo. Agaknya ayah seperti sudah punya firasat ada sesuatu yang bakal terjadi atas dirinya. Menurut pesan ayah pada pendeta Komo, surat itu hanya saya yang bisa mengambil lalu menyerahkannya pada para wakil ketua perguruan, Sigeru Momochi menggelengkan kepala. Sepertinya mendiang ketua tidak percaya pada kita semua. Aku merasa malu diperlakukan seperti itu, Hisa Omatsunaga batuk beberapa kali sambil usap-usap dadanya. Dia berkata untuk mendinginkan suasana. Aku rasa mendiang ketua melakukan hal itu tentu ada sebabnya. Buktinya, kalau dia tidak berbuat begitu surat penting tersebut pasti sudah jatuh ke tangan ninja walau wajahnya masih menunjukkan ketidaksenangan tapi Sigeru Momochi diam saja. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang tanya salah seorang tua. Aku dan beberapa murid perguruan akan mengantar putra mendiang ketua ke Puri San Zen. Puri itu cukup jauh dari sini. Jika berangkat malam ini dan berhenti istirahat di beberapa tempat, baru besok petang akan kembali. Mengingat pulera ketua tak bisa menunggang kuda maka delapan orang akan bergantian menandunya. Akhirasan kau lekas bersiap-siap. Aku akan mengatur segala sesuatunya, Hisa Omatsunaga segera berdiri. Sebelum melangkah ke pintu dia berpaling pada Sigeru Momochi. Sigeru, selama kami pergi semua hal di perguruan menjadi tanggung jawabmu. Yang lain-lain supaya membantu termasuk menyambut para tamu yang datang melayat, Sigeru Momochi diam saja. Agaknya dia tidak suka akan ucapan Hisao tadi yang seolah-olah memerintah dan membuat dia berada dalam kedudukan lebih rendah. Aka Alra Kasai memandang pada tandu yang sebentar lagi akan membawanya ke Puri Sanzen. Saat itulah seorang anak lelaki seusia Akira dan sama-sama mengenakan kimono warna merah melangkah mendekati Akira dan menegur. Akira, ku dengar kau mau berangkat ke Puri Sanzen, Akira Kasai berpaling. Dia tertawa lebar ketika melihat siapa di hadapannya. Keno teman sebaya dan sepermainan. Betul Keno, aku harus pergi, malam-malam begini. Aku khawatir, aku ditemani paman wakil ketua Hisao Matsunaga. Apalah yang harus dikhawatirkan? Wujar Akira pula. Akira, aku mimpi buruk. Kau jatuh ke dalam jurang yang dasarnya penuh dengan batu-batu merah membara. Aku takut akan terjadi apa-apa dengan dirimu dalam perjalanan Akira Kasai tersenyum dan pegang bahu temannya itu. Kau sahabat yang baik. Aku pergi cuma sebentar. Besok juga sudah kembali. Doakan saja supaya aku selamat pergi dan kembali bagaimana kalau aku ikut bersamamu tanya Keno. Tentu saja aku suka. Tapi paman wakil ketua belum tentu mau mengizinkan, jawab Akira. Kalau begitu sebelum ada yang melihat biar aku sembunyi duluan dalam tandu, Heh, kau benar-benar konyol Keno, konyol atau apapun katamu pokoknya aku harus ikut kalau kau memaksa terserah saja. Lekas masuk ke dalam tandu kata Akira sambil memandang berkeliling takut ada yang melihat enam. Sebetulnya puri Sanzen terletak tidak terlalu jauh dari bukit di mana perguruan Amrarudo berada. Hanya saja jalan menuju ke puri itu sangat sulit, buruk dan berbatu-batu. Di samping itu pendakian dan penurunan datang silih berganti hingga rombongan yang ditimpin oleh Hisa Ormat Sunaga tidak bisa bergerak cepat. Menjelang dini hari ketika rombongan bergerak perlahan dan tertatih-tatih melewati sebuah pendakian curam, dari puncak pendakian tiba-tiba muncul tujuh sosok hitam. Sinobi kata Hisa Ormat Sunaga dengan suara bergetar. Ninja teriak beberapa orang anggota rombongan hampir berbarengan. Eh, apa yang terjadi tanda tanya ujar Akira Kasai di dalam tandu ketika merasakan tandu yang diusung oleh empat orang anak murid perguruan tiba-tiba diturunkan ke tanah. Lalu mendadak pula terdengar suara beradunya pedang. Keno yang berbaring di lantai cepat berdiri dan enjing kap tabir penutup jendela kecil di dinding tandu. Dia mengintai keluar. Suaranya bergetar ketika berpaling pada Akira dan berkata. Rombongan kita diserang ninja, jumlah mereka lebih dari lima. Kelihatannya wakil ketua dan anak murid perguruan berada dalam keadaan terdersak. Apa yang harus kita pukukan? Tanda tanya-tanya Akira Kasai, tangan kanannya merabak katana pendek yang tersisip diinggang. Walau wajahnya tidak menunjukkan rasa takut tapi getaran suaranya cukup menjadi pertanda bahwa anak ini merasa sangat khawatir. Mimpiku jadi kenyataan. Ninja-ninja hitam itu pasti mengincar dirimu tanda seru mengincar diriku? Mengapa? Apa salahku? Tanda tanya aku juga tidak tahu. Tapi aku merasa dirimu dalam bahaya Akira. Lekas kau menyelinap keluar. Segitu sampai di luar cepat lari ke puri Sanzen, apa maksudmu? Apa yang hendak kau lakukan? Tanya Akira. Sudah. Waktu kita tidak banyak. Lekas pergi, kata Keno. Lalu dipeluknya temannya itu erat-erat. Akira balas memeluk sambil berkata. Aneh kau ini, Keno. Kau memelukku seperti kita akan berpisah dan tidak bertemu lagi tanda seru. Lekas pergi. Aku mendengar suara jerit wakil ketua. Dia pasti terluka. Keadaan benar-benar sangat berbahaya. Larilah. Ambil jalan rahasia yang kita temukan waktu main-main di hutan dulu. Kau ingat Akira mengangguk dengan gerakan kaku. Keno menggeser pintu dorong tandu lalu menarik lengan kawannya. Putera mendiang noboru kasai ini mau tak mau akhirnya keluar juga dari dalam tandu itu. Keno ujar Akira. Tapi Keno sudah menutup pintu dari dalam tandu. Akira kasai memandang berkeliling. Tempat dia berdiri berada dalam bayang-bayang gelap pohon besar hingga dirinya tersamar tidak kelihatan. Kuduknya merinding ketika melihat bagaimana murid-murid perguruan Amrarudo bertahan mati-matian terhadap serangan yang dilancarkan oleh tujuh orang ninja. Seorang ninja berhasil dibunuh, satunya lagi tergeletak antara sadar dan pingsan. Namun seluruh rombongan orang-orang perguruan Amrarudo sudah bergeletakan jadi mayat, kecuali wakil ketua Hisa Oamat Sunaga orang ini tersungkur di tepi jalan, berusaha merangkak mencapai tandu. Akira memutar kepalanya ke arah tandu di mana Keno berada. Sepasang mati anak ini terbeliak besar. Pintu tandu berada dalam keadaan terbuka lebar. Dari tempat gelap dia berdiri anak ini dapat melihat sosok tubuh Keno. Matanya membeliak dan jantungnya seperti hendak copot ketika melihat bagaimana tubuh Keno tersandar di tempat duduk tandu. Sebilah katana menancap di dadanya. Kalau tak cepat dia menutup mulutnya sendiri mungkin anak ini sudah berteriak karena ngeri. Keno, mimpimu, ternyata kau yang mendapat celaka. Seharusnya, seharusnya aku yang menemui ajal. Keno sahabatku, kini aku mengerti. Kau sengaja menyuruhku pergi. Kau memilih tetap berada dalam tandu untuk menipu ninja-ninja jahat itu. Keno, akhirakah saya tak kuasa membendung air matanya. Di sebelah sana dilihatnya wakil ketua perguruan Amrarudo merangkak di tanah terbatuk-batuk dan pegangi dada kirinya. Tiba-tiba empat orang ninja melompat mengurungnya. Masing-masing memegang ninja atau berlumuran darah. Ninja-ninja itu. Mereka pasti membunuh Paman Hisau. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku menolongnya? Paman, tiba-tiba ternyanyang di pelingah Akira ucapan Keno. Mimpiku jadi kenyataan. Ninja-ninja hitam itu pasti mengincar dirimu. Aku merasa dirimu dalam bahaya Akira. Lekas menyelingap keluar. Begitu sampai di luar cepat lari ke puri Sanzen. Ninja-ninja itu. Apa mereka benar hendak membunuhku? Mengapa Akira memperhatikan seorang ninja lagi berkelebat mengurung Hisau Matsunaga? Aku merasa diriku seperti seorang pengecut. Aku ingin menolongmu Paman Hisau. Tapi apa dayaku? Maafkan aku Paman, anak itu putar tubuhnya. Kraak. Tak sengaja kaki kiri Akira menginjak sebatang kayu agak kering hingga mengeluarkan suara. Lima ninja berpaling ke arah kegelapan. Juga Paman Hisau Matsunaga. Secepat kilat Akira melompat kebalik sebuah pohon besar lalu menghilang. Lima ninja berkelebat ke arah tandu lalu ke jurusan di mana tadi mereka mendengar suara berderak disertai berkelebatnya satu bayangan. Kesempatan ini dipergunakan oleh Hisau Matsunaga untuk bangkit dan naik ke punggung seekor kuda lalu mengebrak binatang ini meninggalkan tempat itu. Lima ninja saling pandang. Sesaat kemudian kelimanya serentak berkelebat ke arah lenyapnya Akira. Hisau Matsunaga belum lama memacu kudanya ketika tiba-tiba dalam kegelapan malam dua penunggang kuda datang dari jurusan berlawanan. Karena jalan sempit dan Hisau Matsunaga agaknya tidak mau menghindar atau menepi maka dua penunggang kuda yang datang dari arah depan terpaksa bersibak dan menepi. Orang itu menunggang kuda seperti dikejar setan ujar penunggang kuda di kiri jalan. Dia berpakaian dan berikat kepala putih serlah berambut gondrong. Melirik ke kanan dia melihat sebuah jurang batu dalam kegelapan. Gila, sempat kaki kudaku terperosok, amblas diriku ke dalam jurang itu Wiro, ada apa Akiko? Kau kelihatannya seperti kaget, penunggang kuda yang barusan lewat. Walau gelap tapi aku masih sempat melihat wajahnya. Dia Hisau Matsunaga, siapa manusia bernama naga itu tanya Wiro acuh saja. Salah satu dari dua wakil meneri yang Noboru Kasai, ketua perguruan Amrarudo yang hendak kita layati, eh, kalau benar berarti ada urusan penting membuat dia meninggalkan perguruan, atau tengah dikejar sesuatu, kata Akiko pula. Aku harap kau tunggu di sini. Aku coba mengejarnya untuk mencari tahu apa yang terjadi, terserah padamu. Tapi kau harus tahu menunggu di tempat seperti ini tidak sama sedapnya dengan menunggu di rumah teh, ditemani oleh Geisha, aku tak beraka lama jawab Akiko lalu cepat memutar kudanya. Baru saja gadis itu lenyap Wiro mendadak mendengar suara orang berlari. Dia berpaling ke kiri. Tampak satu sosok kecil dalam kegelapan. Sosok ini menyebab serumpunan semak melukar di kiri jalan lalu lenyap dalam celah di antara dua buah batu besar. Pendekar 212 sesaat jadi tercengang. Anak kecil dalam merimba belantara malam-malam begini. Eh, apa ada tuyul di Jepang ini? Tanda tanya. Tapi kulihat kepalanya tidak botak. Atau mungkin tuyul Jepang memang pakai rambut tidak botak seperti di Jawa, memikir sampai di situ Wiro turun dari kudanya dan melangkah ke arah semak belukar di mana si anak tadi dilihatnya lenyap. Baru saja dia sampai di depan semak belukar tiba-tiba lima sosok hitam berkelebat. Dua tegak mendekam di depannya di atas batu besar di kiri kanan semak-semak ketiga lainnya langsung mengurung di samping dan belakang. Ninja Wiro angkat tangan kanannya sambil tertawa lebar untuk menunjukkan sikap bersahabat. Tapi lima ninja pentang sikap garang. Di samping itu mereka merasa heran tidak mengira akan menemukan seorang pemuda asing di tempat itu. Mereka bicara cepat satu sama lain. Lalu yang berada di atas batu sebelah kanan membentak. Pemuda asing, dimanakah sembunyikan anak itu anak? Anak apa balik bertanya pendekar 212. Anak lelaki pakai kimono merah kata ninja di samping kanan. Maksudmu Tuyul gondrong itu tanda tanya. Lima ninja saling berpandangan. Tuyul. Apa itu Tuyul salah seorang dari mereka bertanya. Ah, bagaimana ya aku menerangkannya? Ujar Wiro pula sambil garuk-garuk kepala membuat lima ninja jadi tidak sabaran. Salah seorang dari mereka berbisik pada teman di sebelahnya. Yang satu ini menyampaikan pada temannya yang lain. Pemuda asing ini mencurigakan. Daripada jadi urusan di kemudian hari lebih baik dibereskan saja, setuju tanda seru lima ninja membuat gerakan menyerang. Tubuh mereka merunduk. Pedang ditukikan ke bawah. Yang di atas batu melayang turun. Eh, apa-apaan ini tadi bertanya sekarang malah menyerang seru Wiro. Lima katana mencuat ke udara. Murid Sinto gendeng berteriak keras dan cepat berkelebat hindarkan serangan. Tapi dua senjata lawan masih sempat menggurat punggung dan perutnya. Beret. Beret. Pakaian pendekar 212 robek besar di dua tempat. Dia jadi keluarkan keringat dingin. Lima ninja putar senjata masing-masing dari bawah ke arah pinggang. Lalu untuk kedua kalinya mereka menyerang secara serentak. Tra-a-angga. Cahaya terang disertai suara menggaung merobek kegelapan malam, dibarangi oleh lima kali suara beradunya senjata dan percikan bunga api. Lima ninja keluarkan suara kaget dan mundur. Sepasang mati mereka memandang tak berkesip pada kapak bermata dua yang memancarkan sinar angker di tangan Wiro. Biasanya jika lebih dari tiga orang ninja menghantam satu serangan mereka tak akan pernah luput. Tapi jika kali ini berlima mereka tidak bisa membunuh lawan dalam satu kejapan mati saja maka ini adalah hal yang sangat luar biasa. Mereka saling melempar isyarat lalu mulai bergerak memutari pendekar 212. Tiba-tiba tanpa bentakan ataupun aba-aba kelimanya menyerbu. Lima katana berkiblat ke arah murid sento gendeng. Wiro salurkan tenaga dalamnya ke tangan kanan. Hawa sakti ini terus mengalir ke senjata yang dipegangnya. Dua mati kapak memancar sinar lebih terang. Ketika senjata itu diputarnya untuk menangkis lima serangan maut pedang ninja sinar panas menghampar. Suara yang keluar dari senjata mustika itu melaksana gaungan ratusan tawon. Lima ninja berteriak keras saling memberi semangat. Terang. Terang dua katana mental ke udara. Dua ninja terjengkang ke tanah sambil pegangi tangannya yang terasa seperti memegang benda panas. Ninja ketiga di samping kiri seperti kerbau melengu sewaktu kaki kiri Wiro menghantam perutnya. Namun gerakan murid sento gendeng hanya sampai di situ. Dari samping kiri ninja keempat berhasil menyusupkan pedangnya ke arah pinggang. Wiro sempat melihat serangan yang bisa merobek perutnya ini. Cepat dia lepaskan satu pukulan tangan kosong. Ninja di samping kiri menjerit keras. Tubuhnya mencelat mental dan terbanting di tanah mati, muntah darah. Namun sebelumnya katanannya masih sempat menggores paha Wiro hingga koyak dan darah mengucur deras. Selagi Wiro terhuyung-huyung menahan sakit. Dari samping kanan dan sebelah belakang dua ninja lagi datang menyerbu. Sambil jatuhkan diri pendekar 212 putar kapak maut naga geni 212 untuk lindungi diri. Ternyata dua ninja lainnya yang tadi dihantam Wiro hingga pedang masing-masing mental saat itu telah bangkit berdiri dan ikut menyerbu. Keduanya bukan memergunakan pedang tetapi menyerang dengan lemparan suriken yaitu senjata rahasia berbentuk bintang terbuat dari besi. Putaran kapak sakti dalam jurus di balik gunung memukul halilintar yang dilancarkan Wiro memang berhasil membabat putus tangan ninja di sebelah kanan namun dirinya sendiri untuk kedua kalinya terkena serangan lawan. Salah satu dari dua suriken menancap tepat di lengan kanannya demikian kerasnya hingga kapak maut naga geni 212 terlepas dari genggamannya. Senjata ini jatuh di tanah berbatu-batu dengan suara berkerontangan. Di saat itu pula serangan baru datang dari kiri yaitu tusukan sebelah katana. Wiro yang terbaring di tanah cepat gulingkan diri. Karena tanah sekitar situ banyak batu-batunya maka gerakannya berguling tidak bisa cepat. Malah tanpa disadari dia berguling ke arah ninja yang tangannya dibikin buntung dan berleriak kesakitan kalang kabut. Penuh dendam dan amarah ninja ini tendangkan kaki kanannya ke dada Wiro. Duk telujung ngeruncing sebilah katana yang seharusnya menancap di perut Wiro mengantam batu. Tendangan ninja buntung tadi menyelamatkan nyawanya dari tusukan pedang itu. Namun ini bukan berarti dia benar-benar selamat karena tendangan ninja itu membuat tubuhnya mencelat ke arah jurang batu dan tak ampun lagi melayang jatuh ke dasar jurang dalam kegelapan malam Wiro berusaha berjungkir balik dan mencari pegangan dalam gelapnya malam. Tapi keadaan kaki dan tangannya yang terluka membuat dia tidak mampu mencari plan untuk selamat. Malah tubuhnya semakin deras jatuh ke dasar jurang. Siap disambut oleh batu-batu keras yang berusia ratusan tahun tujuh ketleka akhirah sampai di purisan Zen rupanya sesuatu yang menggemparkan telah terjadi di tempat itu. Di sebuah ruangan pendekta kumul terbujur di atas sebuah pembaringan dikelilingi oleh belasan pendekta agama Zen. Begitu Akira masuk di antar oleh seorang pendekta muda semua yang ada di situ berpaling padanya. Serta merta semua mereka tunjukkan wajah kaget bahkan ada yang sampai keluarkan seruan tertahan. Seorang pendekta lanjut usia diikuti oleh yang lain-lainnya cepat mendatangi. Anak, aku mungkin saja lupa. Tapi bukankah kau yang bernama Akira, putra Noboru Kasai yang dikabarkan telah meninggal dunia itu pendekta, kau benar. Saya memang Akira, jawab si anak lalu membungkuk memberi penghormatan pada pendekta yang menyapanya dan juga pada pendekta lain yang ada di ruangan itu. Jadi ternyata kau masih hidup ujar seorang pendekta sambil mengusap rambut Akira. Seseorang memberitahu bahwa kau ikut jadi korban keganasan ninja, satu melapetaka besar menimpa rombongan kami. Hanya atas kekuasaan dan perlindungan dewa saya bisa selamat? Akira, aku pendekta kamas haki. Menjelang dini hari tadi tiga orang ninja menyusup ke tempat ini dan membunuh pendekta komo, kagetnya Akira bukan kepalang. Dia berpaling ke arah pembaringan di tengah ruangan dan langsung saja lari. Dari noda-noda darah yang masih melekat di wajah dan leher pendekta ini Akira segera maklum bahwa seng pendekta menemui ajal memang karena dibunuh. Di samping jenazah pendekta komo lama Akira menundukkan kepala dan berdoa untuk arwahnya. Pendekta kamas haki, siapa orangnya yang mengatakan bahwa saya telah jadi korban pembunuhan oleh ninja bertanya Akira kasai sambil berpaling pada pendekta kamas haki. Hisa Omat Sunaga, Wakil Ketua Perguruan Merarudo, Dewa Maha Besar, kata si anak pula. Saya malah mengira dirinya juga telah dibunuh ninja. Rupanya beliau sempat melarikan diri dan datang ke sini lebih dulu dari saya. Dia tentu mengira saya telah jadi korban. Kami datang ke sini untuk mengambil surat penting yang dulu pernah saya titipkan pada pendekta komo, surat itu telah kami serahkan pada Hisa Omat Sunaga. Setelah dia memberitahu kau tewas di tangan ninja, kami merasa memang haknya untuk mengambil surat itu. Apakah kami telah melakukan kesalahan tanda tanya-tanya pendekta kamas haki pula. Sebetulnya surat itu hanya saya yang boleh mengambilnya. Tapi pendekta sama sekali tidak berbuat kekeliruan. Paman Hisaw berhak mengambil surat itu karena tidak tahu kalau saya masih hidup. Kalau begitu saya minta diri, mohon kembali ke perguruan sekarang juga, anak, kau tentu sangat capai. Di samping itu apa yang terjadi tentu telah membuat jiwamu tergoncang. Kau perlu istirahat dulu di sini beberapa waktu lamanya, terima kasih pendekta. Tapi jika kau tidak keberatan saya memilih cepat-cepat kembali, kalau kami boleh bertanya, ujar seorang pendekta pula. Apa isi surat penting dalam amplop kuning itu surat pernyataan siapa yang akan menjadi pewaris jika ayah anda berhalangan melanjutkan jabatan sebagai ketua perguruan, pendekta kamas haki memegang bahu akira. Anak, katanya, jika kau memang memilih pulang sekarang juga, kami tidak bisa menahan. Hanya sebelum pergi coba kau ceritakan apa yang telah terjadi di perguruan malam kemarin. Perguruan kami diserbu ninja ayah dibunuh akira lalu menceritakan apa yang terjadi di perguruan merarudu. Besok jenazah ayah anda akan diperabukan. Saya juga sedih sekali melihat bahwa pendekta kamu ikut tewas di tangan ninja. Saya menduga keras ini ada sangkut pautnya dengan surat pewarisan itu. Dan saya merasa bersyukur Paman Hisaw telah mendapatkannya mengenai sahabat saya Keno, karena purisan Zen lebih dekat dari perguruan. Apakah saya boleh minta tolong agar jenazah sahabat saya itu diurus tanda tanya kau tak usah khawatir. Kami akan mengurusnya dan menyerahkan sebagian abunya padamu, kata seorang pendekta muda. Saya sangat berterima kasih, kata akira lalu membungkuk dalam-dalam. Pendeta Kamas Haki kemudian berkata. Hanya beberapa saat setelah Wakil Ketua Hisaw Ahmad Sunaga menerima surat itu, dipuri datang seorang gadis bernama Akiko Besho. Kau kenal padanya. Saya berusia 10 tahun ketika ayah memperkenalkannya pada saya. Kalau tidak salah dia adalah anak murid seorang pandai yang dam di gunung Fuji. Gadis itu melihat Wakil Ketua Perguruan di perjalanan lalu mengikuti sampai ke Puri. Karena dia memang dalam perjalanan menuju perguruan untuk melayat maka Akiko Besho meninggalkan tempat ini bersama-sama Wakil Ketua Perguruan. Pendeta Kamas Haki, saya berterima kasih kau dan para pendeta di sini telah banyak membantu. Saya minta diri sekarang, dua orang pendeta akan mengantarkanmu. Sekaligus sebagai Wakil kami untuk melayat dan menghadiri upacara perabuan, Akira Kasai membungkuk lalu dia memegang tangan pendeta Komo yang telah dingin itu. Setelah membungkuk sekali lagi, diantar oleh dua orang pendeta anak ini keluar dari ruangan itu munculnya Akira Kasai malam itu diantar oleh dua pendeta Zen dari Puri San Zen membuat geger tapi juga mengembirakan semua orang yang ada di perguruan Merarudo. Betapakan tidak. Semula, sesuai keterangan Wakil Ketua Hisa Om Matsunaga anak itu ikut jadi korban penyerangan ninja. Satu rombongan khusus telah pula dikirim untuk mengambil jenazahnya. Ternyata dia masih hidup. Hisa Om Matsunaga sampai berkaca-kaca kedua matanya dan memeluk rat-rat Akira Kasai. Dewa Maha Besar. Kami semua mengirakah sudah tewas Akira. Aku sendiri sempat melihat mayatmu di dalam tandu walau cuma dari kejauhan. Lalu aku cepat-cepat menuju Puri San Zen, khawatir kalau-kalau ninja menyerbu pula ke sana. Ternyata memang betul. Untung saja mereka tidak mendapatkan amplop kuning berisi surat warisan itu. Tetapi untuk itu pendeta Komo terpaksa mengorbankan nyawanya, jadi benar rupanya mereka menginginkan surat warisan itu. Tapi untuk apa tanda tanya-tanya Akira dengan suara perlahan. Sekarang tak usah khawatir lagi. Surat itu sudah ada di tanganku. Sebentar lagi isinya akan dibacakan di depan semua pengurus dan anggota perguruan serta para tamu yang datang melayak. Sekarang kau perlu membersihkan diri dan istirahat sebentar. Masuklah ke kamarmu. Ketika Akira hendak menuju kamarnya, dua pendeta Zen segera mengikuti. Tapi ditegur oleh si Gero Momochi dengan nada kasar. Salah seorang pendeta membungkuk lalu menjawab. Saya ditugasi oleh pendeta Kamas Haki untuk menjaga dan mengawal anak itu. Marahlah si Gero Momochi mendengar kata-kata Seng Pendeta. Dengan suara lantang dia berkata. Pendeta, kau dengar baik-baik ya. Anak itu berada di perguruan kami, di rumah sendiri perlu apa dikawal dan dijaga? Ini tempat aman. Jangan memandang rendah kami orang-orang emra rudo. Tempat ini bukan purisan Zen di mana kalian bisa berlaku semaunya tanda seru. Paras dua pendeta Zen itu tampak menjadi merah. Yang satu menjawab. Kami hanya menjalankan perintah pimpinan tanda seru. Kalau menjalankan perintah pimpinan kalian cukup di Puri kalian saja, bukan di sini. Kalian tidak punya hak dan kekuasaan apa-apa di tempat. Jika begitu harap maafkan kami, Hisao Matsunaga datang menghampiri. Sambil batuk-batuk dan mengusap dadanya dia berkata. Dua sahabat dari Puri San Zen dan Wakil Ketua Sigeru Momochi, kita semua ini hanya keliru prasangka belaka. Setelah apa yang terjadi dengan rombongan kita di tengah perjalanan menuju Puri San Zen, lalu ditambah dengan apa pula yang terjadi di Puri sana, para sahabat pendeta Zen rupanya ingin ikut membantu menjaga keselamatan kita semua. Aku mewakili perguruan mengucapkan terima kasih. Namun dengan segala kerendahan hati kami meminta agar para pendeta yang adalah tamu-tamu kami terhormat, tidak perlu mencapaikan diri ikut berjaga-jaga. Dua pendeta Zen anggukan kepala lalu membungkuk dan kembali ke tempat duduk yang disediakan. Hisao Matsunaga berpaling pada akhirnya dan memberi tanda agar anak itu melanjutkan langkah menuju kamarnya. Kemudian sambil memegang bahu Sigeru Momochi dia berkata. Dua pendeta itu memang berlaku bodoh. Tapi kita jangan ikut-ikutan bodoh. Semua persoalan bisa diselesaikan lebih baik kalau ditangani dengan sabar dan sikap sopan, aku orang pemabokan jadi mana bisa sabar dan sopan sahut Sigeru Momochi seraya melangkah pergi. Hisao Matsunaga hanya bisa tersenyum lalu menghela nafas dalam sambil usap-usap dadanya. Menjelang tengah malam dihadapan para pengurus dan anggota perguruan Amrarudo serta semua tamu yang hadir, seorang sesepuh perguruan membacakan isi surat warisan yang diterima Hisao Matsunaga dari pendeta Kamashaki di Purisan Zen. Sesuai apa yang terlulis di surat pewarisan yang ditetapkan oleh Almarhum Noboru Kasai sebagai ketua pewaris adalah Hisao Matsunaga. Pengumuman ini diterima semua orang dengan perasaan lega dan gembira. Berarti besok upacara perabuan jenazah Noboru Kasai dapat dilaksanakan tanpa suatu halangan. Ketika pengurus tua perguruan hendak memasukkan surat warisan itu ke dalam amplop kuning kembali akhirakah saya membuat gerakan seperli hendak berdiri dari tempat duduknya dan melangkah ke mimbar. Hisao Matsunaga yang duduk di sebelahnya cepat mendampingi. Akira San, apakah ada sesuatu yang hendakkah sampaikan tanda tanya? Paman Hisao ada sesuatu yang tidak benar, ah, halal apakah yang tidak benar itu akira saya tidak dapat memastikan sebelum melihat sendiri surat warisan yang barusan dibacakan itu, tentu saja kau boleh melihatnya. Aku akan meminta surat itu dari pengurus yang barusan membacanya. Begitu maumu tanda tanya kalau Paman Hisao tidak keberatan, tentu saja aku tidak li keberatan, jawab Hisao Matsunaga lalu menghampiri orang tua yang membacakan surat warisan itu dan mengambil suratnya. Hisao kembali pada akira. Surat dalam amplop dikeluarkannya terus diserahkan pada akira. Silahkan dibaca sendiri akira. Lalu tunjukkan padaku di mana kesalahannya, akira kasai membaca surat itu sampai dua kali dan menelitinya depan belakang. Dalam hati anak ini berkata, aku ingat betul. Waktu ayah memasukkan surat ini ke dalam amplop kuning, setetes dawat tertumpah di sudut kiri surat. Tapi di surat ini sama sekali tidak ada noda dawat itu, dawat sama dengan tinta, akhirasan, kau sudah membaca surat itu tanda tanya sudah Paman Hisao, kau menemukan sesuatu? Maafkan saya. Saya mungkin keliru. Mungkin bukan surat ini yang saya maksudkan, Hisao Matsunaga tersenyum. Akira san, kau mungkin masih terlalu capai. Besok akan ada upacara perabuan yang panjang. Sebaiknya kau masuk ke kamar tidur dan beristirahat, saya rasa memang begitu kata akira pula. Lalu cepat-cepat anak ini meninggalkan tempat itu, menuju ke kamarnya. Di dekat sebuah jambangan besar akira kasai hentikan langkahnya. Di situ dilihatnya tegak seorang gadis berpakaian serba biru berwajah cantik. Agaknya gadis ini berdiri di situ sengaja menunggu akira. Maafkan saya, bukankah saya berhadapan dengan Nona Akiko Besho berucap akira begitu sampai di hadapan si gadis. Lalu dia membungkuk memberi hormat. Adik akira, kau rupanya masih ingat diriku. Aku turut berduka atas meninggalnya ayahmu, Akiko Besho lalu membungkuk. Terima kasih, jawab akira. Lalu dia terdiam. Kau seperti tengah memikirkan sesuatu atau ingin mengatakan sesuatu dalam hati akira membatin. Aku tidak tahu banyak tentang gadis ini. Tapi mungkinkah dia bisa dipercaya adik akira titik kalau tak ada yang hendak kau katakan aku akan kembali ke tempat upacara, sebetulnya memang ada. Tapi di sini saya rasa tidak aman. Temui saya setelah pembacaan doa ke-9 di samping gudang sebelah timur, saya akan menemuhimu baru saja. Akiko hendak melangkah tiba-tiba dari empat penjuru kawasan perguruan terdengar dentangan lonceng. Itu lonceng tanda bahaya kata akira. Anak ini serta merta lari ke tempat upacara sembahyang. Akiko Besho mengikuti. Di pelataran besar di depan meja sembahyang mereka melihat empat orang ninja tegak dengan kaki terkembang. Masing-masing mencekal katana. Dua orang di antara mereka memanggul sesosok tubuh yang agaknya sudah lama kaku alias sudah jadi mayat 8 pendekar 212 wirosableng seolah merasa sudah putus nyawanya padahal saat itu tubuhnya masih melayang di udara dan yang pasti sesaat lagi baru akan menghantam dasar batu jurang sedalam hampir 100 kaki itu. Dalam kegelapan malam tiba-tiba entah dari mana datangnya puluhan benda berbentuk segitiga terbuat dari kain melesat ke arah wiros. Kain segitiga ini tak bakal mampu melesat demikian derasnya kalau tidak dicanteli setangkai besi lancip. Seng pendekar tidak tahu apa yang terjadi atas dirinya. Dia hanya mendengar suara set-set banyak sekali. Lalu dalam gelapnya malam samar-samar dia melihat ada benda aneh berkelebat ke arah dirinya dan tahu-tahu sekujur pakaiannya sudah disisipi puluhan kain segitiga. Puluhan kain-kain yang menempel di pakaiannya itu membentang dan berkibar deras. Bersamaan dengan itu wiros merasakan kecepatan jatuhnya berkurang tubuhnya seperti melayang. Puluhan kain segitiga yang berkibar kencang seolah melawan arus menahan jatuh dirinya. Ketika dia akhirnya mencapai dasar jurang, tubuhnya memang masih terbanting sakit namun tak ada tulangnya yang patah dan tak ada luka-luka dideritanya. Sesaat wiros seolah tak percaya kalau dia masih hidup. Perlahan-lahan dia mencoba duduk. Dua buah benda runcing menyengat pantatnya hingga pemuda ini tersentak kesakitan. Dirabahnya bagian belakang tubuhnya, lalu dada dan perut pakaiannya. Dua buah benda yang menempel di pakaiannya dicabutnya. Dabung gelapnya dasar lubang perlahan-lahan matanya mulai mampu melihat dua benda yang barusan dicabutnya. Bendera darah seru pendekar 212 hampir tercekat. Dia memandang berkeliling. Dinding dan dasar jurang batu kelihatan menghitam. Tak ada gerakan, tak ada suara. Apa benar-benar tak ada manusia di sini. Wiro menggosok kedua matanya, memandang berkeliling sekali lagi. Di mana makhluk itu bersembunyi. Beberapa hari lalu dia inginkan jiwaku, sekarang mengapa ada menyelamatkan diriku? Aku harus keluar dari jurang celaka ini. Tapi agaknya harus menunggu sampai pagi. Sampai terang satu persatu Wiro cabut bendera segitiga yang menyusup di sekujur pakaiannya sambil menghitung. 69 bendera. Gila. Bagaimana makhluk itu bisa melemparkan sebanyak itu dalam waktu begitu singkat? Luar biasa. Kalau tadi dia ingin membunuhku pasti mudah saja baginya, Wiro garuk-garuk kepalanya. Walau sebelumnya dia ingin membunuhku tapi saat ini aku harus berterima kasih padanya Wiro lalu melompat ke atas sebuah batu besar. Dari tempat ketinggian ini dia berputar, memandang ke setiap sudut jurang. Tetap saja dia tidak melihat apa-apa kecuali batu-batu menghitam. Manusia bendera, jika kau tidak mau muncul tak jadi apa. Aku benar-benar berterima kasih atas pertolonganmu Wiro berseru. Dia jadi merinding ketika suara teriakannya itu mengema di dinding dan jurang batu lalu bergaung berulang-ulang. Cukup sekali saja aku berteriak. Tak mau menjawab ya sudah. Terpaksa aku menunggu sampai pagi. Kalau tak ada jalan keluar dari dasar jurang berarti aku akan mati perlahan-lahan di tempat ini. Eh, jangan-jangan manusia bendera itu sengaja hendak membunuhku dengan kira begini Wiro garuk-garuk kepala lagi lalu duduk di batu. Sesaat dia memperhatikan puluhan bendera darah yang bertebaran di depannya. Tiba-tiba dia merasa ada hembusan angin halus di sampingnya. Dia berpaling. Tak ada apa-apa. Lalu ada bau harum masuk ke penciumannya. Wiro ingat bau itu. Pasti diakatannya dalam hati. Dia berpaling ke kiri, ke kanan. Lalu diputarnya tubuhnya ke belakang. Murid sento gendeng ini hampir berseru kaget ketika dihadapannya kini dalam kegelapan malam tegak mahluk itu. Dia melompat bangkit dengan cepat. Si manusia bendera. Seperti keadaannya yang dilihat Wiro tempoh hari, Makhluk ini sekujur tubuh mulai dari kaki sampai kepala tertutup ratusan bendera merah berbentuk segitiga. Hanya sepasang matanya saja yang tersembul. Berhadapan begitu dekat di atas batu Wiro melihat sepasang metu bening memandang sedingin salju tepat-tepat ke arahnya. Tanpa berani berlaku lengah Wiro tundukan kepala dan berkata, Suwan penolong, aku berterima kasih kau telah menyelamatkan jiwaku, Kalau tidak mati konyol jatuh ke dasar jurang batu ini orang yang diajak bicara tidak menjawab. Wiro membungkuk. Puluhan bendera yang bertebaran di batu diambilnya lalu diserahkannya pada mahluk di hadapannya. Benderamu, ambillah. Sayang kalau dibuang begitu saja manusia bendera keluarkan tawa mengekeh. Dua tangannya bergerak mengambil 69 buah bendera. Dengan kecepatan luar biasa, Entah bagaimana caranya semua bendera itu disisipkannya ke pakaiannya. Diam-diam otak murid sento gendeng bekerja. Jika mahluk ini berada di dasar jurang berarti ada jalan keluar masuk tempat ini, pikirnya. Di hadapannya mahluk bendera masih tertawa. Dengan perasaan heran dan tidak enak Wiro bertanya, Kau masih tertawa terus. Ada apakah kau menira aku telah menyelamatkan nyawamu mahluk itu bertanya. Dia masih saja memergunakan suara dari perut. Sengaja menyembunyikan suaranya yang asli, membatin Wiro. Lalu dia berkata, Kenyataannya memang begitu. Dengan bendera-benderamu kau membuat aku tidak amblas jatuh ke dasar jurang ini orang asing, Aku sama sekali tidak menyelamatkan nyawamu. Aku hanya mengulur saat kematianmu Wiro melengak kaget mendengar kata-kata itu. Apa maksudmu manusia bendera aku tidak ingin kau mati jatuh ke dalam jurang. Aku ingin membunuhmu dengan kedua tanganku sendiri. Kau dengar aku dengar, Kalau begitu mengapa tidak kau bunuh saja aku saat ini? Tanya Wiro aku masih memandang seseorang. Jawab manusia bendera sambil memandang ke jurusan lain. Nona Akih Kobesho tanya Wiro pula. Kau sudah tahu. Mengapa bertanya? Punya hutang budi apa kau dengan gadis itu hingga tidak segera membunuhku hanya karena memandang dirinya urusanku dengan orang lain. Apa pedulimu jawab manusia bendera. Pada pertemuan pertama kau bilang membunuhku karena aku membunuh nenek Arashi. Perempuan sakti itu memang nenekmu sungguhan aku datang kemari bukan untuk ngobrol denganmu. Tapi ada satu hal yang akan kukatakan. Kau telah membunuh seorang ninja dan membuat buntung tangan ninja lainnya. Berarti kau tak bisa lari dari kematian. Ninja akan mengejarmu sampai akhirnya mereka berhasil membunuhmu. Kalau begitu lebih enak mati di tangan ninja daripada di tanganmu manusia bendera melengak dan menatap tajam pada Wiro. Lalu kembali dia tertawa mengekeh sambil mendengak manusia bendera berkata. Jangan harap kau bisa mati enak di tangan ninja. Mereka akan membunuhmu secara perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Manusia bendera tertawa panjang. Begitu hentikan tawanya dia berkata. Aku akan meninggalkan tempat ini. Kau mau mengikutiku tanda tanya jika kau tidak menjebak dan benar-benar ingin aku keluar dari sini tentu saja aku ikut. Tapi kenapa kau menawarkan jasa baik ini tanda tanya bukankah kau lebih suka dan memilih mati di tangan ninja daripada di tanganku. Hik, hik, hik. Manusia bendera tertawa lagi lalu seperti tidak acuh dia melangkah tinggalkan tempat itu. Wiro gelengkan kepala, akhirnya melangkah mengikuti. Tapi dari mulutnya keluar rintihan kesakitan. Dia harus sadar kalau paha kirinya luka besar dan di lengan kanan masih menancap senjata rahasia ninja berbentuk bintang. Manusia bendera bertaling. Kau terluka Wiro kertakan rahang. Dia menotok urat besar di lengan kanannya sebelum mencabut surikan yang menancap di situ. Ketika senjata rahasia itu dicabut dia memang merasa sakit yang bukan kepalang. Tetapi tak ada darah yang memancur. Dalam gelap Wiro tak dapat melihat keadaan lengannya hingga dia tak mengetahui apakah senjata rahasia itu beracun atau tidak. Manusia bendera memperhatikan luka di paha kiri Wiro. Lalu berkata, Aku ada obat untuk mempertautkan daging yang koyak itu. Kau mau? Kau mahluk aneh. Sebentar bicara acuh dan kejam. Sekarang malah berbaik hati mau mengobati diriku. Kalau kau memang rela masakan aku mau menolak. Manusia bendera cabut sebuah bendera yang tersisip di bahu kanannya. Lalu dia membungkuk dan dekatkan ujung lancip bendera keluka di paha kiri. Astaga! Kau hendak menusuk lukaku seru Wiro sambil cepat mundur. Orang asing, kau terlalu curiga. Siapa yang tidak curiga pada orang yang hendak membunuhku? Jawabku Wiro. Di dalam besi runcing ini ada rongga berisi obat. Ujung lancip besi ada lobangnya. Jika ku tiup pangkal besi bendera, obat akan keluar, kalau begitu lakukanlah. Tapi awas kalau kau menipuku kata Wiro. Ketika manusia bendera itu membungkuk dan meniupkan obat dalam besi bendera, Wiro dapat mencium bau bagian kepala orang ini yang sangat harum. Sementara itu obat yang keluar dari besi bendera terasa sangat sejuk di pahanya yang luka hingga rasa sakit serta merta hilang. Terima kasih. Kau menolongku untuk kesetian kalinya. Hidup ini sungguh aneh. Di balik kebaikan ada hawa kematian. Di balik kematian ada kebaikan. Manusia bendera tak mau bicara lagi. Dia membalikan badan dan siap melangkah. Astaga! Tiba-tiba Wiro berseru kaget. Dirabahnya bagian tubuh sekitar inggang. Apalah yang dicarinya tidak ditemukan. Wajahnya menjadi sangat pucat. Manusia bendera tertawa. Kau mencari senjata mustika kapak bermata dua itu. Ninja telah merampasnya sebelum kau jatuh terjungkal ke dalam jurang ini, aku ingat. Kau betul. Tapi bagaimana kau bisa tahu? Yang ditanya tak menyahut melainkan melanjutkan langkahnya yang barusan terhenti. Berjalan kira-kira 200 kaki ke timur kelihatan sebuah terowongan gelap. Manusia bendera masuk ke dalam terowongan batu ini. Tak lama kemudian sekeluarnya dari terowongan pendek itu Wiro dapatkan dirinya berada dalam rimba belantara. Dari sini kau bisa cari jalan sendiri, manusia bendera berkata lalu siap berkelebat pergi. Tunggu dulu tanda seru panggil Wiro. Ada apa Nona Akiko Besho memanggilmu dengan nama Yori? Apa betul itu namamu? Kau bisa tanyakan sendiri padanya kalau bertemu nanti, aku mencium bau wangian di tubuhmu. Hanya orang perempuan yang pakai minyak wangi. Apakah kau, manusia bendera tertawa panjang? Zaman sekarang kaum lelaki juga banyak yang suka bersolek dan pakai segala macam wangi yang tanda seru habis berkata begitu dia gerakan kedua kakinya. Sesaat kemudian makhluk aneh itu lenyap dari hadapan pendekar 212 Wiro Sableng 9 kita kembali ke ruang besar perguruan Merarudo, tempat pembicaraan doa pengantar jenazah menjelang di perabukan. Suara lonceng yang bertalu-talu membuat sirap suara mereka yang berdoa. Ketegangan berat menggantung di udara. Di depan meja sembah yang besar 2 orang ninja yang memanggul 2 sosok jenazah tiba-tiba melemparkan jenazah-jenazah itu ke atas lantai hingga mengeluarkan suara bergedebukan yang membuat orang banyak jadi merinding. Para pengurus dan semua anggota perguruan yang ada di tempat itu sama keluarkan seruan keras ketika mereka mengenali bahwa jenazah yang dibawa dan dilemparkan ninja ke lantai ternyata adalah mayat 2 orang murid perguruan tingkat atas. Selain bekas-bekas luka bacokan, pada kening kedua orang ini menancap sebuah surikan. Warna biru yang menggembung padal daging dan kulit kening menandakan bahwa senjata rahasia itu mengandung racun mematikan. Enam orang pengurus perguruan secara serentak melompat dari atas tatami yang mereka duduki. Yang paling beringas adalah wakil ketua Sigromo Mochi. Dua orang anak murid perguruan itu ada ah yang disuruhnya untuk menemui pimpinan para ninja guna mencari keterangan siapa yang telah membunuh ketua Noboru Kasai serta mengobrak abrik ruangan rahasia. Sekarang mereka dibawa kembali dalam keadaan seperti itu oleh empat orang ninja. Apa yang telah terjadi? Datang membawa mayat, melemparkan di depan perjamuan sembahyang ketika orang sedang berkabung. Sungguh satu perbuatan kurang ajar dan tidak beradab. Apalagi kalau kalian yang telah membunuh mereka suara Sigromo Mochi terdengar keras dan lantang. Dia bicara sambil tangan kanannya memegang hulu katana yang tergantung di pinggang. Salah seorang dari empat ninja maju satu langkah. Kami para ninja memang tidak mengenal sopan santun dan peradaban. Tua-tua perguruan mengirimkan orang untuk menyelidik. Hal itu sama saja dengan mencurigai dan menuduh bahwa kami terlibat dalam pembunuhan ketua kalian. Apakah itu satu tindakan sopan Sigromo Mochi mendengus? Kau tahu apa tentang kematian ketua kami? Serombongan ninja menyerbu kemari. Membunuh ketua kami dan berusaha mencuri sebuah surat penting. Apa kami hanya berdiam diri Sigromo Mochi? Siapa yang tidak kenal denganmu? Pengurus perguruan Emra Rudho yang suka menenggak minuman keras. Pantat botol. Aku tahu kau lah yang memberi perintah pada kedua orang itu untuk menyelidik. Kekurang ajaranmu tidak bisa dimaafkan hanya dengan kematian dua anak buahmu itu ninja Jahanam. Katakan apa mau museng ninja Janti mendengus. Kami datang untuk meminta enam kepala anggota perguruan. Itu sebagai penutup malu. Terserah apakah kalian akan melakukan hara kiri sendiri atau kami terpaksa turun tangan mengambil enam kepala itu kau boleh punya nyalis langit. Kau tidak sadar sudah masuk ke sarang macan. Sekalipun dewa menolong kau dan tiga kawanmu tak berakal bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini habis berkata begitu seret. Sigromo Mochi cabut pedangnya. Bersamaan dengan itu sepuluh orang anak buah perguruan melompat pula dengan katana terhunus. Tahan tiba-tiba terdengar satu seruan. Satu bayangan berkelebat. Empat orang ninja di depan meja sembah yang merasakan sambaran angin keras hingga mereka cepat mundur. Yang tegak di tengah ruangan ternyata adalah Hisa Ormat Sunaga, ketua baru perguruan Merarudo. Semua harap menahan diri. Saat ini adalah saat duka berkabung bagi kami orang-orang perguruan. Bahkan doa pengantar jenazah keperabuan masih belum selesai dipanjatkan. Apakah di antara kita tidak mungkin berbesar jiwa untuk tidak berbuah tonar? Para ninja, kami merasa kalian berempat cukup berbaik hati untuk mau mengantar jenazah murid-murid perguruan. Aku tidak berusaha mencari tahu siapa pembunuh mereka. Aku tidak akan menuduh kalian sebagai pelaku. Aku akan melupakan segala sesuatu yang bersilang di antara kita asalkan kalian berempat sudi meninggalkan tempat ini. Aku ketua perguruan Merarudo memohon dengan hormat. Mana bisa seperti itu aturannya? Enak betul yang berkata keras itu adalah si Gromo Mochi. Ketua, jangan merendahkan derajat kita dengan alasan kita sedang berduka. Komplotan manusia-manusia hitam durjana ini seharusnya sudah sejak lama dibasni si Gromo Mochi. Ucapanmu selain menghina juga terlalu takabur. Laku harap kau mau berlutut dan minta maaf. Kata ninja yang sejak tadi bertindak sebagai juru bicara. Keparat kurang ajar. Kalau tidak ku buat menggelinding kepalamu rasanya tidak berguna hidup ini dari dalam saku kimononya si Gromo Mochi keluarkan sebotol minuman keras. Minuman ini ditenggaknya sampai habis. Botol kaleng yang kosong kemudian dibantingkannya ke lantai ruangan. Tampangnya kini kelihatan menjadi merah beringas. Bahunya naik ke atas. Dua tangannya menggenggam katana. Sepuluh orang murid perguruan bergerak maju selangkah demi selangkah. Empat ninja tak tinggal diam. Empat bilah pedang mereka berkilauan di bawah sorotan lampu minyak. Di saat yang sangat menegangkan itu tiba-tiba dua orang pendekta zen berdiri dan melangkah cepat ke depan meja sembahyang. Kami dua orang tamu yang tak ingin melihat tuan rumah dalam saat berkabung harus turun tangan pula untuk menyelesaikan kericuhan zinkan kami mewakili tuan rumah. Pendekta zen yang bicara berpaling pada hisa ormat sunaga lalu membungkuk. Dua pendekta ini adalah yang mengantarkan Akira kembali malam tadi ke perguruan. Pendekta tidak tahu diri. Pekerjaan kalian hanya menyangkut urusan keagamaan. Mengapa sekarang berlagak seperti dua jago silat? Kau dan kawanmu bertindak lancang. Tapi tidak apa. Kami sudah lama memperhatikan tindak tanduk para orang suci agama zen yang sering mencampuri urusan dan kepentingan kami. Malam ini kalian rupanya mau menjadi tumbal pendahuluan mewakili kawan-kawan kalian bentak ninja hitam. Dua pendekta seruhi sao mat sunaga dengan cepat. Terima kasih atas perhatian kalian. Tapi semua ini adalah urusan perguruan. Biar kami yang menyelesaikan secara baik-baik, mendengar ucapan ketua perguneran itu, Dua pendekta zen segera menjura, mengaturkan permintaan maat lalu cepat kembali ke tempat duduk masing-masing. Ninja di sebelah depan menyeringai di balik kain hitam penutup wajahnya. Dua pendekta zen. Kalian berhutang nyawa pada ketua perguruan. Kalau tidak dia yang menolak, miscaya kalian berdua sudah terkapar jadi bangkai tak berguna dua pendekta zen kelihatan merah wajah masing-masing. Tapi keduanya tak berkata apa-apa dan mengambil sikap menundukan kepala. Mungkin ada lagi yang berbaik hati hendak mewakili tuan rumah berseru ninja paling depan. Tiba-tiba terdengar suitan keras disertai berkelebatnya satu bayangan. Di lain kejap satu sosok terbungkus pakaian serba merah mulai dari kaki sampai ke kepala tegak di tengah ruangan, menghadap ke arah empat orang ninja. Dari wajahnya hanya sepasang matanya yang kelihatan, memandang tak berkesit. Sebilah katana menyembul dari balik punggungnya. Ninja merah seruan itu keluar dari hampir semua mulut. Selama dunia terkembang baru sekali ini aku melihat ada ninja merah kata seseorang dengan matlah, terbelalak. Si Gromomochi yang hendak meradang karma merasa didahului orang juga ikut terkesima. Dia berpaling pada Hisao Matsunaga. Ketua baru perguruan Amrarudo ini sendiri tampak tegak tertegun. Siapa kau bentak ninja hitam sementara tiga kawannya tegak dengan sikap waspada penuh. Tadi kau bertanya siapa lagi wakil cuan rumah. Nah aku adalah wakil yang kau tanyakan itu. Aku sengaja capai-capai datang ke sini, jadi jangan kecewakan diriku ini tidak masuk akal. Tak pernah ada ninja merah. Buka penutup kepalamu aku mau lihat tampangmu ninja merah tertawa pendek. Apakah kau mau membuka penutup kepalamu lebih dulu kurang ajar. Bersiaplah untuk mati bentak ninja hitam lalu dia melompat ke arah ninja merah sambil hantamkan ninja tonya. Tangan ninja merah bergerak ke punggung. Sebilah pedang berkiblat di udara, menangkis dengan keras pedang di tangan ninja hitam. Kalau tidak merasa malu disentak lawan dalam satu kali gebrakan ninja hitam hampir mengeluarkan seruan tertahan. Bentrokan senjata dengan ninja merah bukan saja membuat tangannya terasa pedas dan pedangnya hampir terlepas, tetapi juga menyebabkan kedua lututnya tertekuk. Dia merasa seolah ada kekuatan besar menekan tubuhnya dari atas. Kalau tidak cepat dia melompat mundur sambil memasang kuda-kuda baru, pasti dirinya jatuh terhenyak di depan meja sembahyang. Makhluk merah ini memiliki tenaga luar biasa. Jurus ilmu pedangnya aneh, ninja ini seperti terpanggang ketika di depannya ninja merah tertawa mengekeh dan mengejek. Ninja jelek, masih mau terus atau berlutut saja minta ampun mahluk tak kabur. Sekalipun kau punya tujuh kepala selusin tangan ninja tak pernah tunduk dan takut pedang di tangan ninja hitam melesat ke udara, membesat ke dada, menusuk ke perut dan merobek lagi ke dada. Serangan ninja sulit dikelit, hampir tak pernah gagal. Ninja merah berseru keras. Tubuhnya melesat ke atas, jungkir balik dan hantamkan kaki kanan ke arah kepala ninja hitam waktu melayang turun. Melesat. Malah pedang ninja hitam membersat ke arah dada membuat ninja merah berseru kaget lalu cepat membuang diri ke samping. Begitu kakinya menginjak lantai satu tusukan menyambar dengan ganas. Ha hebat sekali. Ninja merah masih mampu berkelit. Tapi ketika ujung pedang mencuat dan membalik ke arah dadanya, ninja merah terlambat mengelak. Ujung pedang menyambar robek dada pakaiannya. Masih untung kulit atau daging dadanya tidak ikut tersambar. Dengan nafas agak mengengah ninja merah tegak sambil letakkan tangan kiri di pinggang. Kedua kakinya terkembang. Aneh, kata Hisao Matsunaga dalam hati. Kuda-kudanya aneh. Dia memegang katana hanya dengan sebelah tangan. Siapa ninja tunggal ini sebenarnya? Keandahan yang dilihat oleh Hisao itu juga diketahui oleh semua orang yang ada di situ. Mereka sama bertanya-tanya dalam hati siapa adanya ninja merah ini. Ninja jelek, kau merasa sudah cukup atau masih mau terus? Pertanyaan ninja merah benar-benar sangat merendahkan ninja hitam. Didahului suara menggembor ninja hitam menyergap dengan serangan berantai. Katana dalam genggamannya seolah lenyap. Berubah menjadi sinar keputihan yang mencuat ke berbagai bagian tubuh ninja merah. Setelah menghindar dengan sebat, ninja merah keluarkan suara suitan keras. Lalu tubuhnya berkelebat menyongong serangan lawan. Terang, terang, terang. Tiga kali dua katana bentrokan di udara. Ninja hitam berseru kaget. Pedangnya lepas dari tangan. Dia cepat jatuhkan diri. Ketika bangkit sebuah kusarigama tau-tau sudah tergenggam di tangannya. Rantai yang ujungnya dicanteli senjata berbentuk ganco ini diputar dua kali di atas kepala lalu dengan kecepatan kilat membeset ke bawah. Jebol perutmu brojol ususmu teriak ninja hitam. Perut bapakmu usus ibumu balas berteriak ninja merah. Pedang di tangan kanannya meluncur ke depan. Sengaja disusupkan masuk ke dalam gelungan kusarigama. Ha, ha. Kau menjebak diri sendiri teriak ninja hitam. Lalu dengan sekuat tenaga dia tarik kusarigamanya. Maksudnya hendak membetot lepas pedang di tangan lawan. Tapi alangkah terkejutnya ketika cepat sekali pedang ninja merah justru melesat terus dan tau-tau ujung katana itu sudah menempel di tenggorokannya, membuatnya melangkah mundur. Wajahnya yang tersembunyi dibalik kain hitam pucat pasi. Jantungnya seperti mau tanggal. Langkah mundurnya tertahan ketika pinggangnya mementur meja sembahyang. Dasar ninja kurang ajar. Kalau mau sembahyang jangan memantati meja. Putar tubuhmu bentak ninja merah. Pedangnya digerakkan secara aneh, membuat tubuh ninja hitam jadi terputar. Dalam suasana lain mungkin semua orang akan tertawa membahak melihat kejadian yang lucu itu. Namun saat itu semua dihimpit oleh rasa tegang hingga tak ada yang bersuara ataupun bergerak ninja merah dekatkan kepalanya ke wajah ninja hitam. Tanpa didengar oleh orang-orang yang ada di situ, dengan suara perlahan dia berkata. Seorang teman kehilangan senjata berbentuk kapak bermata dua. Ada bukti senjata itu berada di tangan komplotanmu, lekas jawab atau kugorok lehermu saat ini juga ninja tidak takut mati. Kau boleh gorok leherku menyahuti ninja hitam. Kurang ajar. Nyalimu boleh juga. Aku urung menggorok lehermu. Kau akan kubiarkan hidup. Tapi kedua matamu kubuat buta lebih dulu tangan ninja merah yang memegang pedang bergerak ke atas. Ninja hitam yang masih memegang ujung rantai besi coba bertahan. Dia mengerahkan seluruh tenaganya sampai tubuhnya keringatan. Ternyata dia tak mampu melawan tenaga lawan. Matu kananmu lebih dulu kata ninja merah. Ujung pedang bergerak ke arah matu kanan ninja merah tiba-tiba tangan kiri ninja hitam menyelingap ke sisi. Sesaat kemudian sebuah belati kecil yang tergenggam di tangan kiri itu menghunjam deras ke perut ninja merah. Belati beracun teriak beberapa orang. Ninja merah tampak tenang. Dia bukannya tidak tahu apa yang dilakukan lawan. Begitu ujung belati hampir menyentuh pakaian merahnya dan siap menjebol perutnya, tangan kiri ninja merah berkelebat. Ninja hitam berteriak kesakitan ketika lengannya yang memegang pisau di cekal lawan. Dia merasa seperti dijepit dengan jepitan besi. Ketika dia coba berontak terasa ada tekanan aneh pada urat besar di pergelangan tangan lalu mendadak sontak sekujur tangan kirinya menjadi kaku. Sementara itu ujung katana di tangan ninja merah sudah rampal di depan matu kanannya. Bagaimana, kau mau memberi keterangan atau tidak kertak ninja merah? Nyali ninja hitam jadi leleh. Aku tidak tahu menahu soal senjata yang kau tanyakan itu. Ada tiga komplotan besar ninja di daerah ini, sebutkan ninja narah, ninja iga dan ninja okazaki. Kau dari ninja mana narah titik dua ninja merah tertawa perlahan. Manusia kentut busuk. Kau kira aku bisa kawakali. Setahuku ninja narah tidak pernah memiliki surikan beracun seperti yang kalian pergunakan untuk membunuh dua murid perguruan itu pedang di tangan ninja merah bergerak ke atas. Kraas. Ninja hitam meraung keras. Metu kirinya pecah. Darah munkrat. Kau masih punya kesempatan kurang dari sekejapan meta. Katakan kau gembong ninja dari mana i. Iga, jawab ninja hitam. Dasar ninja tolol kalau tadi-tadi kau beritahu metu kanan buta akan buta. Tiba-tiba tiga buah senjata rahasia berbentuk bintang melesat ke arah ninja merah. Dari samping berkelebat satu bayangan. Lalu tering, tering tanda seru. Dua buah surikan mental ke udara dan menancap di loteng ruangan. Surikan ketiga ternyata melesat sangat sebat dan siap menembus dada ninja merah. Orang banyak menahan nafas. Wajah ninja merah dibalik penutup kepala menyeringai. Tangan kirinya mencengkram bau ninja hitam. Tangan kanan yang masih memegang pedang dan tergelung dalam rantai besi ditarik ke samping. Tubuh ninja hitam bergeser keras ke kanan. Lalu terdengar jeritnya ketika surikan beracun menancap amblas di punggungnya, terus menembus paru-paru sebelah kiri ninja ini langsung mati berdiri. Ninja merah memandang pada si Gromochi yang berdiri di tengah ruangan sembahyang. Dialah tadi yang telah melompat dan menangkis dua buah senjata rahasia yang dilemparkan oleh kawan ninja dari LGA itu. Terima kasih. Aku tidak melupakan bantuan muta di kata ninja merah pada si Gromochi. Tiga ninja hitam yang ada di tempat itu menjadi marah dan dekat melihat kawan mereka menemui ajal mengenaskan begitu rupa. Ketiganya melompat dan langsung menyergap ninja merah dengan serangan ganas. Tiga bilah katana berkiblat di udara mengeluarkan suara berdesing mengerikan. Aha, selain kurang ajar kalian juga ternyata curang teriak ninja merah. Seret lebih acabut pedangnya dari gelungan rantai besi berkepala gancong. Tiga ninja yang menyerbu mengira lawan mereka akan pergunakan senjatanya untuk menangkis. Cepat-cepat mereka putar arah pedang. Tiga katana itu kini meneru ke arah tubuh sebelah bawah lawan. Tapi mereka keceleh. Ninja merah ternyata tidak pergunakan katananya untuk menangkis. Tapi tiba-tiba mengangkat tubuh ninja yang sudah mati dan memutarnya seperti titiran lalu dilempar ke arah tiga ninja yang menyerangnya. Keraas. 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 Tiga pedang menghantam tubuh mayat di tiga tempat. Lantai ruangan sebah yang lagi-lagi dikotori dengan darah. Tiga ninja hitam terkesiap kaget tidak mengira kalau pedang mereka akan menghantam tubuh kawan sendiri walaupun sudah jadi mayat. Hisa omat sunaga usap mukanya berulang kali sementara yang lainnya tertegun menyaksikan apa yang terjadi. Tiga ninja hitam jadi tambah beringas. Mereka berteriak dasyat lalu kembali menyerbu ninja merah. Yang diserang siap menunggu dengan pedang melintang di depan dada. Dan lagi-lagi dia memegang pedang dengan satu tangan yaitu tangan kanan tidak lazimnya Kera ninja memegang senjata. Saat itu si Geruah Mamochi tidak mau tinggal diam. Begitu tiga ninja hendak mengeroyok lagi dia berkelebat masuk ke dalam kalangan pertempuran. Tapi dia jadi melongo ketika mendapatkan hanya satu lawan yang tersisa. Dua ninja lainnya telah lebih dulu menggeletak di tanah dengan perut dan dada robek. Keduanya melejang-lejang beberapa kali lalu diam tak berkutik lagi. Maafkan aku hanya meninggalkan satu korban untukmu kata ninja merah pula pada si Geruah Mamochi. Lalu dia keluarkan suitan keras. Di lain kejap semua orang hanya sempat melihat orang itu berkelebat satu kali lalu lenyap di ujung ruangan sembahyang. Si Aero Mamochi memandang mendelik pada satu-satunya ninja yang masih hidup. Ninja satu ini sebenarnya sudah hampir putus nyalinya. Namun dia sadar tak mungkin lolos hidup-hidup dari tempat itu. Belasan anak murid perguruan dilihatnya telah mengurung tempat itu. Dengan dekat dia lalu menyerbu ke arah si Geruah. Wakil ketua perguruan yang suka mabok ini memang memiliki ilmu pedang tinggi. Namun satu lawan satu menghadapi ninja hitam itu dia sempat dibuat repot bahkan robek lengan kimononya sebelum akhirnya dia berhasil membaco pangkal herlawan sampai tewas. Akira Kasai menghela natas lengga. Tapi wajahnya masih gelisah. Dia berpaling pede Aakiko Besho yang tegak di sebelahnya. Ada empat ninja terbunuh di perguruan. Keadaan semakin rumit kata anak itu dengan suara perlahan. Aku tahu, jawab Aakiko. Kawan-kawan mereka bahkan mungkin semua komplotan ninja DL negeri ini akan menyerbu. Menuntut balas. Aku sahabatmu, aku tidak akan membiarkan kalian diperlakukan semena-mena. Aku akan melakukan apa saja yang bisa membantu. Cuma saat ini aku juga punya kesulitan. Titik kesulitan apa tanya Akira Kasai. Dalam perjalanan ke sini sebenarnya aku bersama seorang kawan. Seorang pemuda asing bernama Weiro. Begitu melihat ketua Hisa Ormat Sunaga memacu kuda di malam buta, aku mengambil keputusan untuk mengikutinya. Pemuda asing itu aku suruh tunggu di satu tempat. Ketika aku kembali dari Puri bersama ketua Hisa Ormat Sunaga kawanku tak ada lagi di tempat penantian. Aku bersama ketua menyelidik tapi tak bisa lama karena dia harus cepat-cepat kembali ke sini. Sebelum pergi aku menemukan sebuah surikan menancap di batu. Ninja. Jangan-jangan kawanku itu titik telah dibunuh atau diculik oleh ninja. Kau salah nona Akiko. Aku ada di sini, satu suara terdengar. Seorang pemuda berpakaian dekil dan robek serta berambut gondrong muncul dari balik sebuah tiang bangunan. Akiko Besho berpaling dan hampir berteriak ketika melihat pendekar 212 Wiro Sableng tegak di depannya. Wiro. Kukira kau, sepuluh murid sento gendeng tersenyum. Tapi tiba-tiba wajahnya kelihatan mengernit. Eh, kau seperti kesakitan, kata Akiko. Saya lihat ada luka di paha dan lengannya, kata Akira pula. Aku diserang 5 orang ninja. Satu berhasil ku bunuh. Satunya lagi ku babak buntung tangan kanannya. Yang tiga berhasil membuatku babak belur lalu menendanku sampai jatuh ke dalam jurang batu, jatuh ke dalam jurang batu. Saya tidak percaya. Bagaimana mungkin sekarang kau masih hidup, kata Akira Kasa pula. Wiro, ini Akira Kasai, putera mendiang ketua Noboru Kasai, Akiko memperkenalkan. Wiro mengangguk lalu membungkuk. Akira Kasai balas menjura lalu menutup mulutnya menahan tawa. Sobat kecil, mengapa kau tertawa? Katanya Wiro. Caramu membungkuk seperti orang menahan buang air besar. Jawab Akira pula yang membuat Wiro tertawa lebar dan garuk-garuk kepala. Wiro, apa yang dikatakan Akira benar? Jika kau jatuh ke dalam jurang batu bagaimana kau bisa hidup dan bisa datang ke sini walau dalam keadaan masih terluka kau mungkin tak percaya. Kawanmu bernama Yori itu yang menolongku. Yori tanda tanya manusia bendera. Hah? Yori si bendera darah. Bukankah dia sebelumnya bermaksud hendak membunuhmu betul? Tapi agaknya dia begitu takut padamu hingga menangguhkan kematianku, tak bisa ku percaya. Dia juga yang mengobatiku dan berkata bahwa setelah aku membunuh dan melukai seorang ninja, nfawaku akan terancam kemanapun aku pergi. Melihat apa yang terjadi di tempat ini aku merasa beruntung. Kalau saja aku datang lebih cepat pasti aku yang jadi sasaran balas dendam ninja-ninja itu. Walau aku lolos dari lubang jarum kematian namun nasibku jelek kapak maut naga geni 212 milikku dirampas kawannya ninja. Tanda ah, senjata itu bagimu sama saja dengan nyawamu, kata Akiko. Nona Akiko, jangan lupakan diriku. Bukan kalian saja yang punya kesulitan. Saya juga, adik Akira maatkan aku, apakah kita bisa bicara di tempat lain sekarang baik? Kita bicara di tempat aman. Kawanku ini akan ikut menemani, tunggu dulu. Saya tidak kenal pemuda asing ini sebelumnya. Apa dia bisa dipercaya tanya Akira Kasai? Kau bisa mempercayai dirinya seperti kau mempercayai diriku, terus terang saya tidak bisa mengatakan apakah saya mempercayaimu dan juga orang ini. Tapi saya tidak punya orang lain yang bisa diajak bicara, lalu Akira Kasai memutar tubuhnya. Dia berjalan di depan sekali menuju ke arah timur kawasan perguruan yang luas. Di belakang sebuah bangunan yang dijadikan gudang di mana keadaan sepi dan agak gelap anak ini berhenti. Di sini aman. Kita bicara di sini saja, kata Akira. Dia melirik pada Wiro sebentar seolah masih meragu. Pendekar 212 garuk-garuk kepalanya. Bocah titik 2 bocah. Apa itu tanya Akira? Di negeriku bocah artinya anak kecil. Oh, kalau kau kurang percaya padaku, biar aku pergi saja. Nanti aku kembali lagi, kata Wiro pula. Lalu dia memutar tubuh hendak meiangkah pergi. Tunggu, saya kira saya bisa percaya padamu seperti saya percaya pada Nona Akiko. Bagus, sekarang katakan apa yang hendakkah sampaikan padaku titik ini menyangkut surat warisan pengesahan ketua yang tadi dibaca oleh salah seseorang sesepuh perguruan. Ada apa dengan surat itu tanya Akiko? Anak usia 14 tahun itu memandang dulu ke kiri dan ke kanan seolah takut ada orang lang mendengar pembicaraan. Lalu dengan suara perlahan dia berkata, Saya yakin surat yang dibacakan itu adalah surat palsu, tapi saya melihat sendiri pendeta Kamas Haki menyerahkannya dalam amplop kuning tertutup pada hisa ormat sunaga di Puri Sanzen, itu yang mengherankan, sahup Akira Kasai. Lalu apakah kau punya alasan atau bukti mengatakan surat itu palsu bertanya pendekar 212? Akhirakah saya mengangguk? Saya melihat ayah membubuhkan tanda tangan dan cap perguruan pada surat pengangkatan pewaris ketua itu. Waktu itu setetes tinta jatuh menodai sudut kiri bawah surat. Ayah memaki dirinya sendiri karena ketotolannya itu. Namun saya lihat ayah terus saja memasukkan surat itu ke dalam amplop kuning. Mengikatnya dengan benang, diberi lem dan diberi lak besar. Surat itu diserahkan pada saya dengan pesan agar saya bersama beberapa pembantunya menyerahkan surat itu pada pendeta Komodipuri Sanzen, kapan hal itu terjadi tanya Akiko. Sekitar satu bulan lalu, Akirasan, kau banyak mengetahui kejadian pada malam waktu ayahmu dibunuh bertanya Wiro. Ketika anak itu mengangguk Wiro dan Akiko minta agar dia menceritakan. Sesaat setelah mendengar cerita Akira, Wiro lantas berkata, ada kemungkinan ayahmu karena kurang senang dengan noda tinta di surat warisan, lalu membuat surat baru mengganti surat yang kau terima saya tidak yakin. Karena surat yang bernoda tinta itu hanya saya simpan satu malam. Besoknya langsung dikirimkan pada pendeta Komodipuri Sanzen, melihat gelagat, ayahmu seperti tidak mempercayai keamanan di perguruan, kata Wiro. Saya tidak mengerti dan saya tidak tahu mengapa ayah berbuat begitu, sekarang sudah ada ketua perguruan yang baru. Apa yang masih kau risaukan? Tanya Akiko Besho. Siapa saja yang jadi ketua saya tidak peduli. Tapi saya mengira telah terjadi kecurangan. Pemalsuan surat warisan ketua, selain Hisao Matsunaga, siapa lagi pengurus di perguruan yang berhak untuk jabatan itu? Tanya Wiro. Paman Sigromo Mochi. Tapi syukur ayah tidak mewariskan jabaran ketua padanya, memangnya kenapa tanya Wiro lagi. Sifatnya kasar. Pemabok. Walau hatinya baik, mana mungkin orang seperti dia bisa diangkat jadi ketua. Saya kira memang tepat kalau ayah mewariskan jabaran ketua padat Paman Hisao Matsunaga. Hanya saja saya masih merasakan ada sesuatu yang tidak beres, Akirasan sudahlah. Hal itu tak perlu kau pikirkan berpanjang-panjang. Perguruan sudah punya ketua baru. Besok jenazah ayahmu akan diperabukan, Akira terdiam. Baik Akiko maupun Wiro sama maklum kalau si anak masih belum puas. Agaknya belum seluruh unek-uneknya dikeluarkan. Adik Akira, mungkin masih ada yang hendak kau katakan tanya Akiko. Wiro menguat lebar-lebar. Selain letih luka di kaki dan di lengannya terasa berdenyut sakit. Dia lalu pergi duduk di sebuah bangku kayu dekat dinding gudang. Memang ada. Mungkin ini bisa dijadikan petunjuk siapa yang membunuh ayah. Kita semua tahu ayahmu dibunuh oleh ninja. Ada tiga kelompok besar ninja di negeri ini. Tidak mudah untuk menyelidiki. Buktinya kau saksikan sendiri bagaimana mereka berani mendatangi tempat ini hanya karena tersinggung. Si anak tidak perdulikan ucapan gadis itu. Dia memotong. Waktu saya melihat jenazah ayah pertama kali, saya melihat ada kelainan pada lima jari tangan kanan beliau, kelainan bagaimana lima jarinya berada dalam keadaan seperti habis mencengkram. Setahu saya ayah memang mempunyai ilmu pukulan disebut lima jari dewa. Untuk mendapatkan ilmu itu ayah harus melakukan perjalanan selama tujuh bulan ke sebuah pegunungan di Tibet. Itu pun belum sempurna betul. Menurut ayah dia harus kembali lagi ke sana. Siapa saja yang terkena pukulan lima jari dewa pasti menemui ajal atau cacat bertanda seumur hidup tubuhnya, tak bisa dihilangkan. Saya yakin sebelum terbunuh ayah sempat melepaskan pukulan itu ke tubuh ninja. Kalau tidak mengapa jari-jari tangannya berada dalam keadaan mencengkram. Saya mengerti tidak mudah mencari tahu siapa ninja yang terkena pukulan itu. Namun paling tidak kita sudah punya petunjuk, selain ayahmu, apa ada pengurus perguruan lainnya memiliki ilmu lima jari dewa itu bertanya Akiko. Akhirakah saya menggeleng? Cuma ayah satu-satunya yang menguasai ilmu itu Akiko memandang pada Wiro. Apalah yang bisa kita lakukan semua yang diceritakan anak ini dan semua yang terjadi adalah urusan dalam perguruan. Kita tak bisa mencampuri dan melibatkan diri. Aku sendiri sedang bingung karena menderita luka dan kehilangan kapak mustika. Namun mungkin semua yang terjadi di sini merupakan satu jalan bagiku untuk menyelidik ninja mana yang mencuri senjataku itu Wiro memandang pada Akira lalu berkata, Sobatku kecil, aku akan melakukan apa saja untuk membantu menyingkap siapa pembunuh ayahmu, akhirakah saya membungkuk. Terima kasih Gejin, katanya perlahan lalu dia berpaling pada Akiko. Ada satu hal yang tidak saya mengerti dan ingin saya bicarakan denganmu katakan saja, ini menyangkut kejadian sewaktu rombongan kami dicegat ninja dalam perjalanan kepurisan zentitik apa yang tidak kau mengerti akhiran ninja berlaku ganas. Mereka menumpas hampir semua anggota rombongan. Termasuk sahabat saya Keno. Yang selamat hanya saya dan Paman Hisau. Namun waktu itu saya tanda seru akhirakah saya tidak meneruskan kata-katanya. Dari balik bangunan gudang terdengar suara orang batuk. Sesaat kemudian Hisau Amat Sunagai yang sekarang menjadi ketua perguruan Amra Ruda muncul di tempat itu. Maafkan kalau kedatanganku mengganggu pembicaraan kalian. Jika memang ada urusan penting yang perlu dibicarakan, dalam bangunan besar ada beberapa ruangan bisa dipergunakan, kami kebetulan bertemu dan tidak bicara hal-hal penting, kata Akiko pula sambil tersenyum lalu membungku. Begitu juga Akira dan Wiro. Akira San, Hisau menegur, kau butuh istirahat lengat besok akan ada upacara panjang sebelum ayahmu diperabukan. Mengapa tidak segera saja masuk kamar dan istirahat maafkan saya Paman Hisau. Selamat malam untuk kalian semua, jawab Akira. Sekali lagi anak ini membungkuk lalu cepat-cepat ditinggalkannya tempat itu. Hisau Amat Sunagai perpaling pada Akiko. Nona Akiko, bagimu telah ku sediakan sebuah kamar untuk istirahat. Jika kau suka akan kuantar ke sana sekarang juga, terima kasih. Ketua terlalu memperhatikan saya Hisau Amat Sunagai kini memandang pada Wiro. Rambut gonderong, kening diikat kain putih, pakaian robek serta luka di paha dan lengan. Nona Akiko siapa pengemis asing ini mulut pendekar 212 sampai bergerak pencong mendengar orang menyebutnya sebagai pengemis. Dalam hati dia memaki panjang pendek. Dia sahabat saya. Maafkan kalau keadaannya morat marit. Dia barusan dirampok orang di tengah jalan dusa Akiko. Hem, banyak uang atau hartamu yang dirampas tanya Hisau Amat Sunagai pada Wiro dengan senyum menunjukkan ketidakpercayaan. Sedikit. Cuma lima tel lemas dan lima tel terak. Jawab Wiro terpaksa berdusa agar karangan Akiko cocok dengan ucapannya. Cekah, 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 Hisau Amat Sunagai bergecak. Itu bukan sedikit katanya lagi-lagi dengan tersenyum tanda dia tidak percaya ucapan si gondrong tadi. Nona Akiko, saya siap mengantarkanmu, terima kasih ketua. Saya tak mau merepotkan orang. Biar saya bergabung dengan para tamu lainnya di ruang besar upacara sembahyang, kalau begitu kemauan Nona saya tidak bisa memaksa, kata Hisau Amat Sunagai pula. Lalu dia melangkah. Namun berhenti di hadapan Wiro dan berkata, Saya menghargai kehadiranmu untuk melayat. Tapi sesuai aturan, kau hanya diperkenankan duduk di barisan paling belakang tempat upacara, Wiro tersenyum. Saya sudah tahu. Tempat pengemis seperti saya memang di situ. Lagi pula saya khawatir duduk ramai-ramai di depan, apa yang kau khawatirkan tanya Hisau Amat Sunagai heran. Saya khawatir beberapa ceil lemas yang masih ada dalam kantong pakaian ku di sambar orang, jawab Wiro. Selamat malam ketua, katanya kemudian sambil membungku. Tanpa berkata apa-apa lagi Hisau Amat Sunagai tinggalkan tempat itu dengan cepat. Begitu orang pergi Wiro berpaling pada Akiko yang memandang padanya sambil tertawa geli. Nasibku buruk amat. Disangka pengemis oleh ketua perguruan Sudahlan. Dia cuma salah menduga dan menilai orang, menyahuti Akiko Besho. Bagaimana pendapatmu mengenai Akira Kasai? Dia anak baik. Tapi aku punya firasat keselamatannya terancam, jawab Wiro Polos. Kalau begitu aku akan mengawasi dirinya secara diam-diam, malam ini biar aku saja yang berjaga-jaga. Apalagi tak ada gunanya aku berada di ruangan pembacaan doa. Aku mana pandai berdoa kira kalian, habis berkata begitu pendekar 212 Wiro Sableng melangkah ke arah bangunan di mana tadi dilihatnya Akira masuk. Dia melambaikan tangan pada Akiko Besho lalu berkelebat naik ke atas atap bangunan lain di seberangnya. Sebelas lapat-lapat dari ruang besar tempat upacara doa dilangsungkan terdengar suara orang membaca doa tak berkeputusan. Tanpa diketahui oleh orang-orang perguruan Merarudo, 2 sosok hitam berkelebat cepat di kegelapan malam. Seperti cecak keduanya merayap cepat menaiki tembok tinggi. Ketika 2 sosok hitam itu menyelingap naik ke atas atap kamar tempat tidur Akira Kasai, berbentuk kuil seseorang menyalakan lilin di atas sebuah meja batu berlumut. Di atas meja terdapat abuah bokor tembaga, di dalam bokor ini tersimpan abu jenazah seseorang. Nyala api lilin yang menari-nari tertiup angin membuat bayang-bayang seram di dinding ruangan. Orang yang menyalakan lilin membungkuk di hadapan meja batu sampai 3 kali lalu perlahan-lahan jatuhkan diri berlutut. Sepuluh jari-jari tangannya dirangkapkan satu sama lain. Lalu di antara seliran angin malam terdengar dia berucap, Nenek, cucu telah membuat kesalahan besar. Dua kali cucu berhasil menemuinya. Tapi dua kali pula cucu gagal membunuhnya. Kali pertama karena permintaan orang yang pernah menyelamatkan kehormatan cucu. Kali kedua karena kebodohan cucu sendiri. Yaitu cucu tidak mampu, tidak tega melakukannya. Setiap cucu melihat wajahnya ada perasaan aneh dalam hati cucu. Nenek Arashi cucu mohon maafmu. Agaknya cucu tidak akan pernah bisa membunuhnya. Kalau ini satu dosa besar, mulai dari sekarang hukumlah diriku. Orang yang berucap di depan meja batu yang dijadikannya meja sembah yang itu terdiam sesaat. Berusaha membendung air matu yang hendak keluar dari kedua matanya. Tiba-tiba suara hatinya seperti berontak dan di telinganya seolah mengiyang kata-kata. Cucu tidak berbudi. Mana keberanian yang ku tempas selama 12 tahun dalam dirimu. Mana kekuatan batin yang ku tanamkan dalam tubuhmu. Mana hawa sakti yang mengalir dalam darah dan setiap denyut jantungmu. Jangan perasaan menguasai pikiranmu. Aku tahu kau tiba-tiba jatuh cinta padanya. Cinta letulah kelemahan pangkal bahala yang akan membunuhmu. Aku tidak meminta banyak padamu. Hanya satu. Bunuh pemuda asing itu. Atau arwahku akan membayangi selama hidupmu. Orang di depan meja batu katupkan jari-jari tangannya satu sama lain hingga mengeluarkan suara berkereketan. Di kejauhan tiba-tiba terdengar suara lolongan anjing membuat dia tercekak. Layu dia berdiri lurus-lurus memandangi bokor di atas meja batu berlumut. Setelah membungkuk tiga kali dia berkata. Nenek Arashi, aku harus pergi sekarang. Lain kesempatan aku akan menyambangimu lagi di sini, sampai di luar kuil dia tegak tertegun. Dia tidak tahu harus pergi kemana. Akhirnya dia menuruni bukit sepembawa kakinya. Angin dan udara malam yang dingin tidak diacuhkannya. Kembali ke perguruan Merarudo. Suara orang membaca doa masih terdengar wabuk ini mulai mengalun perlahan. Dua sosok hitam di alas bangunan dengan cepat menyelingap ke bawah cucuran atap. Seret, seret. Mereka merobek dinding kertas dengan sebuah alat berbentuk pisau kecil. Di lain kejap tanpa ada yang mengetahui keduanya telah menyelingap masuk ke dalam kamar tidur Akira Kasai. Saat itu putera mendiang bekas ketua perguruan Noboru Kasai memang telah bersiap untuk istirahat membaringkan diri di atas selembar kasur tipis. Sebelum berbaring dia merasa perlu memanjatkan doa terlebih dulu bagi arwah ayahnya. Pada saat itulah tiba-tiba dia melihat dua sosok hitam menerobos masuk ke dalam kamar dan tanpa suara mereka menjejakan kaki di atas tatami. Si Nobi seru Akira Kasai dengan lidah keluh. Wajahnya menjadi pucat. Ninja di sebelah kanan menganggukan kepala. Melihat tanda ini ninja di samping kiri segera menghunus katananya. Cahaya maut berkilau dari badan pedang. Rasa takut yang menyelubungi diri Akira tiba-tiba saja lenyap. Berubah dengan dendam kebencian. Kalian pasti komplotan ninja yang membunuh ayah. Saat ini kalian pasti juga hendak membunuhku. Kalian kira aku takut mati dua ninja tak menjawab. Tiba-tiba Akira jatuhkan diri-diri di lantai. Dia berguling ke kepala kasur di mana terletak pedang miliknya. Namun sebelum dia mampu menyentuh senjata itu, ninja di sebelah kanan cepat melompat lalu menginjak lengan anak ini. Akira Kasai menjerit keras. Dengan suara bergetar karena amarah dan juga kesakitan anak ini berkata. Aku tidak takut mati. Ayo bunuh ninja yang memegang pedang tidak tunggu lebih lama. Senjata di tangannya ditetakkan ke kepala Akira Kasai. Wut! Sesaat lagi kepala anak itu akan terbelah tiba-tiba dinding kiri kamar jebol. Satu bayangan merah berkelebat dan terang. Sebilah katana melesat ke depan menangkis bacokan pedang ninja. Ninja merah teriak dua ninja hitam hampir bersamaan. Kejut keduanya bukan olah-olah. Terutama ninja yang senjatanya kena tangkis. Lengannya bergeletar. Jan jarinya terasa pedas panas. Selagi dia masih dilanda kaget tiba-tiba satu tusukan meneru ke dadanya cepat. Ninja ini berkelit ke samping sambil menangkis. Dari samping kawannya ikut membantu. Terang. Tiga pedang beradu keras. Bunga api memercik terang dalam kamar. Dua pedang di tangan ninja menjepit pedang ketiga hingga tak bisa bergerak. Namun yang punya senjata malah keluarkan suara tertawa. Kau inginkan pedangku silahkan ambil pedang dilepas. Bersama dengan itu sosok ninja merah melesat ke atas. Dua ninja hitam memburu dengan pedang mereka. Dari atas ninja merah melepaskan pukulan tangan kosong. Serangkum angin dasyat meneru. Dua ninja hitam berseru kaget begitu senjata mereka bergetar keras dan tak mampu ditusuk atau dibacokan. Lepaskan senjata rahasia teriak ninja sebelah kanan. Serentak dia dan kawannya gerakan tangan kiri melepaskan senjata rahasia berbentuk bintang. Lawan yang diserang jatuhkan diri ke lantai sambil lulurkan tangan menjangkau pedang yang tadi dilepaskannya dan saat itu hampir jatuh di atas tatami. Gerakannya ini sungguh luar biasa cepatnya hingga dua buah senjata rahasia yang dilemparkan ke arahnya tak berhasil menemui sasaran. Satu menembus dinding kamar terus melesat keluar satunya menancap di tiang kayu. Ninja sebelah kanan keluarkan jeritan maut begitu pedang ninja merah menjebol perutnya. Tubuhnya langsung roboh. Darah bergenang cepat di atas tatami. Ninja satunya mengembor marah. Sekali berkelebat pedangnya menyambar ke leher ninja merah yang masih berbaring di lantai. Dalam keadaan menelentang ninja merah tangkis serangan ganas itu. Dalam waktu bersamaan kaki kanannya menendang ke atas. Duh! Ninja hitam meraung keras. Pedang lepas dari tangannya sambil terbungkuk-bungkuk dia pegangi bagian bawah perutnya yang wancur. Matanya membeliak terbalik-balik. Mati! Ninja merah sarungkan pedangnya. Ketika melewati tiang di mana menancap satu dari dua senjata rahasia tadi ninja merah mencabut dan memeriksanya. Hem, surikan beracun, gumamnya. Lalu dia cepat-cepat tinggalkan tempat itu. Ketika orang banyak memasuki kamar itu Akira Kasai tertunduk di alas tatami sambil pegangi lengan kanannya yang sakit. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Yang muncul di tempat itu adalah Sigeru Momochi, Akiko Besho lalu seorang tua pengurus perguruan, ditambah delapan orang murid perguruan. Akiko cepat memberikan pertolongan. Seorang ahli urut cepat dipanggil. Atas pertanyaan Sigeru Momochi, Akira lalu menerangkan apa yang terjadi. Luar biasa malam ini. Ninja merah muncul sampai dua kali untuk menolong kita, kata orang tua yang jadi pengurus perguruan. Pertama waktu empat minja muncul di ruang pembacaan doa. Lalu di sini, aku merasa malu. Kejadian diri tempat ini menunjukkan kelemahan kita. Perguruan bisa diterobos begitu saja kembali Sigeru Momochi bicara. Dia berkata sambil memandang berkeliling. Murid-murid perguruan tak ada yang berani melihat wajahnya. Ada suara batuk-batuk. Ketua Hisa Ormat Sunaga yang telah diberi kabar apa yang terjadi segera datang ke tempat itu. Akira San, katanya. Mulai saat ini ku harap kau pindah ke bangunan tempat kediamanku. Aku minta selusin anggota perguruan menjaga kamarnya. Satu hal kalian ingat. Jangan sampai orang luar tahu apa yang terjadi di sini. Kecuali kalau kalian semua mau dianggap orang-orang Tolol Akira kemudian digendong, dibawa ke tempat yang dikatakan Hisa Ormat Sunaga. Yang lain-lain kecuali Sigeru Momochi tinggalkan tempat itu. Ninja merah titik desis Sigeru Momochi sambil usap-usap dagunya. Siapa makhluk ini sebenarnya? Jika dia bisa muncul dalam waktu cepat berarti dia tadi masih berada di dekat-dekat sini. Mungkin seorang gagah salah satu dari para tamu. Sementara Sigeru Momochi melangkah menuju ruang besar tempat pembacaan doa, Akiko Besho juga pura-pura pergi ke ruangan itu. Namun di satu tempat dia berputar, bergegas kembali. Hanya saja kali ini dia tidak menuju bangunan di mana kamar Akira Kasai terletak, tapi kebangunan di depannya di mana yaitu pendekar 212 Wirosa Bleng bersembunyi di atap. Aku punya dugaan. Jangan-jangan Gaijin ini yang menyaruh jadi ninja merah tanda seru tiba-tiba di atas atap bangunan tampak ada sosok tubuh bergerak. Huh itu dia. Menggosok-gosok mata. Kelihatannya seperti habis bangun tidur sosok di atas atap melompat turun. Aku melihat kelainan pada wajahmu. Ada apakah Wiro, kau tadi berkata hendak mengawasi keselamatan Akira Kasai. Percuma saja kau bermulut besar eh. Memangnya kenapa tanya Wiro. Dua ninja menyusut masuk hendak membunuh anak itu. Apa kau tidak lihat tanda tanya Astaga ninja merah muncul lagi menyelamatkan anak itu Astaga Astaga Astaga. Astaga. Kau hanya bilang Astaga. Apa saja kerjamu di atas atap sana Akiko Besho jadi kesal. Maafkan diriku. Aku ketiduran. Aku benar-benar latih dan luka-luka di tubuhku membuat aku rasanya kurang enak badan. Tapi bagaimana bisa orang-orang perguruan kebobolan lagi tanda tanya jangan salahkan mereka. Kau sendiri juga sudah kebobolan. Masih untungan anak itu tidak mati dibunuh hanya cedera tangan kanannya. Astaga kasihan betul. Astaga lagi. Sudah tidur saja kau di atas atap sana saking kesalnya Akiko Besho lalu tinggalkan Wiro. Ternyata bukan dia. Lalu siapa ninja merah itu? Mungkin Yuri. Atau kamas haki pendek tazen itu? Selagi Akiko Besho melangkah sambil berpikir-pikir itu dua sosok berjubah melangkah tanpa suara di belakangnya. Ternyata dua orang ini tidak mengikuti si gadis, melainkan menyelingap ke arah bangunan di mana tadi Akira Kasai dibawa. Di ruang besar pembacaan doa Hisa Ormat Sunaga membaca doa dengan husu. Kedua matanya diperjamkan. Sesekali matanya dibuka. Kali kesekian dia membuka matu dan menyapu para hadirin yang ada di ruangan itu, baru dia menyadari sesuatu. Maka perlahan sekali dia berbisik pada Sigeru Momochi yang ada di sebelahnya. Sigeru, aku tidak melihat dua orang pendek tazen yang datang bersama Akira itu, Sigeru Momochi yang juga asyik membaca doa buka kedua matanya. Lalu diperjamkan kembali. Seperti tak acuh dia berkata. Mungkin mereka sudah pulang, kalau betul berarti sungguh tidak sopan perbuatan mereka. Tidak minta diri pada tuan rumah apalagi upacara pembacaan doa belum selesai. Di samping itu mereka selayaknya menunggu sampai selesai upacara perabuan jenazah. Jangan-jangan mereka berkeliaran ke mana Maria, mungkin saja mereka lelah membaca doa lalu jalan melihat-lihat bangunan perguruan kias, jawab Sigeru lagi. Melihat-lihat malam-malam begini? Hatiku merasa kurang enak, kata Hisao Matsunaga. Kalau begitu biar aku mencari di mana mereka berada, Sigeru hendak hangkit berdiri. Padahal sebenarnya saat itu dia ingin kembali ke kamarnya untuk meneguk minuman keras. Mulutnya terasa pahit dan tenggorokannya seolah kering. Biar aku saja yang pergi. Kau tetap di sini, kata Hisao Matsunaga lalu mendahului berdiri. Sigeru Momochi memperhatikan kepergian Seng Ketua sambil berkata-kata sendiri dalam hati. Anak itu membuat keadaan menjengkelkan tiba-tiba saja dia menjadi sangat penting. Mengapa ada komplotan ninja yang menginginkan nyawanya? Ninja bekerja hanya atas dasar bayaran. Kalau dibayar berarti ada yang membayar. Siapa? Mengapa tandatanya dua pendekazen mendekam di balik sebuah pot besar memandang ke depan mereka melihat sekitar 12 orang anggota perguruan berjaga-jaga di dekat bangunan di mana Akira Kasai berada. Di ruangan dalam masih ada empat orang lagi melakukan pengawalan. Sambil memandang berkeliling salah seorang pendekazen berbisik pada temannya. Aku sebetulnya tidak suka pekerjaan macam begini. Kalau bukan pendekta Kamas Haki yang menyuruh aku lebih enak diam di kamarku, berdoa sambil tidur-tiduran, mendiang Ketua Noboru Kasai punya hubungan sangat baik dengan kita. Sangat pantas kalau pendekta Kamas Haki meminta kita menyelamatkan anak itu, pendekta agaknya telah punya firasat atau bisa melihat apa yang bakal dialami anak itu. Ini semua berdasar pada kenyataan bahwa ayahnya meninggal secara tidak wajar. Seseorang telah menyuruh membunuhnya, lalu mungkin orang yang sama pula yang menginginkan surat warisan jabaran ketua itu, kalau aku boleh menuduh dan mohon ampun pada dewa atas ucapan dan jalan pikiranku ini, aku punya dugaan Wakil Ketua Sigeru Momochilah yang jadi biang ke lagi dibalik semua ini agaknya dia maklum kalau kelakuan dan tindak tanduknya selama ini tidak memungkinkan dirinya diangkat jadi ketua. Dia berusaha mencuri surat warisan untuk mengubah isinya. Ternyata Wakil Ketua Hisa Oamat Sunaga bertindak lebih cepat mengamankan surat itu, pendeta Zen yang satu lagi terdiam sesaat. Dia memandang berkeliling sekali lagi. Kurasa aman. Lekas kau bertindak, jangan ngomong saja. Kita tak punya waktu banyak, kawannya lalu mengeruk saku jubah. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil yang ujungnya berbentuk pipa rokok. Ujung ini didekatkannya ke mulut. Penutup kotak dibuka lalu dia meniup. Dari dalam kotak berhembus keluar asap tipis berwarna kelabu. Begitu terkena seliran angin asap ini terus menyebar dan menyungkup bangunan di depan sana cepat sekali. Dua belas orang anak murid perguruan tiba-tiba saja merasa mengantuk. Mereka menguak berulang kali lalu satu demi satu jatuh terkapar, tertidur pulas. Di dalam bangunan empat orang pengawal lainnya menyusul tenggelam dalam kantuk yang tidak tertahankan lagi hingga akhirnya jatuh pulas. Akira kasai yang ada dalam kamar lebih cepat terhidur. Anak ini melingkar DL atas kasur tipis tak tahu apa-apa lagi. Sekarang, bisik pendekta Zen di sebelah kanan. Lalu mendahului berlari ke arah bangunan. Kawannya berkelebat mengikuti. Akira kasai yang mereka temui dalam kamar segera saja digendong. Keduanya lalu keluar dari bangunan, sengaja melewati pintu belakang. Begitu mereka sampai di tangga terbawah satu suara menegur dari tempat gelap. Bukan main dua pendekta Zen ternyata penculik-penculik busuk hendak kalian bawa kemana anak itu. Tanda seru dua belas dua pendekta Zen tersentak kaget. Yang berada di depan segera bergerak melindungi temannya yang membawa Akira kasai. Orang yang menegur keluar dari kegelapan. Ternyata dia adalah Hisawah Matsunaga ketua perguruan Amrarudo yang baru. Ketua Matsunaga, harap kau jangan salah paham, kata pendekta Zen yang berdiri di sebelah depan. Aku tak pernah salah paham. Kalian yang salah paham. Perguruan Amrarudo selama puluhan tahun telah menggalang tali persaudaraan dengan purisan Zen. Ternyata di antara kalian ada manusia-manusia culas. Atau mungkin pimpinan puri yang memberi perintah tanda tanya Hisawah Matsunaga bicara dengan seringai sinis dan sebentar-sebentar tangan kanannya mengusap dada kiri. Ketua Matsunaga, kami hanya menjalankan tugas. Kami bukan menculik anak ini, tapi justru mau menyelamatkannya. Kau sendiri tahu bagaimana berturut-turut dia hendak dibunuh. Hisawah Matsunaga kembali menyeringai lalu batuk-batuk beberapa kali. Tidak disangka para pendetap pandai berdusta mencari dalih, kami tidak berdusta. Kami benar-benar ingin menyelamatkan anak ini, turunkan anak itu, letakkan di tanah bentak Hisawah Matsunaga. Lalu dia batuk-batuk kembali. Tangan kanannya lagi-lagi dipakai untuk mengusap dada. Kami tidak bisa melakukannya, marahlah ketua perguruan Amrarudo itu. Sekali lompat saja dia sudah berada di hadapan pendeta yang menggendong Akira. Tangan kanannya bergerak ke punggung di mana menjulur gagang pedang. Cabut pedang kalian kami para pendeta mana pernah membawa senjata bagus. Kalau begitu biarku patahkan batang lehermu dengan tangan kosong habis berkata begitu Hisawah Matsunaga langsung menyerang pendeta di sebelah belakang. Tapi kawannya di sebelah depan cepat memapasi seraya berkata, lekas larikan anak itu. Biar aku menghadapi ketua perguruan barang sejurus dua jurus pendeta kurang ajar bentak Hisawah Matsunaga lalu hantamkan tangan kanannya ke tenggorokan seng pendeta. Perkelahian tak dapat dihindari lagi. Para pendeta di Puri San Zen selain mendalami ilmu agama juga banyak yang memiliki ninjutsu atau kepandayan silat serta kesaktian yang cukup tinggi. Dua di antara mereka adalah yang kini berada di perguruan itu. Gerakan pendeta yang langsung menghadapi seng ketua kelihatan lemah gemulai seperti penari. Namun setiap gerakan yang dibuatnya mengeluarkan hawa dingin hingga Hisawah Matsunaga berlaku hati-hati. Berlawanan dengan seng pendeta gerakan-gerakan Hisawah Matsunaga justru cepat, gelas dan ganas. Hanya dalam waktu lima jurus pendeta itu dibuat terjengkang ke tanah muntah darah. Satu jotosan mengandung hawa sakti yang dihantamkan Hisawah Matsunaga dengan telak mengenai dadanya. Berhasil merobohkan pendeta satu itu Hisawah Matsunaga segera mengejar pendeta satunya yang membawa kabur Akira Kasai. Sadar kalau dia tak bisa meloloskan diri pendeta ini terpaksa turunkan anak yang digendongnya ke tanah lalu menghadapi Hisawah Matsunaga. Ternyata pendeta ini kepandayanya jauh lebih rendah dari temannya tadi. Hantaman tepi telapak tangan Hisawah Matsunaga tak dapat dikelipnya. Krak! Lehernya patah. Nyawanya lepas sebelum tubuhnya rubuh menyentuh tanah. Saat itu Akira Kasai telah terjaga dari tidurnya akibat sirapan asapaneh pendeta Zen tadi. Sambil mengucak-ucak kedua matanya dia memandang berkeliling dan dapatkan dirinya terbujur di atas tanah. Eh, di mana diriku INL dia bertanya sendiri lalu memandang berkeliling. Saat itulah dia melihat ketua Hisawah Matsunaga tengah mengayunkan tangan memukul patah batang leher pendeta Zen. Dengan terkejut si anak melompat berdiri. Paman ketua, Hisawah Matsunaga memandang berkeliling. Dilihatnya ada beberapa orang mendatangi dari jurusan tempat pembacaan doa. Di depan sekali si Gromo Mochi. Lekas masuk ke kamarmu teriak Hisawah Matsunaga. Tapi untuk sesaat lamanya si anak masih tegak tertegun. Saat itulah tiba-tiba dari salah satu atap bangunan melayang turun satu sosok merah. Hisawah Matsunaga terkejut sekali karena sambil melayang orang ini lepaskan pukulan tangan kosong yang mengeluarkan suara angin menderu, membuat ketua perguruan ini terhuyung-huyung kalau tidak lekas melompat ke samping. Nenja merah seru Hisawah Matsunaga. Sementara itu si Gromo Mochi dan beberapa orang yang mendatangi hanya tinggal belasan langkah dari tempat itu. Di antara mereka kelihatan pula Akeko Besho. Hai teriak si Gromo. Hisawah Matsunaga juga membentak keras ketika keduanya melihat bagaimana Nenja merah dengan satu gerakan kilat menyambar tubuh Akira Kasai. Ketika dia hendak berkelebat pergi memboyong si anak si Gromo Mochi menghadang dengan tebasan pedang. Nenja meran melompat ke kiri. Dari jurusan ini dia mendengar suara berdesir. Sebilah katana menyambar ke arah punggungnya. Serta merta Nenja merah hunus pedangnya pula. Tanpa menoleh dia sapukan senjatanya ke belakang. Teranggok. Dua katana saling beradu memercikan bunga api. Nenja merah jatuhkan diri ke tanah. Sambil mengepi tubuh Akira dia bergulingan. Tiga katana datang menyambar. Satu dari si Gromo Mochi, satu dan Hisawah Matsunaga dan yang ketiga dari Akeko Besho. Tiga kali terdengar suara berdem terangan. Walau dia sanggup menangkis tiga hantaman pedang namun pedang di tangan Nenja merah tergetar keras. Chin Chang Bangsat Inil selamatkan akirasan teriak Hisawah Matsunaga. Tunggu dulu yang berseru adalah si Gromo Mochi. Tahan semua serangan si Gromo. Apa maksudmu tanya Hisawah Matsunaga hampir berteriak dan berusaha menahan marahnya. Sebelumnya Nenja merah ini menolong kita sewaktu empat Nenja hitam muncul. Sekarang dia hendak melarikan anak itu. Aku perlu menanyai siapa dirinya sebenarnya dan mengapa dia melakukan semua ini. Si pemabok tolol maki Hisawah dalam hati-hati dia berkata. Si Gromo, orang jelas-jelas hendak menculik putera mendiang ketua. Kau masih hendak bicara berbaik-baik. Sungguh aneh dia terbatuk-batuk lagi. Kau benar ketua. Justru karena semua terasa aneh aku ingin menyingkapkan tabir keanehan ini. Dua pendeta Zen juga melakukan keanehan. Apa kau tak, si Gromo? Kau kembali saja ke ruang pembacaan doa. Biar makhluk merah ini aku yang membereskan. Adalah tolol kalau dalam keadaan seperti ini kau mau ngobrol dengan muslum mendengar kata-kata Hisawah Matsunaga itu si Gromo jadi meradang. Kalau itu mau ketua terserah saja katanya. Lalu dia membalikan tubuh. Matanya membentur Akiko Besho. Dia mendelik pada si gadis. Kau juga aneh. Kau orang luar. Mengapa ikut campur urusan kami wakil ketua si Gromo? Maafkan kalau aku telah bertindak lancang. Tapi bagiku Akira sudah seperti adik sendiri mengingat hubungan ayahnya dengan mendiang guruku. Lagi pula, si gadis tidak meneruskan ucapannya. Saat itu dalam amarah yang tak terbendung lagi Hisawah Matsunaga melompat dan menyergap ninja merah dengan satu serangan kilat. Untungnya yang diserang tidak berlaku lengah. Sekali tangan kanannya bergerak pedannya menangkis pertengahan badan pedang Hisawah hingga tangan masing-masing tergetar keras. Hisawah berlaku cerdik. Begitu pedang saling menempel dengan cepat dia mendorong. Ketua baru perguruan Amra Rudo ini memang dikenal sebagai memiliki hawa sakti yang sanggup mengeluarkan tenaga luar biasa kuatnya. Tetapi alangkah kagetnya dia ketika tiba-tiba tenaga dorongannya seolah-olah berbalik menggempur dirinya sendiri. Semakin diri cobanya semakin terdorong dia ke belakang. Selagi Hisawah Matsunaga berusaha mempertahankan diri dari tekanan lawan tiba-tiba ninja merah hentakan kaki kanannya menghantam tanah. Ketua perguruan itu merasakan tanah yang dipijaknya seperti dilanda gempa. Tubuhnya terhuyung-huyung. Dia bertahan mati-matian dengan sekuat tenaga agar tidak jatuh. Tapi bukan saja dia kalah tenaga malah dari mulutnya kelihatan ada darah meleleh. Tenaganya seolah punah. Tubuhnya terhuyung ke belakang beberapa langkah. Saat itulah pedang di tangan ninja merah berkelebat. Hisawah Matsunaga coba menangkis tapi meleset. Bereat leda kimono Hisawah Matsunaga robek besar mulai dari pertengahan perut sampai ke bahu kiri. Perut dan dadanya tersinkap lebar tubuhnya jatuh terlentang di tanah. Pedang di tangan ninja merah menyusul berkelebat mengikuti arah jatuhnya sedetik kemudian ujung pedang telah menempel di tenggorokan Hisawah Matsunaga. Saat itu si Geromomochi sudah tak ada lagi di situ. Beberapa orang murid perguruan dan juga Akiko beso tertegun tegang. Agaknya nyawa seng ketua tidak tertolong lagi. Namun rupanya ninja merah tidak bermaksud membunuhnya. Karena dengan cepat dia memasukkan pedangnya ke dalam sarung lalu dengan cepat pula dia berkelebat lenyap dari tempat itu. Akira Kasai ikut lenyap bersamanya. Ninja merah tunggu seru Akiko. Yang diteriaki sudah lenyap dari pemandangan. Tapi si gadis dengan dekat berusaha mengejar 13 akal Rakasai merasa seperti mau tanggal jantungnya di bawah iari sekencang itu. Men, ninja merah. Kau mau membawa saya kemana? Kau juga mau membunuhku? Untuk bertanya begitu anak ini berusaha menindih rasa takutnya hingga suaranya tersendat bergetar. Siap bilang aku mau membunuhmu. Malah aku inginkah selama titik dua ninja merah menjawab. Aku membawamu ke tempat aman. Ah, gadis itu masih saja mengikutiku ninja merah membatin. Anak, kau tahu tempat yang baik di mana kau bisa tinggal sementara dengan aman. Eh, bagaimana ini? Kau bilang mau membawa saya ke tempat aman. Mau menyelamatkan diriku. Sekarang mengapa malah bertanya? Dan mau meninggalkan saya kau lama tinggal di kawasan ini. Pasti tahu seluk-beluk daerah ini. Aku tak ingin ada orang mendatangimu lagi dengan maksud kejah mau membunuhmu. Di samping itu ada satu urusan besar yang harus aku selesaikan. Kalau begitu kau turunkan saja saya di tengah jalan ini kata akhirakah saya pula. Boleh saja. Tapi coba kau lihat ke belakang. Ada seseorang mengejar. Jika kau ku turunkan apa kau merasa pasti si pengejar itu tidak akan memisahkan badan dan kepalamu. Mendengar hal itu akhirakah saya jadi bergeming juga. Saya rasa lebih baik ikut kemana kau pergi saja, kata si anak kemudian. Ninja merah tersenyum dan berlari terus. Makin lama makin kencang. Akira melihat pohon-pohon yang mereka iewati laksana hantu-hantu hitam berkelebat. Coba kau lihat. Apa orang yang mengejar masih ada di belakang ninja meminta bantuan anak yang dikepit di sisi kirinya itu? Masih. Malah sekarang ada dua, jawab Akira kasai. Hah. Apa katamu ninja merah berpaling? Memang benar. Di belakangnya kini ada dua orang yang mengejarnya. Tak jelas siapa satunya. Ninja kertakan rahang. Kedua tumit kakinya tidak menginjak tanah lagi. Larinya benar-benar kilat laksana hembusan angin hingga beberapa waktu kemudian diabisa lolos dari dua pengejar. Ini kawasan Okaza. Tak jauh dari sini ada sungai kecil. Tanda seru tiba-tiba Akira berkata. Kau anak pandai, ujar ninja merah. Kalau kita menuju ke sana apa ada tempat yang aman bagimu? Sepanjang sisi sungai kawasan peladangan. Biasanya ada beberapa buah gudang sayur di setiar situ kita menuju ke sana. Kau tunjukkan saja jalannya ninja merah mempercepat larinya. Tak lama kemudian sungai yang dikatakan Akira kasai kelihatan memanjang dalam kegelapan di lamping sebuah lembah subur. Di kiri kanan sungai merupakan daerah peladangan. Memang benar di situ terlihat beberapa buah bangunan gudang tempat penimbunan sayur sebelum diambil oleh para pengkula. Ninja membawa Akira ke sebuah gudang terdekat. Keadaan di sini sunyi dan gelap. Kau berani ku tinggal sendiri di sini tanya ninja merah setelah menurunkan si anak dari kempitannya. Akira kasai memandang berteliling. Hatinya berdebar juga. Ninja merah, apa sebenarnya yang hendak kau lakukan hingga kau tega-teganya meninggalkan diri saya sendirian di sini ini bukan soal tega atau tidak? Jawab ninja merah. Aku tidak bisa membawamu justru aku khawatir jiwamu terancam kau tidak mau mengatakan mau pergi kemana kalau aku katakan kau pasti tidak percaya. Bilang saja, aku mau menyerbu ke markas komplotan ninja. Nara apa? Tanda tanya si anak terkejut dan melotot. Saya melihat kau merobohkan tiga ninja. Itu hebat. Tapi kalau kau mau menyerbu markas ninja itu adalah gila eh, gila kenapa kau mau bunuh diri itu kasih anak. Hanya orang gila yang mau bunuh diri sahut ninja merah. Karena itu saya katakan kau gila. Kau tak bakal dapat menerobos masuk markas mereka. Kalaupun bisa, tak mungkin dapat keluar hidup-hidup kau mau taruhan tentang ninja merah. Boleh saja. Kalau aku kalah akanku serahkan padamu katana yang tergantung diinggangku. Kalau kau kalah aku minta pakaian ninja merah muha ninja merah berseru, tidak menyangka si anak akan meminta pakaiannya. Setelah berpikir sejenak dia berkata, Baik. Taruhan jadi akhirat tertawa perlahan. Eh, kenapa kau tertawa? Ada yang lucu tanya ninja merah. Kalau aku menang taruhan aku tak akan pernah dapat pakaian merahmu. Karena kau sudah tewas di markas ninja narah, ah, kau betul juga. Kalau begitu menyusul saja nanti ke sana. Nah sekarang kau ku tinggal dulu. Masuk ke dalam gudang. Jangan sekali-kali berani keluar apapun yang terjadi. Kalau ada petani masuk sembunyi di balik tumpukan sayuran. Mengerti tanda seru hai jawab Akira Kasai. Ninja merah putar tubuhnya tapi si anak memegang lengannya. Tunggu dulu titik apa lagi. Kalau mau bicara cepatlah. Waktuku tidak banyak. Sebentar lagi pagi datang, ninja merah, saya tidak tahu siapakah sebenarnya. Tapi apakah saya bisa mempercayai muh anak? Kenapa kau bertanya begitu soalnya ada hal penting yang harus ku bicarakan? Saat ini hanya ada kau, apa yang hendak kau bicarakan? Banyak waktuku sangat sedikit. Nanti saja kita bicara, ini menyangkut surat warisan dan, kalau itu bisa kau bicarakan nanti dengan ketua perguruan, justru saya tidak mau bicara dengan dia, bicara dengan wakilnya. Eh, kenapa kau tidak mau bicara dengan Hisa Om Matsunaga? Karena saya tidak percaya padanya. Saya sangat curiga. Saya yakin dia yang jadi biangkelah di kematian ayah ninja merah terkejut mendengar kata-kata Akira Kasai itu. Dia menarik si anak ke dekat sebuah bangku panjang terbuat dari kayu dekat dinding gudang. Duduk. Kau bicaralah. Jika kau curiga pada orang kau harus punya bukti atau saksi, saksi saya tidak punya. Tapi bukti ada itu boleh juga, mengenai surat warisan pengangkatan Paman Hisa Om Matsunaga. Saya yakin surat itu palsu. Waktu ayah membuatnya ada tinta menetes di sudut kiri bawah surat. Saya diperkenankan memeriksa surat itu. Ternyata noda tinta itu tidak ada titik MMMM, ninja merah bergumam. Mengapa hal itu tidak kau katakan terus terang pada Ketua Hisau? Saya takut, lanjutkan bicaramu, saya yakin surat yang asli disembunyikan oleh Paman Hisau. Atau sudah dimusnahkannya. Waktu ayah memasukkan surat ke dalam amplop, saya sempat membaca bahwa yang diangkat ayah sebagai pewaris jabatan ketua adalah Paman Sigro. Memoci bukan Paman Hisa Om Matsunaga, kalau penglihatanmu betul rasanya tidak masuk akal ayahmu melakukan hal itu. Orang pemabuk dan punya sifat kasar seperti Sigro. Mana mungkin dijadikan ketua saya juga tidak mengerti. Tapi saya yakin ayah punya alasan berbuat begitu. Semua orang memang tahu Paman Sigro punya sifat buruk. Banyak yang tidak suka. Terus terang saja saya juga tidak suka padanya. Tapi semua orang tahu hatinya baik, kalau kau tidak bisa mendapatkan surat warisan yang asli, sulit untuk membuat urusan, siapa yang jadi ketua sekarang bagi saya tidak soal, kata Akira Kasai. Tapi saja juga yakin bahwa Paman Hisa Om adalah pelaku pembunuh ayah saya, minja merah tersentak oleh rasa terkejut. Bagaimana kau bisa menuduh begitu? Bukankah ayahmu mati dibunuh oleh minja kelihatannya begitu? Tapi mungkin juga oleh minja bohongan. Karena waktu ayah meninggal, saya lihat kedudukan lima jari tangannya seperti habis melancarkan ilmu pukulan lima jari dewa. Itu ilmu pukulan paling hebat di Jepang saat ini. Siapa yang terkena pasti akan mati, kalaupun selamat akan cacat atau sakit-sakitan seumur hidupnya. Agaknya ayah masih sempat melancarkan serangan itu pada pembunuhnya, lalu, sejak malam terjadinya pembunuhan itu saya lihat Paman Hisa Om selalu batuk-batuk dan sering mengusap dada kirinya titik anak. Hal itu tidak bisa kau jadikan bukti bahwa ayahmu telah menghantamnya dengan pukulan lima jari dewa dan bahwa Hisa Om amat sunaga yang membunuh ayahmu, saya punya bukti lain. Waktu kau merobek pakaian Paman Hisa O dengan ujung pedang, saya sempat melihat dada kirinya. Saya menyaksikan ada lima titik besar berwarna merah yang membengkak di dada kirinya. Itu adalah bekas pukulan lima jari dewa sepasang metu ninja merah tampak mendelik. Berarti Paman Hisa olah yang dipukul ayah dengan ilmu lima jari dewa. Berarti dialah yang menyamar jadi ninja lalu menyerbu perguruan dan membunuh ayah, aku ingat waktu berkelahi dengan ketua perguruan itu. Ada kejadian yang mengherankan. Ketika dia menggembor tenaga untuk menahan tekanan pedangku, dari mulutnya keluar darah. Pertanda dia memang terluka di dalam. Akibat pukulan ayahmu, satu lagi, menyambung si anak. Waktu rombongan kami diserang komplotan ninja, semua anak murid perguruan mati dibunuh. Mengapa Paman Hisa O bisa menyelamatkan diri? Padahal jelas saya lihat saat itu dia sudah dikurung oleh lima orang ninja. Tapi dia tidak dibunuh karena ninja-ninja itu memang orang bayarannya. Akira, aku kagum dengan kecerdikanmu berpikir, kata ninja merah pula. Kagum saja tidak ada artinya. Apakah kau juga bersedia menolong mengungkapkan kekejian ini pada para pengurus perguruan Merarudo? Aku berjanji jawab ninja merah. Terima kasih, kata Akira Kasai. Anak ini membungkuk dalam-dalam lalu menyelingap masuk ke dalam gudang sayur. Tak lama setelah ninja merah lenyap dalam kegelapan malam, dari atas atap gudang sayur dua sosok tubuh melayang turun ke tanah. Kita berbagi tugas, kata sosok di samping kanan. Aku tetap di sini menjaga anak itu. Kau mengikuti ninja merah, kawannya mengangguk. Hati-hatilah. Komplotan ninja atau orang-orang dari perguruan bisa muncul setiap saat di tempat ini. Sayang tadi kita tidak sempat mendengar apa yang dibicarakan anak itu dengan ninja merah, 14 dini hari menjelang pagi. Di dua tempat. Tempat pertama adalah perguruan Merarudo. Upacara pembacaan doa baru saja selesai dan akan dilakukan lagi pada saat menjelang perabuan jenazah. Ketua perguruan berada dalam kamarnya. Selesai berganti pakaian dia keluar menuju ke ruangan di mana telah menunggu beberapa pengurus termasuk Sigro Momoji. Ketua, bagaimana keadaanmu? Tanya Sigro. Aku sudah minum obat. Keadaanku cukup sehat. Apakah dua orang yang kusuruh menguntit ke mana larinya ninja merah sudah kembali tanya Hisao Matsunaga. Belum ketua, kita harus menyelamatkan dan mendapatkan anak itu kembali, kata Seng Ketua sambil pegangi dada kirinya. Di luar tiba-tiba ada suara derap kaki kuda. Tak lama kemudian dua orang anak murid perguruan yang memiliki keahlian menunggang kuda secara luar biasa masuk. Setelah membungkuk salah seorang dari mereka memberi laporan. Ninja merah lenyap, tak berhasil kami ketahui ke mana perginya. Tapi putera mendiang ketua Noboru Kasai kami ketahui bersembunyi di sebuah gudang sayur dekat sungai Okaza. Di dekat gudang kami lihat Nona Akiko Besho berjaga-jaga, gadis murid Hiroto Yamazaki itu memang sudah kucurigai. Kecurigaanku ternyata betul. Dia berkomplot dengan pendeta dari Puri Sanzen, berkomplot juga dengan ninja merah dalam menculik Akira Kasai. Aku akan menangani tuntas persoalan ini Hisa Ormat Sunaga masuk ke dalam kamarnya. Ketika keluar di pinggangnya kelihatan tersisip sebilah katana panjang yang gagangnya ada batu-batu permatanya. Ini adalah pedang kebesaran milik perguruan Amrarudo yang telah berumur lebih dari 300 tahun. Ketua, tiba-tiba segero memoci berkata sambil melangkah. Kau harus tetap berada di sini, di antara para tamu. Upacara perabuan segera akan dilakukan siang nanti. Biar aku dan anak-anak yang turun tangan titik tidak bisa segerol aku mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan anak itu dan menghukum Akiko Besho. Selesai upacara perabuan jenazah aku bersumpah untuk mencari sendiri ninja merah sampai dapat titik. Tapi kau kelihatannya masih kurang sehat ketua siapa bilang aku kurang sehat. Jawab Hisa Ormat Sunaga lalu seret. Pedang diinggangnya dicabut. Sinar menyilaukan bertaburan. Des, des, desul tiga buah patung yang terbuat dari batu dan terletak di atas sebuah meja panjang putus disambar pedang. Tiga kepala patung jatuh ke lantai tapi bagian bawahnya tetap berada di atas meja mukendo yang dimiliki seng ketua memang hebat. Namun kehebatannya ini menjadi tanda tanya ketika dia bisa dirobohkan oleh ninja merah sebelumnya. Karena tak bisa dicegah si Geromomochi akhirnya hanya bisa diam saja ketika Hisa Ormat Sunaga dengan cepat meninggalkan perguruan lewat jalan belakang. Mereka memacu kuda masing-masing menuju kawasan Okaza. Hisa Ormat Sunaga di depan sekali tempat kedua seperti biasanya setiap pagi doyo besar di markas ninja narah selalu ramai dipergunakan untuk latihan berbagai macam senjata. Mereka hanya mengenakan celana panjang hitam tanpa baju dan penutup wajah. Tubuh mereka memiliki otot-otot kokoh. Gerakan memainkan senjata ataupun ninjuk suh sangat gesit dan ringan. Setiap gerakan mengeluarkan desiran angin. Seorang lelaki berusia setengah abad dengan Inezumi bergambar naga kepala tiga di dada kanannya berjalan seputar dojo. Sesekali dia mendekati orang-orang yang berlatih untuk membetulkan kuda-kuda atau memberi tahu kera yang tepat melemparkan surikan ataupun memainkan kusarigama dan kendu. Orang ini adalah Simada Kagami. Dialah pimpinan tertinggi ninja kelompok narah, satu dari tiga kelompok ninja yang paling ditakuti pada masa itu. Di tengah ruangan tiba-tiba Simada Kagami hentikan langkahnya. Dia memandang berkeliling lalu berseru. Hentikan latihan lapakah kalian tidak merasakan ada keandahan dalam ruangan ini semua ninja yang ada dalam dojo itu. Hentikan latihan mereka lalu memandang pada pemimpin mereka. Salah seorang dari mereka mendongak lalu berkata. Memang ada keandahan. Ruangan ini terasa semakin dingin, ninja yang lainnya seolah baru menyadari ikut mengiakan. Lalu mendadak saja tubuh mereka mulai bergetar. Rahang menggemung dan geraham bergemeletukan. Hawa delamin menyerang dengan hebat. Di tengah ruangan Simada Kagami coba bertahan tapi tidak sanggup. Pada musim dingin sekalipun tak pernah kejadian sedingin ini. Apalagi musim dingin sudah lewat. Lekas kenakan pakaian kalian. Kembali ke tempat ini dalam hitungan ke-30 serta merta dojo itu menjadi kosong. Simada Kagami juga ikut lenyap. Tak lama kemudian dia muncul lagi dalam keadaan sudah berpakaian serbah hitam mulai dari kaki sampai kepala. Ninja-ninja lainnya menyusul muncul pula. Semua lengkap dengan katana di pinggang atau di belakang punggu. Mereka tegak menyebar di ruangan latihan. Jari-jari tangan di kepala membentuk pinju. Lengan diluruskan ke depan sejajar ringgang. Kerahkan hawa sakti dari perut. Panaskan aliran darah teriak Simada Kagami. Semua ninja melakukan apa yang dikatakan. Tapi hawa dingin yang menyerang bukannya berkurang malah semakin bertambah hingga banyak di antara mereka tertegak diam seperti membeku. Simada Kagami membentak keras. Tubuhnya melesat ke atas langit-langit ruangan. Ada bagian atap yang bergeser. Sesaat kemudian ketika dia melayang turun sebilah senjata yang memancarkan sinar perak menyilaukan tergenggam di tangannya. Hawa panas yang keluar dari senjata ini ternyata mampu mengurangi dinginnya udara di dalam dojo. Senjata luar biasa benar-benar luar biasa kata Simada Kagami. Senjata itu diputarnya di atas kepala. Sinar putih berkiblat ke seluruh penjuru. Suara menggemas seperti ratusan tawon mengamuk memenuhi ruangan dan bersamaan dengan itu hawa panas terasa semakin santar. Pada saat inilah atap ruangan di ujung kiri tiba-tiba jebol. Satu sosok merah melayang ke bawah. Ninja merah seluruh anggota kelompok ninja narah termasuk pimpinannya menjadi geger semua tidak bergerak. Hanya mati masing-masing diarahkan tak berkesip pada ninja merah yang mereka lihat berdiri secara aneh. Makhluk ini tegak dengan kaki terkembang. Dua tangan diangkat ke atas, telapak mengembang. Sepasang lengannya tidak berhenti membuat gerakan berputar. Dari kedua telapak tangan ninja merah inilah membersip keluar angin tajam sedingin es. Semua ninja anak buah Simadakagami seolah-olah telah menjadi beku tak sanggup lagi menggerakkan tangan atau kaki ataupun kepala mereka. Mereka tegak seperti patung es. Dalam marah mereka hendak membentak namun yang keluar hanya suara erang orang kedinginan. Hanya seng pimpinan yang masih sanggup bertahan. Namun lama-lama dia pun tak sanggup memutar senjata yang dipegangnya. Perlahan-lahan tangan kanannya jatuh terkulai ke sisi. Ninja merah melangkah maju dan berhenti kira-kira lima tindak dari hadapan Simadakagami. Aku tidak mau mendengar bantahan atau kedustaan. Ucapan ninja adalah ucapan kesatria. Beberapa anak buahmu menyerang seorang pendekar asing dekat sebuah jurang batu. Mereka merampas senjata berbentuk kapak milik pendekar itu yang kini kau pegang. Serahkan senjata itu, aku akan menyerahkannya pada seng pendekar. Lalu aku akan pergi dari sini tanpa membuat urusan jadi panjang. Kalau tidak kalian semua akan aku jadikan patung es ninja keparat. Kau pasti makhluk jadi-jadian. Mempergunakan ilmu sihir untuk membuat kami tidak berdaya. Pengecut kau mau serahkan kapak sakti itu atau tidak kau boleh mengambil senjata ini sesudah melangkai mayatku ninja sombong. Mari kita berkelahi dengan pedang. Kalau aku kalah kau boleh bunuh diriku. Kalau kau kalah kau harus menyerahkan kapak bermata dua itu sambil berkata begitu ninja merah cabut katananya. Ujung senjata ini diusapkannya ke wajah dada dan perut Simadakagami. Aneh, ada hawa panas yang mengalir dari pedang terus masuk ke dalam tubuhnya hingga Simadakini merasa hangat dan terbebas dari hawa sangat dingin yang menguasainya. Kau menerima perjanjian atau tidak tanya ninja merah begitu dilihatnya Simadakagami mulai bisa menggerakkan badan. Pimpinan ninja ini keluarkan suara mendengus. Kapak di tangan kanannya dilemparkan ke atas. Senjata ini menancap di salah satu balok penyanggah atap ruangan latihan. Lalu didahului dengan bentakan garang dia cabut katananya langsung menyerang ninja merah. Dalam waktu singkat sepuluh jurus berlalu. Simadakagami yang merasa berada di atas angin menggempur terus-terusan. Pedangnya berubah menjadi bayang-bayang. Mendesak ninja merah habis-habisan hingga orang ini kelihatan pontang-panting menghindar atau menangkis cari selamat. Lima jurus lagi berlalu. Simadakagami jadi penasaran. Semua anak buahnya juga jadi heran melihat pimpinan mereka tak sanggup mengalahkan lawan padahal terkelahian sudah berjalan lebih dari lima belas jurus. Padahal lagi seng lawan hanya memegang katananya dengan satu tangan, kira memegang pedang yang tak pernah mereka lihat selama ini. Simadak berliak keras. Pedangnya menetap deras dari atas ke bawah. Dari perutnya dia alirkan tenaga dalam. Prangkuk. Dua katana beradu keras. Katana di tangan ninja merah terlepas dan mencelat ke atas. Saatmu menerima kematian teriak Simadakagami. Ninja merah jatuhkan diri ke lantai dojo begitu pedang membabat. Beretle pinggang pakaiannya robek. Pedang di tangan Simadak menancap di lantai dojo. Selagi dia berusaha mencabutnya ninja merah gulingkan diri ke samping. Kaki kanannya berkelebat. Buk. Simadakagami mengeluh tinggi ketika tulang kering kaki kanannya dibabat pendangan lawan. Pedangnya terlepas. Tubuhnya roboh ke lantai. Ketika dia mencoba bangun dengan cepat, gerakannya kalah cepat dengan gerakan ninja merah. Saat itu lawan sudah tegak di atasnya. Kaki kanan ninja merah menginjak anggota rahasia di bawah perutnya. Kalau kau tidak mengaku kalah, ku hancurkan kemaluanmu mengancam ninja merah. Kaki kanannya ditekankan sedikit hingga Simadakagami mengerenyit kesakitan. Tangan kanannya ditepukan berkali-kali ke lantai dojo. Aku mengaku kalah. Kau boleh ambil kapak itu setelah mengambil kapak kau boleh pergi dengan aman kata Simadakagami. Ninja merah lepaskan pijakannya di selangkangan orang. Sekali lompat saja dia melesat ke atas untuk menyambar kapak mustika yang menancap di tiang penyanggah atap. Seorang anak buah Simadakagami cepat mendorong pintu geser, memberi jalan keluar pada ninja merah. Ketika dia melangkah pergi tiba-tiba ada suara berdesir di belakangnya. Bersamaan dengan itu terdengar suara orang berteriak memberi ingat. Awas serangan pedang terbang ninja merah membalik sambil putar kapak di tangan kanan. Tra-a-a-angga. Suara berdem terangan terdengar lima kali berturut-turut. Lima katana yang dilemparkan oleh lima anak buah Simadakagami yang telah terlepas dari pengaruh hawa dingin mencelat berpatahan di udara. Simadakagami berteriak marah pada lima anak buahnya yang telah melakukan kecurangan itu. Dia melompat sambil membabatkan katananya. Namun hukuman dari ninja merah datang lebih dulu. Tiga kali kapak bermata dua meneru di udara. Tiga ninja terkapar mandi darah di lantai dojo, dua temannya menggelapar dengan leher hampir putus. Keheningan dan ketegangan berdarah menggantung di tempat itu. Lalu terdengar suara serak Simadakagami. Kau telah menjatuhkan hukuman. Aku merelakan kematian mereka. Lalu pimpinan ninja kelompok nara itu menjura dalam-dalam sampai tiga kali. Ninja merah balas membungkuk tiga kali lalu tinggalkan tempat itu. Sampai di luar bangunan dan memandang berkeliling mencari-cari. Apa yang dicarinya itu segera menunjukkan diri. Dari atas atap bangunan satu sosok merah melayang turun. Makhluk bendera darah ujar ninja merah. Jadi kau tadi yang berteriak memberi peringatan. Aku berterima kasih kau telah menyelamatkanku dari serangan maut lima katana tadi. Aku heran bagaimana kau tahu aku berada di markas ninja ini aku dan Akiko menguntitmu. Aku sulit mempercayai ilmu apa yang kau keluarkan hingga semua ninja itu termasuk pemimpinnya hampir kaku kedinginan ninja merah tersenyum. Kau menyebut Akiko. Di mana gadis itu sekarang? Di gudang di tepi sungai Okaza. Kita harus ke sana sekarang. Aku seperti punya firasat buruk, ninja merah melihat dua ekor kuda dekat sebuah pohon. Dia memberi isyarat pada makhluk bendera lalu berpaling ke arah bangunan dan berteriak. Pimpinan ninja narah. Kami pinjam dulu dua ekor kudamu di dalam bangunan Simada Kagami menjawab perlahan. Untung kau meminjam kudaku, kalau kau meminjam nyawaku berarti aku akan menghadap dewa kematian 15. Ketika ninja merah dan manusia bendera darah sampai di gudang sayur di tepi sungai Okaza. Mereka terkejut mendapatkan Akiko Besho tengah bertempur mati-matian melawan Hisa Ormat Sunaga dibantu oleh enam orang murid perguruanan Merarudo. Gadis ini telah terluka di beberapa bagian tubuhnya. Tapi seperti seekor harimau bertina dia menahan serangan lawan bahkan sesekali balas menyerang dengan sebat. Gadis ini berkelahi dengan membelakangi satu-satunya pintu gudang sayur. Dia sengaja mengambil kedudukan di pintu yang terbuka itu untuk mencegah lawan masuk ke dalam di mana bersembunyi Akira Kasai. Nona Akiko, aku tidak segan-segan membunuhmu kalau kau tidak segera menyerah teriak Hisa Ormat Sunaga. Ketua perguruan Merarudo, antara kita tidak ada silang sengketa. Kalau kau tidak menyembunyikan sesuatu mengapa kau begitu nekat hendak membunuh diriku? Kau juga bertindak pengecut. Mengeroyok seorang perempuan sampai tujuh orang Hisa Ormat Sunaga menyeringai buruk. Jelas-jelas kau ikut terlibat dalam penculikan putera mendiang ketua kami. Masih bisa bilang tidak ada silang sengketa kau salah sangka, diam hardik Hisa Ormat Sunaga. Dia putar pedangnya dengan sebat lalu kirimkan dua bacokan ganas berturut-turut. Dua kali terdengar suara berdenterangan sewaktu Akiko berusaha menangkis serangan lawan. Kali kedua pedang di tangannya terpental lepas. Gadis ini terpekik lalu melompat mundur. Jangan harap aku akan mengampuni nyawamu. Kertak Hisa Ormat Sunaga lalu menyergap dengan satu tusukan. Akiko Besho masih sempat berkelit walau lagi-lagi ujung pedang sempat melukai bahu kirinya. Tangan gadis ini tiba-tiba terpentang mengeluarkan cahaya parak menyelaukan. Hisa Ormat Sunaga dan enam anak murid perguruan terkejut. Serentak mereka menyerbu bersamaan. Akiko hantamkan tangan kanannya. Musel sinar putih berkiblat. Hawa sangat panas menerpa para pengeroyok. Mereka cepat melompat menjauh. Namun dua orang murid perguruan terlambat bergerak. Tubuhnya terpental sampal lima kaki lalu menggeletak mati di tanah dalam keadaan hangus. Umu iblis apa yang kau miliki teriak Hisa Ormat Sunaga dengan wajah berubah sementara empat murid perguruan yang ada di situ menjadi pucat tak berani mendekat. Akiko Besho tertawa tinggi. Kalau kau ingin tahu mendekatlah kemari katanya sambil siapkan pukulan sinar matahari yang dipelajarinya dari pendekar 212 Wirosa Bleng. Sekali ini tidak tanggung-tanggung. Dia kerahkan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya. Ditantang begitu rupa ketua perguruan Amrarudo menjadi kalap. Dengan pedang terhunus dan berteriak keras dia menusukan senjatanya ke arah dada Akiko Besho. Si Dadi siap menyambut dengan pukulan sinar matahari. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda mendatangi dari dua arah. Dari selatan gudang menyusuri sungai adalah si Geromomochi bersama dua orang pengurus dan tiga orang murid perguruan. Dari sebelah timur gudang muncul ninja merah dan makhluk bendera darah. Tahan serangan hentikan perkelahian tapi Hisao Matsunaga tidak mau peduli. Pedangnya terus ditusukan. Akiko menghantam. Akiko jangan satu teriakan terdengar begitu keras. Lalu satu sambaran cahaya menerpa ke arah pedang Hisao Matsunaga. Terang. Katana milik perguruan Amrarudo yang telah berumur ratusan tahun itu mental ke udara. Jatuh tepat ketika si Geromomochi sampai di tempat itu. Dengan satu gerakan cekatan dia berhasil menangkapnya. Wakil ketua perguruan ini cepat melompat turun. Sesaat dia memandang kejurusan ninja merah yang tadi menangkis pedang Hisao Matsunaga dengan senjata berbentuk kapak metu dua. Lalu dia melirik pada manusia bendera darah. Setelah itu dia berpaling pada Akiko Besho. Nona Akiko bentak si Geromomochi. Kau jelas bersalah karena telah menculik putera mendi yang ketua kami pintu gudang sayur tiba-tiba terbuka. Satu suara terdengar menyahuti ucapan si Geromomochi tadi. Paman si Geromomochi, tak ada yang menculik diri saya. Mereka semua malah berusaha menyelamatkan saya dari tangan berdarah paman Hisao Matsunaga dari dalam gudang keluarlah sosok Akira Kasai. Para Hisao Matsunaga mendadak sontak berubah. Namun dia cepat menguasai diri. Akira. Syukur Dewa kau dalam keadaan selamat. Akira Kasai tidak perdulikan ucapan Seng Ketua. Dia melangkah ke arah si Geromomochi. Sampai di hadapan orang ini si anak berkata. Paman si Geromomochi, saya mau memberitahu bahwa paman Hisao telah memasukkan surat warisan. Seharusnya kaulah yang diangkat kaya sebagai pewaris ketua perguruan beberapa pasang metel, tampak melotot. Akira. Kau ini bicara apa? Berani kau memfitnah dan memberi malu ketua kita ujar si Geromomochi. Dia tidak memfitnah dan tidak memberi malu siapapun. Akira, katakan semua apa yang kau ketahui kata Akiko Besho sambil bersandar ke dinding gudang sayur. Akira Kasai memandang penuh kebencian pada Hisao Matsunaga lalu anak ini berkata dengan suara lantang. Paman Hisao. Kau juga yang membunuh ayah. Menyamar sebagai ninja kau juga yang membunuh sahabatku kenoa anak. Kau jangan mengada-ada. Masakan aku, Hisao Matsunaga melangkah mendekati anak itu. Tiba-tiba cepat sekali tangannya menjambak rambut Akira. Si anak dibembengnya hingga menempel ke dadanya. Lalu sebuah pisau beracun yang tahu-tahu sudah ada di tangan kirinya diarahkan ke leher Akira. Siapa berani mendekat kugoro ke leher anak ini kertak Hisao Matsunaga dengan wajah sebengis setan. Paman Sigro. Saya tidak takut matil ada bukti tanda pukulan lima jari dewa yang dilepaskan ayah di dada kirinya berteriak Akira Kasai. Sigro memoci berteriak keras. Hisao. Apa benar yang dikatakan anak ini benar atau tidak aku tak punya waktu buat menerangkan jawab Hisao Matsunaga. Lalu dia mundur ke arah seekor kuda. Awas jika ada yang berani menghalangiku dia mundur lagi dan hampir sampai ke kuda yang akan dipergunakannya melarikan diri sambil menyanda Akira Kasai. Tapi tiba-tiba sekali ninja merah melompat ke arahnya. Tangannya bergerak dua kali. Hisao Matsunaga mengeluarkan suara seperti tercekik. Mulutnya tak bisa bersuara lagi bersamaan dengan itu sekujur tubuhnya menjadi kaku akibat dua totokan yang dilakukan ninja merah tadi. Semua orang yang ada di situ kecuali Akiko Besho jadi terkejut. Mereka memang pernah mendengar tentang ilmu totokan yang bisa membungkam suara dan melumpuhkan orang tapi seumur hidup baru sekali itu melihatnya. Akira Kasai menggeliat. Dengan susah payah dia melepaskan diri dari rangkulan Hisao Matsunaga begitu turun di tanah anak ini hunus pedangnya. Semua orang menyangka anak ini akan menusukan senjata itu ke tubuh Hisao Matsunaga ternyata dia hanya merobek kimononya di bagian dada kiri. Berep kimono robek besar. Dada kiri Hisao Matsunaga tersingkap lebar kelihatan lima bincilan merah di dadanya. Si Geromomochi mendatangi seng ketua dan memperhatikan dekat-dekat dada itu. Ini memang bekas pukulan lima jari dewa, katanya. Hisao. Kau benar-benar keji si Geromomochi tampak sangat kecewa. Orang ini putar tubuhnya membelakangi Hisao Matsunaga seperti hendak melangkah pergi. Tapi tiba-tiba dia membalik. Satu cahaya putih berkiblat. Keraas. Katana yang diayunkan si Geromomochi membabat perut dan dada Hisao Matsunaga. Darah basai kimononya yang robek besar. Tubuhnya huyung lalu roboh terlentang di tanah. Tak bergerak lagi, mati dengan meti melotot. Dari balik robekan pakaian tersembul sebuah benda berwarna kuning Akira kasai tercekat. Anak ini melompat lalu mencabut benda kuning itu. Ternyata sebuah amplop. Dengan tangan gemetar Akira membuka amplop lalu mengeluarkan sehelai kertas yang ada di dalamnya. Anak ini tidak membaca lagi apa yang tertulis di kertas itu tapi matanya langsung memperhatikan bagian sudut bawah kiri. Di situ dilihatnya noda tinta yang sangat dikenalinya. Dengan metu berlinangan Akira kasai melangkah mendekati si Seromomochi. Surat yang dipegangnya diserahkan pada orang ini. Si Geromomochi membaca surat itu. Tiba-tiba tangannya tampak bergetar. Mulutnya berhenti membaca. Sepasang matanya memandang pada Akira kasai. Seperti tidak percaya apa yang barusan dilihat dan dibacanya. Sebaliknya Akira kasai mengusut air matanya dan memandang padanya dengan tersenyum paman si Geromomochi. Itu surat warisan asli yang dibuat ayah. Kaulah pewaris jabatan ketua perguruan Amrarudo yang syah. Ketika dia hendak meluruskan tubuhnya. Si Geromomochi cepat merangkulnya dan berbisik. Aku tidak percaya. Bagaimana aku manusia kasar dan tolol ini diberi kepercayaan begitu besar oleh ayahmu. Ayah tahu apa yang dilakukannya. Asal saja kau jangan suka mabok lagi paman si Geromomochi. Tampak berkata kaca. Soal minuman itu. Hisa Omat Sunaga yang mengajarkan padaku. Dia mengirimkan berbagai minuman keras ke kamarku. Setiap hari. Sejak lima tahun yang lalu. Ah, berarti dia memang sudah mengatur jauh-jauh hari. Sengaja menjadikan kau orang jelek di mata semua orang di perguruan. Kami semua tahu kau memang jelek rupa dan jelek sifat. Namun hatimu seputih salju di puncak Fuji dan jiwamu bersih-sebersih bunga sakura yang mulai bersemi. Ucapan Akira Kasai itu sangat menyentuh perasaan si Geromomochi hingga dia memeluk anak itu erat-erat. Sementara air matu jatuh membasai pipinya. Paman si Geromomochi, sembunyikan air matamu. Jangan sampai ada orang lain yang melihat. Masakan ketua perguruan besar menangis seperti anak kecil, si Geromomochi mau tak mau jadi tersenyum. Sambil mendukung Akira dia mendatangi ninja merah, makhluk bendera darah dan akiko besho. Kalau tidak dengan bantuan kalian bertiga, entah apa jadinya dengan Akira dan perguruan kami. Aku atas nama pribadi dan perguruan Amrarudo mengucapkan terima kasih besar, lalu si Geromomochi membungkuk tiga kali. Setelah itu dia berpaling pada Akiko besho. Nona Akiko, kami harap Kasuka ikut ke perguruan untuk mengobati luka-lukamu. Kau kelihatan pucat. Tubuhnya tentu lemas karena banyak mengeluarkan darah tanda seru lalu si Geromomochi berkata pada bendera darah dan ninja merah. Aku juga mengundang kalian berdua kembali ke perguruan, sepantasnya aku menerima undangan kehormatan dan pengobatan itu. Hanya dua temanku ini mungkin akan menyusul kemudian. Ada urusan penting yang harus mereka selesaikan, habis berkata begitu Akiko besho naik ke atas punggung seekor kuda dibantu oleh ninja merah segero juga naik ke atas kudanya sambil terus menggendong Akira. Nona Akiko, urusan pada maksudmu ninja merah tiba-tiba bertanya. Aku tidak merasa ada urusan apa-apa dengan makhluk aneh ini Akiko besho tertawa lebar. Dia dekatkan kudanya pada ninja merah lalu membungkuk terbisik. Dia mencintaimu. Jangan kecewakan hatinya, kau gila. Masakan aku. Lelaki atau perempuannya pun aku tidak tahu, ninja merah tak bisa meneruskan ucapannya karena saat itu Akiko besho sudah mengebrak kudanya dan tinggalkan tempat itu. Tiba-tiba kelihatan kuda yang membawa segero memoci dan Akira berbalik mendatangi. Ada apakah tanya ninja merah? Dari atas punggung kuda Akira kasai meluncur turun. Dia menanggalkan katana yang tergantung diinggangnya lalu menyerahkan pada ninja merah seraya berkata. Aku kalah taruhan. Kau boleh ambil pedang ini he aku tidak sungguhan. Jawab ninja merah agak sungkan menerima senjata itu. Sungguhan atau tidak terimalah sebagai tanda terima kasih saya, ninja merah mau tidak mau mengambil pedang itu. Akira kasai membungkuk lalu dibantu si gerou anak ini naik kembali ke atas kuda. Di saat hari mulai terang-terang tanah kini di tempat itu hanya tinggal ninja merah dan manusia bendera darah berdua saja yang tegak saling berhadap-hadapan. Gadis itu mencintaimu, tiba-tiba meluncur ucapan itu dari mulut bendera darah. Ah, apa paras dibalik penutup wajah ninja merah jadi bersembuh merah? Justru tadi dia bilang kau mencintaiku kini wajah yang tersembunyi di balik bendera-bendera merah itu yang jadi jengah kemerahan. Kau ini, siapakah sebenarnya tanya ninja merah? Wajah dan sekujur tubuhmu tersembunyi di balik ratusan bendera, kau sendiri siapa bukankah kau pendekar 212 Wirosadleng? Gaijin itu tanda tanya balik berucap makhluk bendera darah. Aku tak kenal orang yang kau sebutkan itu jangan berdusta. Coba buka penutup kepalamu. Perlihatkan wajahnya. Jika kau memang seorang ninja kesatria aku tidak keberatan memperlihatkan diri, jawab ninja merah. Lalu dengan tangan kanannya dibukanya kain merah yang menutupi kepala dan wajahnya. Melihat wajah yang kini terpampang di depannya, makhluk bendera darah keluarkan seruan tertahan. Bukan dia. Jadi kau memang bukan pendekar asing bernama Wiros itu? Kau kecewatannya ninja merah. Makhluk bendera darah tidak menjawab. Seolah pada dirinya sendiri terdengar dia berkata perlahan. Lalu, lalu kemana perginya pemuda itu? Tanda tanya orang di depan bendera darah tertawa lebar. Jika kau mau memperlihatkan dirimu sendiri aku bersedia memberitahu di mana pemuda itu berada. Aku tidak percaya, kalau begitu kau tidak ingin bertemu dengannya bendera darah tampak meragu. Dia menyerah. Baiklah, kau boleh melihat diriku. Lalu dia membuat gerakan cepat sekali seperti orang membuka penutup kepala dan pakaian. Ternyata ratusan bendera merah yang menancap di tubuhnya itu tersisip pada sebuah jubah tebal. Ketika jubah dibuka kelihatanlah wajah dan tubuhnya. Ninja merah sampai ternganga terkesiap begitu melihat siapa yang tegak di depannya. Seorang gadis cantik berambut coklat mengenakan sehelai pakaian kuning tipis sehingga lekuk tubuhnya yang bagus membayang. Namamu Yori? Benar ninja merah bertanya. Gadis cantik di hadapan ninja merah mengangguk. Sekarang tepati janjimu. Katakan di mana kau bisa menemui Gaijin bernama Will itu, dia ada di dekatmu, jawab ninja merah. Ketika si gadis memandang berkeliling mencari-cari ninja merah cepat-cepat lepaskan topeng tipis yang menutupi kepala dan mukanya. Tak ada siapa-siapa di sini. Kau berdusa kata si gadis raya balik memandang ke depan kembali. Lalu berubahlah parasnya. Merah terkejut tapi disusul dengan senyum gembira. Kau tanda seru katanya dengan lidah seperti klu. Jadi selama ini kau menyamar menjadi ninja merah-ninja merah garuk-garuk kepalanya. Aku hanya menuruti nasihatmu tempoh hari. Katamu setelah aku membunuh ninja maka kemanapun aku akan dikejar sampai mereka bisa membunuhku. Apakah sekarang setelah tahu siapa diriku kau akan memberitahu ninja? Atau mungkin kau sendiri yang hendak membunuhku karena masih dendam atas kematian nenek Arashi si gadis geleng-gelengkan kepalanya sambil tertawa. Wiro, katanya, apakah kau akan cepat-cepat pergi ke perguruan Amrarudo memenuhi undangan si Geromomochi tadi bersamaku saat ini ada seorang gadis cantik jelita. Adalah tolol kalau aku malah pergi melihat orang mati, Yori alias gadis bendara. Darah tertawa cekikikan. Wiro mengembangkan kedua tangannya. Tanpa ragu-ragu si gadis menjatuhkan dirinya ke dalam pelukan pemuda itu. Keduanya saling peluk dan masih terus bercumbu berangkulan walaupun hari mulai terang tanda malam telah berganti siang. Tamat.